Intro Hai Denny, ini kita mulai ya Ya, silahkan Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang pada pelatihan pekerti hari kelima Hari terakhir kita untuk hari ini Sebelum kita mulai pelatihan pekerti Ada sebaiknya kita buka dalam doa terlebih dahulu Untuk itu kami meminta kesedihan dari Bapak Dr. Suryo Wijoyo SPKF MHKS untuk memimpin Kepada Dr. Suryo, kami persilahkan Selamat pagi semuanya Selamat pagi Mari kita berdoa Semoga acara kita lancar hari ini Diberkati dari pengini Allah Mari kita berdoa selamat pagi Allah Bapak, anak dan roh kudus Terima kasih Untuk penyertaanmu Tuhan Yesus Kami dapat istirahat Bangun pagi hari ini Dengan hari yang baru Kasih dan penyertaanmu yang baru Dan pada pagi hari ini Tuhan Kami telah berkumpul bersama untuk mengikuti Acara kursus atau pelatihan pekerti ini Dan ini adalah hari terakhir dalam pelatihan ini Berkati kami semua Tuhan Berikanlah kami hikmat, akal budi, kecerdasan, kepandaian dari Tuhan Dan pimpin kami dalam mengikuti hari terakhir ini Dalam presentasi Dalam mengikuti segala susunan acaranya Maupun dalam pengumpulan tugasnya Biarlah semuanya dari kami Dapat lulus dengan nilai yang terbaik dari Tuhan Ampunkanlah kami dari segala dosa pelanggaran kami Dan kami juga Menyerahkan para pembimbing kami Biarlah Tuhan memberikan juga Hikmat dan kesehatan terbaik dari Tuhan Inilah hidup kami Kami serahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Sama yang hidup Amin Amin Terima kasih Suryo Terima kasih Suryo Baik, untuk sesi foto bersama Kami minta kesedihan dari Bapak Ibu Untuk on camera terbaik dulu Oke Oke, baik Satu, dua, tiga Sekali lagi Satu, dua, tiga Terima kasih Yang paling cepat Cuman ada detail doang Terima kasih Ibu Baik, kita akan memasuki Untuk sesi mikro-teaching Kepada Ibu Denik Kami persilahkan Terima kasih Mbak Apigiel Bapak Ibu Kurang empat menit Saya mohon izin Bapak Ibu Akan saya masukkan ke blackout room ya Saya siap-siap Terima kasih Mbak Apigiel Kalau Bapak suruh Terima kasih Mbak Apigiel Mbak Apigiel Terima kasih Mbak Apigiel Terima kasih Mbak Apigiel Terima kasih Mbak Apigiel Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Mbak Apigiel Saya pakai baju putih Sama saya juga Ibu Persistator Pak Bimo Mbak Bimo empat ya Oke Pak Madi dua Oke Pak Nono tiga 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 Pununu satu Pak Nono tiga Pak Hadi Pemah Oke siap Saya masuk Mbak Dini ya Siapkan Pak Hadi Bulan ini berapa ya Bu Kelompoknya Bu Kelompok empat Iya mohon maaf Karena saya Belada Tempatnya Nggak ada Kelompoknya Saya masih cari dulu Namanya Mbak Dini Mbak Dini Saya ini kan Udah otw bandara Udah dekat Boleh nggak Saya yang pertama Makanya Bapak Ibu Masuk dulu Jadi kue sama Sosotatornya Baik Masih ya Pak Noto empat ya Gengge Ngapun-ngapun Pak Oke silahkan Boleh ini Berapa ya Boleh ini Sebenarnya Saya cari dulu Kemarin Satu Ibu Oh iya Oke 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 Sudah Silahkan Mbak Dini Mbak Dini Saya satu juga Mbak Ibu Ibu Sudah Saya Masukkan Oh Sudah Ya Iya Coba Di bawah Kanan Itu ada Titik Empat Itu Diklik Oh iya Sebentar Oke Pak Jio Sudah Saya Masukkan Keluar lagi Pak Jio Oke Pak Jio Silahkan Ibu Daro Dono Ini Nama Asikah Atau Kok Nama saya Tidak ada Ya Oke Baik Silahkan But You Sudah Sayang Salah Ya Salah Nah Itu Tidak apa Karena Ini Juga Berlatih Juga Kita Memotivasi Mahasiswa Dan Berkomunikasi Kemudian Bagaimana Mengadakan Variasi Di dalam Pembelajarannya Dan Menggunakan Ilustrasi Ilustrasi Saya kira Bapak Ibu Sudah Biasa Memberikan Kuliah Dengan Media-media Yang Sangat Menarik Dan Memberikan Materi Sesuai Dengan Apa Yang Tercantum Di dalam RPS Rencana Pembelajaran Semester Dan Apa Yang Diharapkan Nanti Kompetensi Kompetensi Yang Harus Dimiliki Oleh Mahasiswa Misalnya Mata Kuliah Apa Ini Nyakit Dalam Misalnya Di Kedokteran Ini Harus Bagaimana Mahasiswa Nantinya Bisa Diharapkan Mampu Misalnya Menjelaskan Mampu Mendiagnosis Kemudian Kemudian Juga Bagaimana Membuat Tekanan Tekanan Bahwa Mata Kuliah Hal-hal Yang Penting Untuk Dipelajari Oleh Mahasiswa Misalnya Dan Melakukan Penutup Sebelum Mata Kuliah Berakhir Dan Sedikit Berikan Kumpan Balik Barangkali Biasanya Ada Kita Berikan Tugas Bisa Disampaikan Di Akhir Umpan Balik Serta Apa Pertemuan Yang Datang Itu Mohon Maaf Karena Cukup 15 Menit Jadi Untuk Materi Kan Disini Singkat Saja Karena Ini Peserta Para Dosen Juga Bapak Ibu Semua Jadi Nanti Teaching Sesungguhnya Dikelaskan Sesuai Dengan Jumlah SK Baik Saya Urut Saja Supaya Mudah Oh ya Nanti Sudah Dibagi Oleh Panitia Penilaian Menilai Temannya Misalnya Nanti Dokter Evata Presentasi Memberikan Teaching Kemudian Dinilai Oleh Buleni Kemudian Kemudian Nanti Buleni Presentasi Dinilai Oleh Pak Leonard Demikian Seterusnya Kebawah Sehingga Yang Nanti Terakhir Pak Wiradi Itu Presentasi Dinilai Oleh Pak Ewan Jadi Itu Harus Diisi Form-form Yang Sudah Dibagikan Pada Bapak Ibu Nanti Diserahkan Pada Saat Sesi Terakhir Baik Yang Pertama Silahkan Pak Evata Surya Dia Pak Ripohan Bisa Menyampaikan Apa Ini Mata Kuliahnya Dalam Perkuliahan Pagi Hari Cuma 15 Menit Ijin Prof Bertanya Boleh Prof Boleh Boleh Berarti Saya Menilai Siapa Siapa Menilai Siapanya Kita Belum Tahu Prof Iya Makanya Ini Bapak Ibu Memegang Urutan Nama Nama Peserta Tidak 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 Jadi Ini Nomor Satu Saya Bacakan Ya Ya Baik Prof Mohonin Bacakan Nomor Satu Bapak Evata Surya Nomor Dua Ibu Lenny Panggapian Nomor Tiga Bapak Leonard Nomor Nomor Empat Bapak Singgih Sasongko Nomor Lima Ibu Srisna Nomor Enam Bapak Surya Wijoyo Nomor Tujuh Bapak Joe Lee Joe Iwe Nomor Delapan Bapak Wetman Sinaga Dan Nomor Sembilan Bapak Wiradi Jadi Sesuai Urutan Nanti Pak Evata Presentasi Ibu Lenny Yang Menilai Terima kasih Terima kasih Pariban Saya Panggapian Kenapa Pariban Saya Panggapian Terima kasih Kalau Kenapa Itu Jadi Berdasarkan Urutan Tadi Jadi Kalau Bu Lenny Kan Nomor Dua Oh Saya Menilai Nomor Satu Pak Leonard Nomor Tiga Oh Ya Waktu Bu Lenny Presentasi Saya Nilai Itu Ibu Ijin Bantu Di MOOC Ada Bu Kalau Lupa Urutannya Sudah Ada Sesuai Dengan Yang Diberikan Pada Saya Ini Oleh Panit Biaya Yang Saya Bacakan Tadi Sudah Betul Ya Baik Yang Urutan Pertama Menilai Yang Sembilan Ya Ya Menilai Yang Sembilan Betul Menilai Pak Wiradi Pak Wiradi Ya Sekarang Pak Ifata Silahkan Menyampaikan Kuliahnya Nanti Saya Beri Apa Ini Waktu Ini Saya Beri Waktu Sekitar 15 Menit Silahkan Pak Ifata Sudah Terlihat Belum Sudah Sudah Ini Di Slide Show Ini Lagi Saya Selesai Bu Karena Saya Mohon maaf Juga Kepada Pro Kemarin Saya Tidak Bisa Menghadir Karena Ada Suatu Emergensi Tindakan Operasi Ya Pro Sudah Memberitahu Ya Beritahu Ke Sudah Di Chatting Di Dalam Grup Bahwa Saya Tidak Bisa Meninggalkan Pasien Yang Di Operasi Pro Ya Saya Sudah Beritahu Juga Pada Panitia Yang Uner Ya Terima Kasih Ibu Sama Sama Memberi Kesempatan Saya Untuk Mengajar Ini topik Yang saya Ajarkan Sebelum Dia Masuk Kedalam Topik Bedah Masuk Dalam Pertama Kali Masuk Di Bagian Kami Di Bagian Departemen Bedah Semua Itu Saya Berikan Belum Dia Mengikuti Kuliah Prapek Dan Kuliah Secara Follow up Ya Bu Saya Mulai Bu Terima Kasih Kepada Adik Adik Semua Sudah Hadir Dalam Pertemuan Pertama Dalam Kuliah Pendaulan Mohon Satat tertib Ini Jangan Ada yang Bicara Ya Saya Perkenalkan Sudah Tau Ya Saya Kepala Bagian Di Bagian Bedah Surian Dipohan Terima Kasih Teman Adik Adik Semua Yang Sudah Masuk Di Bagian Ini Di Bagian Bedah Untuk Itu Sebelum Kita Mulai Anda Berdoa Dulu Siapa chip Hari ini Silahkan Pak Leo Berdoa Setelah Berdoa Selesai Hari ini Tentang Pemirsaan Dasar Pemirsaan Dasar Bedah Yang Kamu Harus Ketahui Tujuan Pemirsaan Ini Dalam Topik Topik Ini Kamu Harus Tahu Tentang Mendiagnosis Mendiagnosis Sesuatu Hal Harus Ada Tiga Perangkat Bagaimana Cara Kita Mendiagnosis Pertama Adalah Anamnesis Anamnesis Di sana Jangan ribut Tolong Di sini HP Dimatikan Jangan Mengganggu Teman Yang Lain Tolong Anamnesis Itu Penting Dalam Pemirsaan Diagnosis Karena Perangkat Diagnosis Adalah Ada Tiga Perangkat Perangkat Pertama Adalah Anamnesis Bagaimana Kita Mendiagnosis Suatu Penyakit Yang Kedua Pemirsaan Fisik Yang Ketiga Adalah Pemirsaan Penunjang Anamnesis Yang Baik Ini Adalah Bisa Kita Menciptakan Suatu Diagnosis Yang Hampir Pasti Di dalam Diagnosis Anamnesis Itu 60-80% Adalah Pendekatan Dengan Diagnosis Bagaimana Bagaimana Anamnesis Yang Baik Tentu Kamu Semuanya Harus Mempelajari Topik Misalnya Suatu Penyakit Tipes Bagaimana Kamu Harus Anamnesis Tentang Penyakit Tipes Tipes Itu Atau Suatu Hal Usus Buntu Apendicitis Maka Kamu Harus Mengenal Penyakit Itu Baik Secara Fati Fisiologinya Keluhan Sehingga Anamnesis Kamu Harus Terperinci Begitu Apendicitis Bagaimana Gejalanya Patopisiologinya Karena Kalau Tidak Kamu Mengenal Maka Anamnesis Itu Wawancara Itu Nanti Kemana Mana Harus Mendekati Diagnosis Penting Sekali Begitu Juga Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan Fisik Itu Tambahan Kalau 60-80% Anamnesis Untuk Diagnosis Maka Sekitar 20% Itu Pemeriksaan Fisik Nah Dalam Pemeriksaan Fisik Kamu Harus Dilatih Kamu Membiasakan Diri Bagaimana Cara Pemeriksaan Fisik Yang Baik Pemeriksaan Anamnesis Sudah Kemudian Misalnya Pemeriksaan Fisik Dilihat Klinis Tubuh Pasien Jangan Sampai Dilihat Dalam Pemeriksaan Fisik Tentu Kamu Harus Berhubungan Dengan Manusia Oleh sebab itu Kamu ada Inform Consent Memperkenalkan Diri Kamu Siapa Nama Kamu Tugas Dimana Karena Pemeriksaan Fisik Ini Bukan Barang Mati Yang 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 Kamu Presen Manusia Segala Sesuatu Hal Pembesan Fisik Itu Harus Ada Inform Consent Pak Pagi Bu Pagi Saya Dokter Leo Yang Jaga Pagi Ini Saya Ingin Melakukan Pembesan Fisik Setelah Di Anamnesi Yang Baik Kamu Lakukan Pembesan Fisik Harus Memperkahan Diri Apa Tujuannya Pembesan Fisik Karena Pembesan Fisik Itu Ada Satu Hal Yang Yang Sosial Banget Istilahnya Hubungan Yang Pasien Dengan Kita Harus Benar Benar Dan Pembesan Fisik Harus Ditemani Sama Perawat Jangan Sendiri Nah Pembesan Fisik Yang Baik Itu Ada Yang Kamu Sudah Dilatih Sama Sebelumnya Ada Kuliah Kuliah Sebelumnya Bagaimana Pembesan Fisik Pada Abdomen Pada Perut Apa Yang Kamu Lihat Apa Yang Kamu Raba Apa Yang Kamu Perkusi Itu Intinya Pembesan Fisik Itu Kalau Benar Kamu Harus Izin Inform Consen Yang Baik Selanjutnya Ada Pembesan Yang Lain Untuk Menunjang Diagnosis Tadi Selain Pembesan Fisik Itu Pembesan Pembesan Penunjang Contohnya Laboratorium Contohnya Laboratorium Radiologi Atau Perangkat-perangkat Yang Lain Yang Mendekati Suatu Diagnosis Diagnosis Menciptakan Itu Bukan Suatu Diagnosis Pasti Di Pakul Saya Kedokteran Harus Ada Diagnosis Banding Justru Itu Kalau Ingin Menempatkan Diagnosis Yang Baik Maka Pembesan Penunjang Ini Menunjang Jangan Semuanya Dipereksakan Nanti Pasiennya Kabur Karena Perlu Uang Untuk Pembesan Penunjang Yang Lain Radiologi Apalagi Sekarang BPJS Terbatas Maka Makin Sulit Untuk Diagnosis Jadi Adik Adik Dalam Pembesan Penunjang Usulan Usulan Itu Harus Terpingci Ada yang Kurang Jelas Sampai Sini Penjelasan Saya Itu Murni Jelas Murni Sudah Sarapan Belum Jangan Gantuk Gantuk Gitu Selanjutnya Saya Teruskan Lagi Adik Adik Dalam Proses Anamnesis Wawancara Ini Banyak Meliputi Satu Keluan Utama Perjalanan Penyakit Penyakit Dahulu Coba Lihat Di sini Hapin Sekali Lagi Dimatikan Saya Dengar Ada Suara WA Masuk PY Tau Bar Kemudian Penyakit Keluarga Inilah Lingkaran Yang Kamu Harus Tanya Contohnya Epidemiologi Yang Sekarang Covid Melanda Kenapa Misalnya DHF DHF Itu Demam Medara Kamu Sudah Tahu Ya Ini Kalian Sudah Pelajari Juga Bahwa Lingkungan Ini Ada Di Sekitar Kita Di Sekitar Orang Yang Sakit Di Sekitar Orang Yang Sehat Apa Saja Sih Yang Terlihat Di Identitas Nah Ini Kalian Bisa Lihat Nah Ini Alamat Rumahnya Tinggalnya Dimana Tinggalnya Ibu Yang Sakit Atau Bapak Yang Sakit Anak Yang Sakit Dimana Bisa Kalian Lihat Tinggalnya Apakah Pemukiman Padat Perumahan Tinggalnya Kalian Mesti Perhatikan Itu Yang Mesti Kalian Lihat Bukan Hanya Sekedar Ini Identitas Pasien Udah Cukup Tahu Dia Tinggalnya Dimana Itu Artinya Bisa Mempengaruhi Penyakitnya Oke Alarmnya Sudah Bunyi Oke Baik Terima Kasih Terima Kasih Bapak Ibu Silahkan Diakhiri Kuliahnya Langsung Berakhir Kalau Alarm Langsung Stop Kalau Alarm Bunyi Silahkan Asumsikan Materi Habis Oh Ya Baik 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 Bapak Ibu Saya Karena Waktunya Sudah habis Saya akan Mengakhiri Kuliah Tapi Sebelumnya Ada yang Memberitanya Silahkan Tidak ada Saya akan Tutup Sebelumnya Kita tutup Dengan Doa Silahkan Salah Satu Orang Pimpin Terima Kasih Baik Kuliah Sudah Selesai Oke Terima Terima Kasih Bu Yusias Silahkan Bu Pendeta Diberikan Masukan Atau Komentar Masih Mute Bu Terima Kasih Apakah Harus Menurut Struktur Penilaian Ini Atau Garis Besar Aja Nanti Garis Besar Aja Boleh Dari Aspek Kurikuler Ini Biasanya Ada Subcapaian Yang Disampaikan Atau Ditulis Dalam Dokumen Kemudian Disampaikan Pada Mahasiswa Biar Mereka Tahu Capaian Dari Pembelajaran Ini Apa Tapi Dari Segi Kurikuler Dan Performance Bagus Membangun Komunikasi Yang Sangat Baik Dengan Peserta Atau Mahasiswa Dan Pertanyaan Yang Diajukan Itu Membangun Ketajaman Berpikir Mahasiswa Mungkin Karena Ini Praktik Mengarah Kepada Praktik Jadi Antara Teori Yang Diberikan Oleh Ibu Itu Menyatu Prof Dengan Praktik Yang Akan Dilakukan Oleh Anak-anak Sekaligus Mengarahkan Mereka Sehingga Nantinya Mereka Akan Melakukannya Dengan Baik Menjelaskan Materi Juga Sangat Baik Sangat Baik Menurut Saya Penekanan Penekanan Yang Diberikan Penutup Juga Hanya Mungkin Kurang Penegasan Upan Balik Bu Baik Itu Saya Di depan Rob Jadi agak Gumpu Saya Juga Tadi Tidur Malam Tidur Bangan Terima Menasihakan Saya Perbaiki Ibu Terima Kasih Bu Pendeta Saya Sepakat Dengan Komentar Ibu Meskipun Secara Garis Besar Tapi Komplit Yang Pertama Misalnya Tema Hari Ini Apa Dan Apa Tujuan Yang Dicapai Jadi Mahasiswa Mampu Apa Belajar Hari Sehingga Akhir Pembelajaran Bisa Dicek Feedback Proses Komunikasinya Bagus Jadi Banyak Sekali Waktu Yang Dialokasi Untuk Berinteraksi Dengan Beserta Dan Dua Powerpoint Ini Menurut Saya Sangat Powerful Jadi Antara Contoh Yang Ibu Berikan Dengan Konsep Teorinya Itu Bagus Cara Menyampaikannya Terima Kasih Ibu Jusias Terima Kasih Prof Baik Itu Tadi Suara Alarm Ya Bapak Ibu Suara Yang Tadi Itu Nanti Kalau Berbunyi Asumsikan Materi Sudah Tersampaikan Lalu Segera Menutup Perkuliahan Dan Jangan Lupa Bu Jusias Berikan Informasi Kepada Mahasiswa Minggu Depan Kita Belajar Apa Oh Baik Dan Tugas Yang Harus Dikerjakan Apa Di akhir Perkuliahan Baik Terima Kasih Berikutnya Berikutnya Bu Jumaini Dokter Jumaini Silahkan Dok Dan Yang Komentar Dokter Triska Silahkan Dokter Jumaini Kepuliahan Kepuliahan Silahkan Ibu Bisa Dimulai Ini Ditampilan Monitor Yang Kampir Masih Dokter Jusias Sudah Dokter Jumaini Oke Silahkan Halo Pak Suaranya Masih Mute Kak Sudah Ya Oke Sekarang Selamat pagi Adik-adik Saya memanggil Kalian dengan Adik-adik Karena nanti Kalian Ketika Kalian Sudah Selesai Kita Menjadi Teman Sejawat Ini Pertama Kali Mungkin Kalian Masuk Dalam Proses Pembelajaran Menjadi Mahasiswa Ya Kemarin Masih SMA Sekarang Sudah Masuk Menjadi Mahasiswa Tentunya Proses Pembelajaran Dan Cara Belajar Kalian Harus Berbeda Sebelum Itu Kita Akan Memulai Kuliah Ini Salah Satu Saya Minta Untuk Memimpin Doa Langsung Amin Ya Prof Kesempatan Ini Karena Ini Baru Pertama Kali Kalian Masuk Di Fakultas Kedokteran Dalam Masa Belajar Saya Mengajar Di Histologi Ada Beberapa Dosen Pengajar Nanti Ada Dokter Dina Ada Dokter Ani Oranda Ada Dokter John Sitohang Yang Akan Mengajarkan Disini Kalian Belajar Bagaimana Kalian Mengerti Struktur Jaringan Tubuh Manusia Secara Normal Namun Secara Mikroskopik Ya Karena Disini Kita Berbicara Melihat Jaringan Secara Mikroskopis Kita Histologi Ini Untuk Menilai Jaringan Normal Jadi Yang Kalian Pelajari Adalah Tubuh Kalian Sendiri Ingat Ya Itu Tubuh Kalian Sendiri Ketika Kalian Sudah Menjadi Dokter Kalau Kalian Tidak Mengenal Tubuh Kalian Sendiri Yang Bagaimana Yang Sehat Tentunya Kalian Tidak Bisa Mengenal Bagaimana Yang Sakit Ya Sekesempatan Kali Ini Saya Akan Saya Akan Mengajar Tentang Jaringan Ikat Ya Nanti Ada Epitel Ada Jaringan Penyambung Ada Tulang Dan Sebagainya Nanti Kita Ada Beberapa Kali Pertemuan Kita 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 Bertemu Tapi Yang Menjadi Pokok Adalah Tujuan Daripada Akhir Pembelajaran Blok Ini Blok Satu Ini Adalah Bagaimana Kalian Bisa Membayangkan Bahkan Bukan Membayangkan Kalian Bisa Menjelaskan Bagaimana Struktur Jaringan Tubuh Kalian Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Itulah Histologi Secara Mikroskopik Ini Macam-macam Jenis Jaringan Ikat Di Dalam Tubuh Kita Di Dalam Tubuh Saya Di Dalam Tubuh Kalian Inilah Jaringan Ikat Ada Jaringan Mesen Kim Ada Jaringan Gelatin Nosa Ada Jaringan Ikat Ronggar Atau Jaringan Ikat Jarang Jaringan Lemak Jaringan Retikuler Jaringan Ikat Kolagen Jaringan Ikat Elastin Dimana Letak-letaknya Mungkin Kalian Berpikir Ini Yang Mana Ini Jaringan Mesen Kim Selanjutnya Kita Akan Bahas Bersama-sama Untuk Membedakan Jaringan Ikat Jaringan Ikat Longgar Atau Padat Itu Tergantung Daripada Selnya Nanti Kalian Belajar Lebih Banyak Belajar Tentang Jenis-jenis Sel Lebih Dalam Lagi Apalagi Soal Lidara Nanti Di Blok-blok Selanjutnya Tapi Untuk Blok-1 Ini Kalian Harus Tahu Bagaimana Itu Bentuk Sel Bagaimana Itu Yang Namanya Substansi Intersel Jat Di Antara Selnya Nah Itulah Yang Membedakan Jaringan Ikat Yang Padat Dan Yang Jarat Apa Itu Unsur Sel Fibroblast Fibrosid Makrofag Sel Lemak Sel Mas Dan Sel Plasma Di Antara Sel 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 Ini Tentunya Ada Substansi Atau Jaringan Cairan Kalau Dia cuma Berdiri Sendiri Bagaimana Dia bisa Berjalan Kan Gak Mungkin Jadi Harus Ada Cairan Yang Bisa Membawa Dia Menjadi Flexible Ketika Kita Ada Infeksi Bisa Dia Berjalan Ngebut Ini Sebagai Tentara Tentara Dia Harus Maju Kedepan Kalau Dia Cuman Sel Lo Kan Gak 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 Megang Jadi Perlu Substansi Intersel Substansi Intersel Ada Serat Ada Substansi Yang Dasar Bentuknya Seperti Gel Amof Gak Kelihatan Seperti Kalau Kita Pencet Agur Agur Yang Cair Seperti Itulah Unsur Serat Ada Kolagen Ada Retikulat Retikulin Dan Elastin Bagaimana Membedakannya Nanti Kita Pelajari Untuk Sampai Sini Ada Yang Mau Bertanya Untuk Membedakan Jaringan Ikat Padat Dan Jaringan Ikat Jarang Kalau Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Kalau Nggak ada Kita lanjut Saya Mau Masuk Ke Satu Satu Tadi Kalian Saya Sudah Ngajarin Bagaimana Jaringan Ikat Padat Bagaimana Jaringan Ikat Jarang Jadi Unsur Selnya Unsur Selnya Yang Mendominasi Itu Menjadi Kita Sebut Jaringan Ikat Padat Kalau Unsur Seratnya Dia Disebut Jaringan Penyambung Jarang Kita Masuk Ke Jaringan Mesensi Jaringan Ini Terdapat Pada Embryo Tahu Ya Embryo Ya Tentu Kalian Sudah Dapat Biologi Waktu SMA Dan Merupakan Jaringan Yang Terdapat Di Antara Organ Jadi Ini Namanya Embryo Jadi Nggak Mungkin Ada Di Tunggu Kita Sekarang Embryo Itu Masih Di Dalam Rahim Masih Ingat Masih Kalau Waktu Kita Biologi Nah Itulah Embryo Bakal Bakal Menjadi Bayi Sebelum Menjadi Bayi Karena Kalian Masih Baru Istilah Istilah Kedokteran Tapi Kalian Harus Mesti Menghafal Dari Sekarang Memang Agak ribet Nghafalinnya Tapi Enak Ketika Kalian Sudah Tahu Rasanya Berbeda Kamu Dengan Yang Lain Kita Tahu Yang Namanya Fetus Yang Lain Belum Tahu Namanya Fetus Kalian Sudah Tahu Jadi Tetap Semangat Belajarnya Walaupun Agak Sulit Nanti Nghafalin Bahasa Latin Tapi Tetap Semangat Karena Tujuan Kalian Masuk Sini Adalah Jadi Dokter Sudah Mahal Masuk Uki Masuk Uki Tahu 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 Setengah 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 Tahun Saya Harus Bisa Menyelesaikan Sarjana Kedokteran Melihat Bahwa Blok Ini Berjalan Harus Selesai Blok Yang Harus Kalian Jalanin Itu Ada Blok Satu Sampai 20 21 Terakhir Adalah Blok Elektif Itu Harus Kalian Selesaikan Tiga Setengah Tahun Jadi Jangan Sampai Kalian Ada Remed Kalau Kalian Sampai Remed Itu Akan Merugikan Merugikan Kalian Waktu Belajar Kalian Pergunakan Dengan Baik Sekarang Kita Lanjutkan Memang Agak Sulit Tapi Percaya Kalau Kalian Rasanya Menyenangkan Pelajaran Tidak Ada Sulitnya Itu Untuk Belajar Senang Dulu Dengan Pelajarannya Memang Histologi Rasanya Ribet Orang Rasanya Tidak Ada Yang Mau Belajar Histologi Karena Sel-sel Yang Kecil-kecil Yang Perintilan Itu Yang Harus Kalian Pelajarin Tapi Tidak Mungkin Kalian Jadi Dokter Kalau Kalian Tidak Lulus Ini Jadi Mau Tidak Mau Harus Kalian Pelajarin Tapi Kalau Kalian Tidak Bisa Kalau Kalian Tidak Mau Tidak Lulus Gimana Tidak Bisa Jadi Dokter Harus Melewati Histologi Apapun Yang Terjadi Harus Melewati Histologi Nah Unsusratnya Kalau Misalnya Jaringan Mesentim Itu Tadi Saya Saya Bilang Dari Embryo Dari Bakal Bayi Dia Ada Di Situ Kamu Mesti Tahu Unsur Seratnya Apa Unsur Sel Sel Apa Jadi Semua Yang Ada Di Badan Kita Kamu Harus Tahu Itu Normalnya Seperti Itu Ada Unsur Serat Ada Unsur Sel Unsur Sel Ini Supaya Gampang Mengingatnya Unsur Sel Ini Pasti Sesuai Dengan Namanya Karena Si Mesentim Ini Yang Menemukannya Biasanya Dunia Kedokteran Seperti Itu Nama Itu Sesuai Dengan Siapa Yang Menemukannya Kalau Kamu Menemukan Misalnya Jaringan Renata Kamu Menemukan Jaringan Yang Aneh Di Badan Kamu Misalnya Ada Sel Apa Kamu Bisa Mendiskriten Bahwa Itu Jaringan Kamu Renata Misalnya Saya Bisa Menemukan Oh Jaringan Renata Enak Kan Makanya Itulah Dunia Kedokteran Selanjutnya Oke Waktunya Habis Karena Waktu Sudah 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 Habis Mungkin Saya Lempar Dulu Ada Pertanyaan Yang Lain Kalau Memang Ada Pertanyaan Dan Tidak Bisa Saya Jawab Di Sini Karena Keterbatasan Waktu Boleh Kalian Tanya Saya Kapan Saja Saya Kapan Saja Saya Siap Ya Saya Akhiri Kuliah Ini Saya Salah Satu Dari Kalian Coba Pimpin Doa Terima Kasih Terima Terima Kasih Silahkan Dokter Friska Terima Kasih Prof Saya Izin Senior Untuk Menilai Mengomentari Secara Garis Besar Ya Prof Pembukaannya Perkenalan Gitu Ya Secara Siapa Dosennya Gitu Apalagi Ini Semester Mungkin Off Camera Aja Dok Agak Agak Lancar Ada Gangguan Jaringan Gangguan Jaringan Prof Enggak Kedengeran Peri Penguatan Materi Agak Kurang Waktu Untuk Apa Oh Kamera Ini bagaimana Prof Ya Gak Kedengeran Dok Nah Gitu Dok Silahkan Loh Mana Dok Teruskan Wah Terlempar Terlempar Videonya Baik Prof Enggak Prof Saya Ada Prof Silahkan 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 Diteruskan Sorry Prof Jaringannya Memang jelek Prof Udah ganti-ganti Ke handphone Wifi Juga Maaf Ya Prof Silahkan Diteruskan Tadi Mungkin Kurang Waktu Untuk Tanya Jawab Ya Prof Dikasih Kesempatan Untuk Tanya Jawab Kurang Tapi Kalau Untuk Perkenalan Dan Penguatan Materinya Sudah Oke Prof Ilustrasi Juga Boleh Ya Udah Karena Masih Sedikit Materi Yang Diberikan Jadi Ilustrasinya Juga Masih Sedikit Ya Prof Itu Aja Secara Garis Besar Bagus Apalagi Untuk Perkuliahan Di Semester Awal Terima kasih Dr. Fiska Dr. Jumaini Saya Setuju Dengan Pembukaan Awalnya Tadi Bagus Baik Di dalam Pembukaan Untuk Pengantar Materinya Maupun Pemberian Motivasinya Karena Ini Mata Kuliah Awal Sehingga Para Peserta Itu Betul-betul Menyadari Bahwa Histologi Ini Hal Yang Penting Gak Bisa Dilewatkan Wah Ini Kalau Diberi Pesan Begitu Di Awal Kan Waduh Kalau Saya Gak Paham Nanti Saya Gak Jadi Dokter Pasti Serius Dia Belajar Kira-kira Begitu Kemudian PowerPoint Kalau Kedokteran Biasanya Berbentuk Sel Itu Kayak Apa Yang Berbentuk Serat Itu Kayak Apa Misalnya Begitu Itu Akan Lebih Menarik Baik Dan PowerPointnya Juga Tidak Terlalu Ruwet Artinya Betul-betul Menyampaikan Bagan Sehingga Penjelasan Itu Deskriptif Melalui Proses Komunikasi Baik Dok Terima kasih Terima kasih Bro Berikutnya Kita Berkejaran Waktu Ini Pak Dokter Andrew Ini bukan Dokter 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 Pak Dokter Siap Pak Andrew Yang Komentar Ini Pak Suryong Siap Saya Share Screen Ya Bro Baik Baik Sudah Tampil ya Bro Baik Selamat Siang Bapak Ibu Atau Di sini Lebih Tepatnya Saya Coba Simulasikan Sebagai Mahasiswa Yang Mohon Izin Bapak Ibu Baik Selamat Siang Mahasiswa Yang Luar Biasa Ya Perkenalkan Saya Andrew Saya Pengampu Mata Kuliah Hukum Kain Lokal Dan pada Hari Ini Kita Masuk Di dalam Pertemuan Pertama Kita Sebelum Kita Masuk Lebih Jauh Terkait Dengan Perkulian Pertama Ini Saya Meminta Kepada Mahasiswa Untuk Bisa Berbagi Kelompok Nah Di Sini Ada 20 Orang Kalau Gitu Kita Sepakati Kita Bagi Empat Dan Silahkan Masing Tentukan Nah Di Awal Perkulian Juga Saya Sampaikan Kita Ada Beberapa Aturan Utamanya Terkait Dengan Kehadiran Tentu Kita Tidak Boleh Lebih Dari Tiga Kali Absen Tanpa Alasan Ya Kalaupun Ada Absen Ya Berikan Kepada Kami Alasan Yang Baik Nah Selain Daripada Itu Sebelum Nanti Kita Bertemu Di Dalam UTS Di Dalam Pertemuan Sebelum UTS Kita Akan Mengadakan Quiz Dan Juga Ada Tugasnya Nah Tugasnya Tentu Akan Saya Berikan Pada Saat Pertengahan Mata Kuliah Kita Sebelum UTS Jadi Kemungkinan Di Pertemuan Ketiga Ataupun Kempat Nah Pada Pertemuan Kali Ini Juga Harapan Saya Membuat Saudara Untuk Bisa Berpikir Logis Dan Berpikir Kritis Terkait Dengan Ketual Kenapa Karena Sebagai Nantinya Calon Sarjana Hukum Saudara Tidak Cuma Boleh Melihat Hukum Sebagai Suatu Hukum Positif Saja Tapi Lebih Dari Itu Kita Ingin Melihat Bahwa Hukum Menjadi Satu Hal Yang Sangat Menarik Kenapa Saya Selalu Sampaikan Bahwa Kalau Kita Tidak Ada Keminatan Yang Berlebih Sama Hukum Tentu Akan Merasa Menjemukan Apalagi Di bidang Kayaan Tertual Yang Notabene Sangat Banyak Sekali Nah Oke Sebelum Saya Masuk Dan Kita Mulai Saya Ingin Bertanya Ketika Saudara Mendengar Terkait Dengan Kata Kata Kayaan Tertual Apa Yang Ada Dibidak Saudara Kelompok 2 Baik Kelompok 3 Oke Kelompok 4 Ya Oke Dari pendapat Saudara Bisa Saya Ketahui Bahwa Sebagian Besar Sudah Mungkin Pernah Mendengar Sebagian Besar Bahkan Langsung Menyebut Satu Produk Hukum Dari Kayaan Tertual Dan Beberapa Mungkin Tidak Pernah Tau Padahal Apakah Saudara Memahami Bahwa Kayaan Tertual Adalah Satu Hal Yang Tidak Pernah Terlepas Dari Kehidupan Saudara Nah Saya Mengambil Dari WIPO Ya Atau Yang kita Kenal Dengan World Integral Property Organization Nah Menurut WIPO Dikatakan Bahwa Kayaan Tertual Merupakan Hasil Olah Pikir Otak Manusia Seperti Penemuan Di Bidang Teknologi Literatur Karya Seni Desain Simbol Nama Dan Gambar Yang Dipergunakan Pada Perdagangan Dari Sini Kita Bisa Ketaui Apa Artinya Banyak Sekali Dalam Kehidupan Kita Pasti Bersinggungan Dengan Kayaan Tertual Saya Memberikan Satu Contoh Yang Menarik Nah Kalau Bapak Ibu Lihat Wah Disini 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 Saya Tunjukkan Ada Botol Ini Botol Aqua Disini Dikatakan Botol Aqua Ini Merupakan Botol Kaca Yang Terbaru Dari Mereka Dalam Satu Botol Aqua Ini Secara Tidak Langsung Kita Bisa Lihat Bentukan Dari Botol Ini Terkandung Kite Wall Yang Kita Kenal Sebagai Desain Aku Adalah Penaman Yang Kita Kenal Sebagai Nama Merak Dan Disini Ada Tutup Botol Nah Tutup Botol Ini Ada Teknologi Walaupun Sedara Anak Ini Yang Kita Sebut Dengan Paten Artinya Apa Sedara Dalam Satu Kandungan Dari Sorry Dalam Satu Produk Dari Yang Kita Kenal Dengan Aqua Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Ada Empat Kandungan Kain Tual Dan Masing Masing Memiliki Perlindungan Sendiri Nah Ini Saya Memberikan Penggambaran Seperti Ini Jadi Bentukannya Merek Itu Satu Hal Yang Hampir Semua Orang Tahu Terus Dalam Satu Mesin Kopi Misalnya Ada Mesin 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 Ada Kandungan Paten Dan Masuk Kedalam Bentukan Tumblr Ada Desain Industri Dan Misalnya Kalau Mereka Menyebarkan Apa Namanya Pamflet Disitu Di Dalamnya Kita Sama Sama Tahu Ada Cipta Dan Di Dalam Perdagangan Mereka Punya Namanya Rahasia Dagang Makanya Saya Selalu Menggunakan Kata Kata Yang Menarik A Good Business Needs A Good Plan And Good Investment Jadi Kalau Kita Mau Membuat Satu Bisnis Yang Baik Harus Ada Planning Yang Baik Dan Investasi Yang Baik Nah Investasi Yang Di Dalam Sini Salah Satunya Adalah Buat Saya Merupakan Pengetahuan Nah Ini Ada Satuhan Yang Menarik Berkan Bill Gates Dimana Yang Sebagian Besar Mahasiswa Disini Saya Lihat Saudara Menggunakan Komputer Mac 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 Ada yang Menarik Bill Gates Merupakan Salah Satu Penyitus Microsoft Nah Bagi Saudara Menggunakan Windows Sadar Nggak Jadi Bill Gates Dikatakan Berdasarkan Satu Karya Kayaan Tertua Yang Dihasilkan Melalui Windows Itu Dikatakan Dia Memiliki Pendapatan 72 Miliard Pada Tahun 2016 Dan Kayaan Bill Gates Ada yang Terbesar Didapatkan Dari Kayaan Tertual Yang Berupakan Software Jadi Dia Cuma Menciptakan Satu Master Program Yang Kita Kenal Dengan Microsoft Dan Keberadaannya Membuat Bill Gates Seperti Sekarang Ini Nah Yang Menarik Saya Kutip Dari Rekannya Dikatakan Begini Khususen Bill Gates Berawal Dari Keahlian Dalam Memaksimalkan Hak Kayaan Tertual Yang Dimilikinya Artinya Apa Saudara Artinya Keberadaan Kayaan Tertual Dalam Dunia Bisnis Itu Tidak Tidak Pernah Terlepaskan Kalau Mereka Mau Berkembang Lebih Jauh Dan Ada Fakta Yang Menarik Dulu Disampaikan Pada Saat Saya Mengikuti Pada Saya Mengambil Izin Untuk Mendapat Perdikat Sebagai Konsultan Dikatakan Amerika Di bawah Tahun 2000 Memiliki Aset Fisik Sebanyak 70% Dan Aset Intektual Perperti Di bawah 30% Lepas Dari tahun 2000 Ketika Teknologi Berkembang Maju Hal Sebagaimana Tersebut Berubah Dimana Aset Kayaan Tertual Dari Negara Adidaya Tersebut Menjadi 70% Dan Aset Fisik Hanya Menjadi Sekitar 30% Ya Salah Satu Produknya Dari Kayaan Tertual Yang mungkin Saudara Sangat Pahami Atau Mungkin Sangat Keren Di Kalangan Saudara Adalah Bicara Tentang Film Ya Film Superhero Tau Ya Betul Salah Satunya Avenger Nah Film Avenger Kita Tau Itu Sekali Produksi Dia Menghasilkan Pendapatkan Gross Kurang Lebih Sekitar 360 Juta US Dolar Wow Itu bukan Angka Kecil Dan Lihat Apa Yang Dijual Aspek Kekayaan Terkait Dengan Cipta Oke Nanti Kita Bahas Di lain Waktu Lagi Nanti Saudara Kalau Dengar Film Sangat Bersemangat Sekali Nah Ada Bentukan Lagi Jadi Sebelum Saya Masuk Ke Paten Saya Mau Coba Bedah Dulu Apa Yang Sudah Dengar Tentang Paten Ya Oke Nah Ada Yang Menarik Ketika Tadi Saya Bicara Microsoft Saya Bicara Cipta Dan Ketika Saya Bicara Paten Saya Kayaan Intektual Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Cipta Yang Kedua Kain Industri Dan Kain Industri Ada Paten Ada Merak Ada Desain Industri Terus Ada Rahasia Dagang Dan Bapak Ibu Apa Sebenarnya Partai Politik Sekilas Bapak Ibu Kita Mau Dihat Dulu Pertemuan Umum Ini Pertemuan Di Awal Pertemuan Teman Teman Paham Dulu Bahwa Di Dindulis Ada Partai Politik Dan Partai Politik Itu Seperti Pengalaman Pak Jendri Tadi Ternyata Hadir Untuk Seperti Pengalaman Beliau Di Piltres Kemarin Partai Politik Banyak Orang Merasa Sungguhkan Atau Merasa Muak Dengan Isu Politik Tapi Sesungguhnya Politik Indah Indah Sekali Saya Sendiri Sekilas S1 Saya Itu Filsafat Politik Filsafat Filsafat S2 Saya Politik Saking tertarik Dengan saya Dengan Politik Betapa Indahnya Bagi saya Betapa Indahnya Politik Indah Sekali Saya Ambil Istri Juga Indah Politik Saya Mau katakan Politik Indah Karena Kita Mau belajar Teman-teman Dengan memilih Jurusan Ilmu Politik Kita Tepat Masuk Dan Larutkan dirimu Seluruhnya Dalam Urusan Politik Jangan Jangan Lagi Mungkin Anda Mau Jadi Dokter Sebelumnya Atau Mau Jadi Tentara Jangan Lagi Fokus Partai Politik Kita Mau Tahu Apa itu Partai Politik Partai Politik Itu Adalah Sarana Sarana Wadah 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 bagi siapa Bagi siapapun Warga negara Yang Mau Berpartisipasi Jadi Kalau Pak Jules Pak Jendri Ibu Lisbet Atau Siapapun Mau Berpartisipasi Dalam Proses Pengelolaan Negara Salah Satunya Partai Politik Salah Satu Saja Banyak Tentu Sarana Mengurus Negara Ada Yang Menjadi Dosen Seperti Bapak Ini Dosen Bapak Tidak Partai Politik Karena Tidak Boleh Yang Kedua Ada Jadi Misalnya Media Tapi Salah Satu Diantaranya Adalah Masuk Dengan Partai Politik Kenapa Karena Partai Politik Itu Yang Paling Menentukan Untuk Mereka Yang Masuk Menjadi Anggota Legislatif Orang Yang Tak Pernah Jadi Anggota Partai Politik Tidak Mungkin Masuk Jadi Anggota Legislatif Di DPRR Di Sana Jadi Sarana Siapapun Ya Ya Masih Sisi Sebaiknya Jangan Tapi Bagi Warga Negara Sudah Dewasa Salah Satu Sarana Untuk Berpartisipasi Dan Lurusan Negara Masuk Di Partai Politik Kalau Melihat Sejarah Partai Politik Ya Itu Sebenarnya Sudah Lama Sudah Lama Tapi Tidak Setua Pemindukan Negara Negara Jauh Lebih Dulu Hadir Ya Negara Jauh Lebih Dulu Hadir Barulah Hadir Kemudian Partai Politik Bahkan Sesungguhnya Kalau Negara Kan Jaman Yunani Sudah Ada Negara Polis Di Yunani Itu Kan Di Atena Mungkin Di mata Kilihan Lentekan Kalian Dapat Tapi Yunani Sudah Ada Polis Negara Negara Kota Jauh Sebelum Itu Ya Jadi Ketika Negara Sudah Terbentuk Barulah Di Era Modern Muncul Partai Politik Ya Muncul Partai Politik Sekilas Saja Ya Sekilas Saja Partai Politik Itu Terdiri Dari Dua Kata Satu Partai Atau Parti Atau Para Pihak Para Pihak Jadi Jadi Semua Orang Hanya Orang Orang Tercentu Yang Kedua Politik Apa Kebijakan Negara Mereka Turut Dalam Pengelolaan Negara Demikian Saya kira Teman-teman Nanti Pertemuan Berikut Kita Akan Akan Pahas Lebih Jauh Tentang Partai Politik Terima Kasih Selamat Siang Joga Kau Sehat Terima Terima Kasih Bapak Terima Kasih Pak Terima Kasih Berikutnya Adalah Pak Fidi Pak Fidi Kemudian Yang Menilai Pak Yules Yules Silahkan Terima Kasih Saya Ijin Bapak Bapak Silahkan Bapak Selamat Pagi Saya Hari Ini Akan Membicarakan Tentang Hazard Di Tempat Kerja Di Blok 21 Lanjut Ya Mungkin Bapak Bapak Ibu Ibu Bisa Tahu Ini Apa Yang Permasalahan Yang Bisa Terjadi Dari Gambar Yang Di Atas Siapa Nanti Saya Dapat Poin Nih Jatuh Ya Bagaimana Kecelakaan Ya Kecelakaannya Patah tulang Patah tulang Patah tulang Ya betul Betul Kemudian Gak ada pakai Apa nih Ada pakai APD Gak Tidak Pak Tidak ya Kemudian Kerjanya juga Ini ya Apa Berbahaya Sekali ya Untuk Kerja ini ya Tepang ini Kalau misalnya Penyakitnya Kira-kira Apa nih Pak Yang bisa terjadi Dari Gambarnya Di atas Masuk angin Pak Angin kentang Atau Atau Malah jatuh Mungkin ya Oh Iya betul Betul Pak Ya bisa juga Masuk angin kali ya Kalau misalnya Apa Angin Di tempat Ketinggian Ini yang Hari ini yang kita Mau Apa Kuliahkan Itu Tentang Apa aja sih Yang bisa terjadi Pada pekerja Yang di atas ini Ya kita masuk ya Nah Tapi karena kita Di Bapak-bapak-ibu ini kan Calon-calon dokter Jadinya kita tentang Tempat kerjanya Di rumah sakit Ya Nah Jadi intinya Kesehatan dan keselamatan kerja itu Itu Berkaitan itu langsung Dengan tenaga kerjanya Kan Istilahnya penjelasan Kepada mahasiswa Namun karena ini kan memang Karena Bapak bicara tentang Kebijakan ya Pak Akan lebih baik Di bawahnya itu dicantumkan Pak Misalnya Peraturan Bank Indonesia Nomor berapa Misalnya seperti itu Pak Feria Jadi mahasiswa Nanti kalau misalnya Dari undang-undang nomor berapa Jadi Dia nanti Baca sendiri gitu Pak Jadi memang Bapak kan secara mendasar Tapi istilahnya Kalau dia mau tahu Silahkan gitu Supaya mereka Gak salah Karena ini kan terkait Dengan kebijakan Di dalam perbankan Terus Kemudian Gaya penyampaian Pak Feri Bagus gitu Menarik juga Cuma memang Kadang mahasiswa gini Pak Feri Apalagi baru semester 2 Kadang-kadang dia tuh Pengen tahu Eh itu maksudnya Uang kartal apa ya Uang giral apa ya Kan memang Gak semua mahasiswa itu Kalau kita tahu Pak Feri Kemampuannya sama Kalau yang Misalnya dia Yang apalagi Kayak mahasiswa yang Saya bilang Yang lulusan Kopit gitu kan Yang alumni Kopit Mereka tuh males belajar gitu kan Mereka males belajar Dan lulus begitu saja Tanpa tes Jadi mereka juga Pengen tahu Apa sih uang kartal Uang giral Bentuknya yang gimana Itu mungkin perlu ditambahkan Pak Feri Di dalam medianya Mungkin digambarkan gitu Itu Pak Feri ya Dikasih gambar gitu Dikasih gambar Kemudian Kalau kata-kata Sangat jelas sekali Pak Feri Bagus menjelaskannya Contohnya iya Cuma mungkin Kurang digambarnya Pak Feri Kemudian Tekanan verbalnya Dan non-verbal bagus Di dalam Membuat ringkasannya Kesimpulan Di dalam Baik Di dalam Pelajaran hari ini Materi yang hari ini Disampaikan Itu sudah dijelaskan Pak Feri dengan bagus Kemudian Pemberian tugas Dan istilahnya Nanti akan saya tanyakan Dan sebagainya Itu bagus Cuma mungkin Tidak terlalu banyak Nanya Pak Feri Jadi kayak Takut mahasiswanya Nanti kalau Ya habis ini Siapa yang gak tanya Tanya gitu Kadang-kadang kalau Memang materinya terlalu banyak Mahasiswanya agak sedikit Bingung Ini maksudnya apa ya Mungkin kira-kira Seperti itu Pak Feri Namun hubungan Hubungan mata kuliah hari ini Dengan mata kuliah yang Minggu lalu Itu ada kaitannya Dan itu sangat bagus Sekali Pak Feri Jadi dengan ujiannya Nanti akan ujian Tentang materi Tentang istilahnya Ekonomi moneter Dan ini memang Sangat bagus sekali Demikian yang dapat Saya sampaikan Pak Bimu Terima kasih Ya baik Terima kasih Bu Nanin Pak Feri Mau izin Pak Feri Iya Pak Terima kasih Pak Pak Feri nanti kalau Evaluasinya Soalnya Ese Atau Pilihan ganda Saya biasanya Ese ya Pak Oh Ese Dan ganda Oh Ese Berarti nanti ada suatu Tugas Kasus Begitu Kasus sederhana Berarti mungkin nanti Di dalam perkuliahan Pak Feri Memberikan pengalaman Kepada mahasiswa Untuk menganalisis Suatu kasus Sehingga mereka Punya pengalaman Nanti untuk mengerjakan Soalnya Pak Feri Siap Betul ya Pak Feri ya Sepakat ya Nge Terasa itu Mudah-mudahan Nanti Pak Feri Akan menjadi Lebih Disenangi Oleh mahasiswa Baik Terima kasih Pak Feri Terima kasih Bu Nanin ya Sama-sama Pak Feri Terima kasih Silahkan Bu Nanin Berikutnya Siapa Yang mau Saya boleh Prof Boleh Oh Silahkan Pak Isman Ini praktisi Kediatannya Pak Isman Ini praktisi Terima kasih Silahkan Pak Isman Gunanin Layar dan waktu Kami silahkan sepenuhnya Kepada Gunanin Ini Pak Belum diturunkan oleh Pak Feri Pak Feri Oke Ya silahkan Gunanin Sebentar Pak Ini gak bisa di upload Karena Pak Feri Oh ya baik Sudah 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 Silahkan Abis ini Sama-sama Ya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, De. Sudah berdoa. Baik, kita akan masuk dalam materi kita pertemuan di minggu ketiga ini, yaitu ini di pertemuan ketiga tentang perkawinan. Kita masuk dalam hukum keluarga setelah minggu sebelumnya kita sudah masuk di dalam subyek hukum. Baik, sebelumnya kita lihat film dulu. Ya. Ya. Terima kasih. 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 sekali lipat, meningkat. Nah ini adalah suatu tanda-tanda yang perlu kita antisipasi atau kita perhatikan. Apakah ada di wilayah kita saja atau di wilayah-wilayah yang lain. Menimbulkan malapetaka di sini, garis bawahi, adalah sesuatu yang terjadi mengakibatkan banyak sekali kematian. Ketika kalian mengalami hal itu di lapangan, ini bisa harus kalian perhatikan. Walaupun yang menyatakan terjadinya wabah di suatu negara adalah Menteri Kesehatan. Yang mengatakan bahwa ada wabah di negara kita. Dan wabah sudah selesai, itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Namun sebagai seorang dokter di lapangan, kita perlu harus mengantisipasi. Ketika ada peningkatan secara nyata atau secara lazim, ada jumlah kasus penyakit tertentu, itu harus menjadi pusat perhatian kita dan segera kita laporkan. Dan tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan masyarakat wilayah kita. Ketika wabah itu terjadi, kita perlu harus berpikir secara epidemiologi. Ingat ya, minggu lalu dokter sudah sampaikan, berpikir epidemiologi itu artinya mencari solusi atau jalan keluar. Dengan patokan penyelidikan epidemiologi 3W. Who, where, when. Siapa yang terpapa? Di mana tempatnya? Kapan kejadiannya? Itu tiga kunci yang harus kita selalu ingat ketika kita mau melakukan penanganan kasus masalah kesehatan di lapangan. Apakah dia menyerang anak-anak, apakah dia hanya menyerang orang tua, apakah dia menyerang pasangan usia subur, atau menyerang semua usia. Kalau kita lihat COVID-19 ini tidak menyerang usia-usia tertentu, tetapi menyerang semua usia. Mulai dari bayi, bahkan sampai lansia, semuanya bisa kena. Tetapi kita bersyukur bahwa saat ini penanganannya sudah sangat baik, sehingga tidak menimbulkan banyak lagi kematian. Dan yang paling dijaga adalah bagaimana meningkatkan imunitas, dan gaya hidup itu menjadi hal yang harus selalu kita tekankan kepada setiap orang atau masyarakat Indonesia. Jadi penanganan kasus untuk memutus mata rantai penularan dan pengobatan penderita, ini harus penting kalian ingat. Penanganan kasus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang di fasilitas kesehatan sesuai peraturan undang-undang. Jadi yang boleh melakukan, memberikan terapi, itu tetaplah seorang dokter. Tidak boleh dilakukan oleh non-medis, karena itu sangat beresiko. Dalam rangka memutus mata rantai penularan, pejabat kementerian kesehatan berhak mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus. Jadi tanggung jawab kita di lapangan ketika kita menjadi seorang dokter dan menjadi seorang kepala puskesmas, jangan lupa untuk selalu berbicara berdasarkan data. Apa yang terjadi di puskesmas Anda? Benarkah angkanya meningkat? Tunjukkan dawat data. Jadi semuanya selalu objektif dan akurat. Bukan rasa-rasa. Rasa-rasa itu gini, kayaknya pasien hari ini banyak yang batuk pilek. No, no, no. Tetapi kalian harus lihat by data. Apakah sungguh bahwa pasien batuk pilek di bulan ini memang meningkat secara signifikan. Sehingga kalian harus bisa melaporkan ke tingkat yang lebih tinggi, ke dinas kesehatan, dan supaya itu juga menjadi perhatian. Bagaimana langkah-langkah untuk menanganinya? Saya tidak akan menyampaikan semua slide, tetapi nanti kita akan masuk ke dalam simulasi dan diskusi, di mana saya berharap kalian bisa melakukan dulu diskusi, baca dulu tentang bagaimana sih kalau kalian suatu hari menjadi dokter di lapangan terjadi wabah, apa yang harus kalian lakukan? Dengan saling melengkapi satu sama lain, nanti dokter percaya bahwa kalian akan tambah aktif dan membayangkan bahwa ketika ada wabah, apa yang harus lakukan? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Nah, itu akan menjadi suatu hal yang menarik. Kemudian kita juga harus menetapkan wilayah wabah, di mana wilayah ini akan ditentukan berdasarkan data. Kalau kita lihat COVID-19, ada zona merah, zona kuning, zona hijau, itu menunjukkan tingkat keparahan dan kasus. Kalau yang padat, itu yang merah, itu artinya banyak sekali yang menderita. COVID, artinya wilayah yang sangat infeksi. Kalau misalkan hijau, dia angka kejadiannya masih sangat sedikit. Dan kuning atau orange, itu angka kejadiannya lumayan menengah. Jadi itu semuanya berdasarkan data. Kita nggak bisa menebak-nebak, oh Jakarta Timur tinggi. Nggak, kita lihat terus data. Jadi semua bicara epidemiologi adalah kita berbicara berkenai data. Sehingga dengan data tersebut, kita bisa menemukan apa solusi yang harus kita lakukan. Kalau tempatnya sangat banyak sekali terjadi infeksi, apa yang harus kita lakukan? Kalau tempatnya masih hijau, apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan? Intinya adalah mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada. Langkah-langkah apa yang harus diambil? Kembali ingat, dasar kita ada regulasi, yaitu untuk wabah sendiri, sekarang untuk COVID-19 ada undang-undang nomor 2 tahun 2020 yang juga boleh menjadi acuan yang dipakai. Juga untuk PP40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah. Hal itu bisa membantu kalian one day menjadi seorang dokter di puskesmas untuk melakukan semuanya sesuai dengan regulasi. Maka kalian tidak akan salah. Kalau saat ini kalian masih, kita belajar simulasi, nanti tidak lama lagi kalian dokter muda, tahun depan kalian sudah menjadi dokter, kalian juga akan terjun langsung ke masyarakat. Jadi itu yang dokterisi bisa sampaikan, nanti kalian akan masuk ke ruang diskusi, silakan berdiskusi bersama teman-temannya, dan nanti kita akan ketemu lagi untuk kalian presentasikan, kita akan saling melengkapi tentunya bagaimana tujuan kita tercapai, saya berharap suatu hari Indonesia mendapatkan dokter-dokter yang terbaik, yang juga boleh lahir dari FKUK. Waktu saat ini saya persilakan kepada adik-adik membagi kelompok, dan jika ada yang mau ditanya, silakan kalian boleh tanya kepada saya. Saya ada di tempat ini, dan kalian silakan berproses. Terima kasih. Selamat bekerja. Keren, keren. Ini sungguh kayaknya. Terima kasih, Pak. Sudah, Pak. Oke. Wah, waktunya ini. Waktunya sangat baik pengaturannya. Demikian, Bu Desi sudah menyampaikan materi. Berikutnya, saya persilahkan komentar dari evaluator, yaitu Pak Susilo dan Bu Dr. Friska Anggreni. Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Untuk Bu Desi, no comment. Jadi bagus banget. Cocoknya jadi PR saat gas COVID-19. Makasih, Pak Susilo. Cuman yang kedua, mungkin yang pengarahan tugas itu perlu ditegaskan kalau ada. Iya, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak Susilo. Bu Dr. Friska. Baik, terima kasih. Dr. Desi sih emang keren, ya. Jadi ini, pesan saya juga dulu, saya masih koas, sudah jadi staff ya, dok. Aduh. Kalau dari saya, oke. Dari slide saja sudah cerah, ya. Jadi enak untuk dilihat openingnya, pemusatan perhatian, verbalnya, intonasi, artikulasi, oke. Terus yang paling menarik adalah menimbulkan motivasi dari awal. Kalau jadi dokter nanti, dipuskesmas, lalalala. Jadi, sudah happy duluan mahasiswanya. Gitu sih. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Friska. Kita berikan aplos untuk Dr. Desi, ya. Luar biasa. Baik. Berikut, kiriran berikut, ke-6, Pak Susilo, dari Teknik Elektro. Silahkan, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sudah, sudah. Baik. Baik. Selamat pagi, para mahasiswa. Apa kabarnya hari ini? Baik, ya. Jangan ngantuk, nih. Masih pagi, soalnya. Oke. Seperti saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, Karena kita ini pertemuan kedua. Pertemuan pertama itu kita intermezzo, lah. terkait dengan hal-hal yang perlu kita persiapkan selama perkuliahan apa saja yang menjadi aktivitas kalian. Nah, hari ini kita masuk, benar-benar masuk ke materi. Saya rasa kalian sekarang sudah di semester 2 semua. Memang mata kuliah ini, ini sebenarnya mata kuliah ada prasyaratnya. Jadi harus mengantar teknologi informasi. Nah, bagaimanapun juga mata kuliah laboratorium ini, ini ada di, berjalan di atas platform perangkat komputer. Itu ya. Atau mungkin ada yang masih lupa, saya perlu ingat kembali juga beberapa slide nanti supaya kalian nggak jadi bingung ya. Hal-hal terkait komputer. terus seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa penegasannya yang pertama itu bahwa sesi hari ini kalian diharapkan nanti bisa mengidentifikasi berbagai komponen di dalam komputer. Kemudian juga bagaimana tentang jenis-jenis bahasa pemograman. kemudian bagaimana alur kerja nanti di dalam pembuatan alur kerja ini nanti kita sama-sama belajar tentang flowchart dan pseudocode dalam rangka pemencahan masalah dan sedikit juga nanti terkait dengan masalah-masalah numerik dan konversi, metode konversinya. nah karena kalian juga baru kenal saya juga hari ini jadi seperti disampaikan oleh staff administrasi akademik bahwa karena kita dilakukan secara sebagian di hybrid untuk yang online kalian bisa akses dari learning management system LMS ismin.com silakan semua materi dari pertemuan pertama sampai ke-16 itu ada semua di situ ada menu-menunya kalian bisa bisa view attendance kalian juga di situ jadi silakan pakai ini semua materi kita masuk seperti kita tahu ya kalau kita bicara komputer selalu ada relevansi kata dengan komputer yang artinya menghitung nah menurut Robert Blismer dia adalah author dari introduction komputer sebuah buku ya bahwa komputer itu disini sebagai alat yang melakukan beberapa tugas tugas tugasnya itu mulai dari input menerima input memproses kemudian menghasilkan output tentunya dalam bentuk informasi nah ini definisi ini juga yang mendasari nanti definisi tentang sistem informasi yang mungkin nanti di semester 3 setelah ini kalian juga dapat nah ini cara secara umum cara kerja sistem komputer input device kemudian di bagian tengah sebagai pengolahan atau proses ada CPU ya untuk central processing unit yang bentuknya ya prosesor chipset ya kemudian di di bawahnya itu ada memory ya read and load memory dan RAM saya rasa ini di mata kuliah sebelum pengantaran yang lebih kalian sudah dapatnya ini hanya remain saja kemudian ada output device yang nanti setiap komponennya nanti saya coba review ya kita sama-sama review nah ini perangkat keras ya isinya sebagian besar kalau bicara komputer memang perangkat keras terutama kemudian ada software ya nah kalau untuk hardware ini ada prosesor seperti sampai bentuknya chipset ya sekarang sudah generasi ke-10 ya saya akan membahas karena sejarah komputer prosesor di mata kuliah seperti kemudian ada memory ada primary memory RAM tadi kemudian secondary memory itu contohnya yang sehari-hari ini primary memory yang ada di dalam CPU yang di dalam nempel di dalam mainboard kemudian secondary memory yang mungkin kalau kalian pakai flash disk kemudian zip drive gitu ya atau pakai MMC atau bahkan konek ke manusia yang masih hidup maupun yang sudah mati ataupun yang diduga dari tubuh manusia satu contoh saya pernah dapat kiriman potongan jari ya kan itu termasuk bagian tubuh dari manusia kemudian tentu berdasarkan keilmuan kita yang sebaik-baiknya ya tidak dengan asal-asalan tidak dengan tebak-menebak ya kita juga dibawa sumpah kita sebagai dokter nanti kita ketika sudah jadi dokter kita akan diangkat sumpah ketika menjadi ahli kita di depan pengadilan juga diminta untuk sumpah ya itu untuk kepentingan peradilan nah ini ternyata ya prosedur permintaan visum itu seperti apa sih banyak masyarakat kita taunya visum itu dokter yang buat datangnya ke dokter oh ternyata tidak seperti itu mungkin kita bisa lihat ini oh ini ada mas Singgi sama mas Wiradi ini kayaknya lagi memperebutkan hatinya mbak Dina tapi ternyata ya kita lihat salah satu ada yang menjadi korban kemudian salah satu menjadi korban dia datang kepada harusnya kemana dia jalan dia datang kepada polisi setelah ke polisi kemudian dia akan diantar dengan membawa surat permintaan visum surat permintaan visum itu di dalamnya berisi apa saja mulai dari identitas yang mengirim atau yang meminta identitas korban kemudian sampai kepada identitas dokter yang memeriksa pemeriksaan apa yang diminta serta dugaan kasusnya oh ada dokter cantik di sini ya dokter cantik ini kemudian memeriksa pasien hasil hasil visum etrepertum itu tidak diberikan kepada korban atau keluarga korban hasil visum etrepertum itu diberikan langsung kepada polisinya karena SPV surat permintaan visum itu berasal dari polisi kita berikan kepada yang meminta tetapi ada pengecualian-pengecualian contoh pasien tidak tahu harus kemana ketika menghadapi pengenean atau kekerasan yang kedua lukanya kepalanya dibocor sekarang kita lihat di daerah sekitar kita banyak adanya begal banyak selama COVID ini perkosaan tinggi baik kepada anak sendiri pada anak tetangga itu kalau yang kayak bacok tadi kepalanya bocor tidak mungkin dia datang ke polisi dulu baru datang ke dokter tentu dia akan datang kepada dokter nah ini pentingnya kita belajar meng edukasi pasien kita edukasi pasiennya kita berikan apa namanya penjelasan bahwa oke pemeriksaan untuk visum etrepertum kita lakukan kita kerjakan juga penanganan pada kegawat daruratannya pun juga dilakukan tentu itu untuk kegawat daruratannya misalnya ada bocor patah tulang dan sebagainya tentu itu kewenangannya dokter Andi Pohan atau dokter Evata sebagai spesialis bedahnya tapi kalau sebagai forensiknya kita periksa deskripsikan lukanya untuk membantu proses peradilannya nah kemudian kita bisa edukasi pasien dengan yang sudah diajarkan Pak Singgikman dengan komunikasi yang baik kepada korban atau keluarganya Pak ini kalau memang Bapak butuh untuk visum etrepertum supaya saya bisa mengeluarkan dalam bentuk surat dalam bentuk surat visum etrepertum tentu Bapak atau keluarga ada yang datang ke kantor polisi melaporkan kejadian sehingga akan keluar surat permintaan visum dari polisi yang akan diberikan kepada kami dan hasilnya tentu akan kami berikan untuk proses peradilan tentu diberikan pada polisi seperti yang tadi sudah saya jelaskan luka-lukanya akan diselesaikan oleh bagian bedah kita akan lakukan pemeriksaan visum etrepertum kemudian kita lanjutkan perkulian kita nanti kita akan ada sesi tanya-jawab di akhir tapi kalau kalian ingin bertanya angkat tangan saja nanti kita akan menjawabnya ini yang namanya surat permintaan visum etrepertum pertama kita harus tahu bagan-bagannya tidak semua polisi bisa meminta visum etrepertum jadi pertama kepolisian negara mana yang meminta kepolisian negara Indonesia resort atau polsek atau polres atau mana yang meminta kemudian di bagian bawahnya itu ada nomor SPV SPV itu surat permintaan visum nomor SPV-nya berapa dari mana kemudian kita lihat tanggal atasnya kenapa sih tanggal penting kita lihat karena tanggal dimintanya dan disitulah kita kerjakan kalau dimintanya sudah seminggu yang lalu eh kalau suratnya datang hari ini tapi pasiennya datang seminggu lalu maka datangkan pasiennya kembali kita periksa ulang pasiennya ya jadi tidak bisa kita mengeluarkan sesuai dengan yang lalu ya karena suratnya tertanggal berapa itu yang kita lihat ya oke terus kalau memang dia minta yang lalu silahkan pakai resumen medis kita bisa lihat di pasal 269 di Permenkes 269 itu dimana surat keterangan medis atau resumen medis atau rekam medis bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah nah kemudian kita lihat kepada siapa ya itu bukan ditujukan kepada dokter forensiknya atau kepada dokter IGD-nya tetapi diberikan ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit atau Kapus Dokus-nya ya kalau di Rumah Sakit Polri ya nah kalau di Rumah Sakit swasta atau negeri biasanya kepada Direktur Rumah Sakit di bagian bawahnya kita bisa lihat ada nama jenis kelamin dan sebagainya itu keterangan dari korbannya ya kalau dikenal banyak juga beberapa korban yang tanpa identitas Mr. X atau Mrs. X nah kemudian diduga kasus apa di bawahnya akan kita lihat yang meminta itu siapa atas nama siapa ya kemudian kita pastikan NRP-nya ya di samping kiri biasanya kita juga boleh menambahkan diterima oleh siapa tanggal berapa bulan berapa tahun berapa kemudian jabatannya apa tanda tangan ya karena namanya surat bersurat tentu harus jelas kemudian kita bisa lihat juga disini ada susunan dari visum et repertum itu sendiri susunannya pertama adalah pembukaan pembukaan itu ada kata tulisan projustisia ada buku yang mengatakan bahwa projustisia itu sebagai pengganti dari materai ya karena surat-menyurat dimasuk-luar masuk di pengadilan tentu harus bermaterai mungkin itu bisa dijelaskan oleh bagian dari hukum kemudian pendahuluan itu berisi identitas dokter ya identitas dokter siapa namanya SIP-nya bekerja di mana kemudian dia menerima pukul berapa memeriksa di ruang mana pukul berapa jadi kita jelas tanggal bulan tahun kemudian identitas penyidik tadi kita bisa lihat dari SPV di bagian bawah tadi ada namanya siapa NRP-nya berapa tanggal bulan tahun dari surat tersebut dan nomor SPV-nya berapa kemudian identitas korban waktu dan tempat kemudian alasan dimintanya visum etrepertum ini visum etrepertum apa pencabulan persetubuhan itu berbeda kemudian kita lanjut lagi dari hasil pemeriksaan itu ada identitas identitas ini 3 menit ya Pak baik terima kasih Prof ini bukan berarti apa namanya nama dan sebagainya yang bisa kita lihat di KTP tetapi identitas di sini mungkin dia ada tattoo mungkin dia pakai antingnya berlebih mungkin dia ada tai lalat bekas luka fakta berkaitan dengan waktu kapan dia meninggal dari lebam mayat dari kaku mayatnya atau mungkin sudah menjadi pembusukan kemudian pemeriksaan tubuh bagian luar luka-luka yang ada di tubuhnya atau tanda kekerasan apapun di tubuhnya pemeriksaan tubuh bagian dalam tentu kita otopsi atau bedah mayat kita lakukan pembedahan di dokter forensik itu sebenarnya juga dokter bedah tapi pasiennya mayat kemudian pemeriksaan penunjang itu kita bekerjasama dengan bagian laboratorium patologi anatomi patologi klinik dan sebagainya kemudian kesimpulan jelaskan lagi identitas jenis perlukaannya kemudian jenis kekerasannya lokasi luka kualifikasi luka untuk kualifikasi luka kita bisa lihat dari kalau ringan pasal 352 KUHP kalau sedang dia 351 dan kalau berat kita bisa lihat kata-katanya ada di pasal 90 KUHP kemudian yang terakhir adalah penutup nah ini kesimpulan pada jenasa itu yang penting ada tiga ini sudah cukup tapi kalau Anda dapat melanjutkan sampai kepada yang biru berarti itu sudah lebih dari cukup jenis perlukaan kekerasan sebab kematian itu yang paling penting yang harus ada di dalam kesimpulan dan penutup itu adalah pernyataan tentang kebenaran pernyataan tentang sumpah nah ini ketentuan-ketentuan visum tentu yang paling penting adalah harus bahasa Indonesia mudah dimengerti awam relevan angka dan satuan harus tertulis dengan huruf tidak boleh dengan angka tidak dibenarkan dengan diagnosa tidak ada fraktur sepertiga distal dextra tidak ada kemudian dengan kata-kata memenuhi keseratan normal diakhiri dengan titik dan garis pengutup kendala dari visum paling banyak adalah jenazahnya datang SPV-nya tidak ada atau SPV-nya datang jenazahnya yang belum datang karena evakuasinya oke kita sampai pada akhir kuliah saya sebelum saya ucapkan terima kasih saya ingin kalian juga membaca sendiri kalian membaca dari buku-buku dari literatur-literatur tidak harus buku diktat yang saya keluarkan tetapi kalian bisa buku dari UI UNER UNDIP semuanya bisa kita pakai referensi dan mungkin saat ini kita bisa berdiskusi saya kasih waktu 10 menit untuk kita berdiskusi silahkan bertanya apa saja ya saya akan berikan tidak ada pertanyaan yang konyol tidak ada pertanyaan yang rendah semuanya bagus karena tentu kita akan belajar bersama oke siapa yang mau bertanya saya dok oke ya silahkan saya mau nanya kan sekarang lagi beredar kasus tamu itu dok yang di Filipina eh di Thailand sorry saya salah itu kan dia melakukan dua kali visum nah ini intinya yang yang harus dipegang oleh masyarakat itu visum pertama atau visum kedua atau seperti bagaimana kronologinya terima kasih oke terima kasih untuk pertanyaannya tentu ya di Indonesia juga bisa terjadi seperti itu ya ada kasus satu contoh ya di Indonesia pernah terjadi dia dia sudah meninggal ya kan kemudian di waktu itu dilakukan otopsi maaf waktu itu dilakukan pemeriksaan luar karena di daerah itu dokter forensik kita itu jumlahnya belum ada lebih dari 170 orang se-Indonesia waktu itu dilakukan pemeriksaan otopsi ya apa pemeriksaan luar jenasa kemudian dilakukan kesimpulan dan sebagainya keluarga meminta segera kendalanya biasanya keluarga meminta segera untuk dimakamkan ya kan dan sebagainya kemudian akhirnya kita makamkan cukup ya Pak ya ini maaf ini ya ini bukan kebetulan sebenarnya maaf saya juga lupa maaf oke terima kasih sama sama-sama iya nanti bisa dijelaskan lebih detail dalam perkulian yang saya baik berikutnya Pak Cio Pak Cio Iwi dinilai oleh Pak Whitman oke ini saya mau share screen share screen share screen selamat pagi semuanya siswa ini saya kalian semua semester 2 ya baru masuk biomed 6 dan ini saya membawa farmakologi endocrinologi dalam arti hormonal ya ini sebetulnya ada lebih dari ada beberapa slide ada beberapa slide ya bukan beberapa slide beberapa powerpoint ya gitu tetapi saya akan bawakan ini yang pendahuluan dengan yang hipofisik buat itu karena terbatas pasang waktu sekarang kita masuk ke dalam ini ini kalian pasti mahasiswa tahu sudah masuk semester 1 ya kan pasti sudah membahas latum misiologi ya kalian pasti tahu ya itu hormon itu apa hormon itu adalah yang dihasilkan oleh kelenjak endocrin karena kelenjak endocrin itu berarti dia bukan seperti kelenjak exocrin yang ada sahurannya tetapi ini tidak ada sahuran keluarnya jadi dia hasil saat yang dihasilkan itu itu dimasukkan lewat airan darah itu pembuluh darah yang keluar dari kelenjak tersebut untuk terapi hormon yang dahulu itu berasal dari hewan tenak seperti ini babi biri biri kalau hormon berhewan ini karena tidak sama persis dengan hormon dari manusia bisa menimbulkan reaksi sebagai contoh zaman dahulu insulin itu berasal dari insulin babi sekarang insulin berasal dari rekayasa genetik tidak disamakan insulinnya tahun 80-an tahun 70-an tahun 80-an dan insulin zaman sekarang beda sekali itu prinsip dari terapi hormon itu yang perlu diperhatikan itu adalah anak hal dan antagonis yang tersebut yang berkait jadinya karena mirip maka itu efeknya juga mirip juga jadi kalau orang yang kekurangan hormon diberikan anal misalnya pada pasien diabetes militus diabetes militus yang itu satu ya diberikan insulin itu sedangkan antagonis itu yang dapat mempengaruhi sintesis maupun kerja hormon pada target pengaruh ini dalam berupa stimulasi atau inhibisi yang berkibat peningkatan atau penurunan aktivitas hormon sebagai contoh antitiroid mengambat sintesis hormon tiroid dan berguna untuk pengobatan penyakit hipertiroidisme lalu aclomifen menghalangi mekanisme umpan balik dari ekstrogen sehingga produksi gonadrotropi hipofisis tetap tinggi obat atau zat kimia yang mengambat sintesis rekreasi maupun kerja hormon itu disebut agonis hormon mekanisme kerja hormon itu reseptor hormon itu pada membelanja plasma target ada juga reseptor yang berada di dalam bukan berada di membran saja tapi di dalam saya sakit interaksi hormon dengan reseptor mengakibatkan stimulasi atau inhibisi adenis siklas yang terikat pada reseptor tersebut interaksi hormon reseptor ini mengubah kecepatan siklasis siklasi AMP dari ATP AMP yang mempengaruhi seluruh sistem hormon terjadi jadi prinsipnya itu ini adanya stimulasi katerinasi klasen untuk mengubah kecepatan sintesis dari AMP ini tidak perlu kalian baca yang bawa-bawa ini sedangkan kalau untuk hormon steroid ini reseptor itu ada di dalam inti selnya oleh karena itu dia harus masuk ke dalam selnya dulu masuk ke dalam tempat kerjanya yaitu kromatin untuk mempengaruhi perubahan sintesis protein seperti peningkatan sintesis apa yang diinginkan itu ada 6 indikasi terapi hormon ada terapi pengganti kekurangan hormon misalnya pada hormon tiroid kekurangan hormon tiroid diberi hormon tiroid tapi juga untuk antagonis digunakan selain untuk diagnosis dan juga digunakan untuk terapi contoh antagonis hormon yang digunakan untuk terapi ini adalah problem bioperasi yang digunakan untuk hipertiroidisme sedangkan untuk diagnosis itu metirapun yang digunakan untuk membedakan di musik kortex adrenal itu primal atau sekunder nah sekarang kita masuk ke dalam slide selanjutnya ini terlihat sudah terlihat ganti PPT bagaimana ini kita masuk ke dalam hormon hipogisis pembahasannya enggak banyak yang ini memang secara anatomis hipofisis dibagi menjadi dua bagian adenohipofisis dan bagian belakang lobus posterior neurohipofisis lobus anteriornya ini mentistasis ada enam hormon TSH TFSH GH LH corticontropin yang berulang timah hormon yang pertama ini menstimulasi organ lain secara efek secara aktif untuk mensekresi hormon jadi untuk memproduksi hormon lain lagi dengan pruratin tidak pruratin bekerja di gelenjar mami jadinya kalau seorang pria di berpruratin ini gimana itu keluar air susu bapak proticotropin berulang dan dia adalah polipertida yang sederhana simple polipertida sedangkan FSH LH dan TSH adalah gligoprotein ini maksudnya strukturnya beda polipertida satu gligoprotein nah ini yang pas anteriornya itu ini sedangkan ini sedangkan yang posteriornya ini menghasilkan oksitosin dan ADH kita masuk satu per satu corticotropin perang corticotropin dalam tanja adrenal sangat penting dalam mensegresi glugokortikulit dan argosteron corticotropin biasanya disekresi jam 2 pagi sebelum seseorang bangun dari tidurnya nah ini gimana kalau orangnya bergadang produksi corticotropin yang kurang ini regresi dari corticotropin ini distimulasi oleh corticotropin re-rising hormon yang dihasilkan oleh bagian medial dari nukle tarafendrikular ini bukan di hipofisis tapi di hipotalamus sedera fisik stres emosional perdaraan gangguan fisiologi selain dapat memberikan input yang teribat nukleus nukleus paraventrikular dan menipup CRH dan corticotropin lukuk corticoid memblok sektor corticotropin melalui fiber negatif pada hipotalamus dan bisik lalu TSH TSH disegresi sakusatif pada puncaknya pada tengah malam jadi kalau orangnya gimana kalau yang sering berkat dan produksi TSH-nya berkurang ini tingkatan TSH pada tersertanya disertilur menyebabkan peningkatan segerasi peningkatan sintasi hormon tiroxin T4 dan triodotirinin ini segerasi TSH distimulasi oleh TRH yang diproduksi dari hipotalamus berasal dari nukle paraventrikuler somatostasi yang dihasilkan nukle paraventrikuler dari pasipotalamus menghalangi pelepasan dari TR ini yang meningkatkan terjadinya produksi TSH adalah hawa dingin ini meningkatkan produksi TSH sedangkan T3 dan T4 membrok sekresi TSH melalui fit teknik baik di botalamus maupun di lalu glutinishing hormone dan forical stimulating hormone ini berkaitan menstimulasi gunada kedua kelenjak lamin ini berperan dalam pembentukan sel-sel sperma sel-ofum sel-sel telur sekresi sekresi dari LH dan FSH ini distimulasi dari GNRH suatu DK pepida yang dihasilkan oleh preoptik bagian medial dari hipotalamus sedangkan sekresi dari LH dan FSH dipengaruhi mekanisme infeknikatif dari GNRH ini pin yang dihasilkan oleh gonad berkeren dan mengambat sekresi FSH kalau growth hormone dari semua hormon yang dihasilkan dari hipofisik growth hormone adalah hormon yang paling banyak dihasilkan ini growth hormone ini ada protein anabolik jadi prinsipan protein anabolik itu menyebabkan terjadinya anabolisme jadi tubuhnya tambah besar jadi kalau ini menimbulkan pertumbuhan growth hormone dihasilkan keseimbangan nitrogen yang negatif membuat peningkatan masa tubuh dan penurunan lemak tubuh penurunan lemak tubuh tekresi growth hormone dipengaruhi oleh dua hormon yang dihasilkan ribotalamus yaitu GRH yang dihasilkan nukle arguata dan juga growth hormone inhibiting hormon GIH kalau yang GRH ini ya menstimulasi pelepasan peningkatan produksi GIH mensimulasi penurunan produksi hidup prolaktin struktur prolaktin menyerupai GH dan reseptornya juga menyerupai GH dalam hubungannya dengan estrogen dan progesteron prolaktin menyebabkan segresi air susu dari mami prolaktin juga mengambat guna terutupin di ovarium menyebabkan pencegahan ovulasi pada wanita yang menyusui anaknya PLH dan polibet tidak pada hipotalamus menstimulasi resegrasi proraktin regulasi dari hormon ini diatur melalui inhibisi tonik sedangkan prolaktin inhibiting hormon yang sekarang dikenal sebagai dopamin dihasilkan unukle argwata kalau orang diberi obat dopamin memang prolaktinnya berkurang nanti produksinya latihan stres tidur kehamilan dan stimulasi dari putih susu semuanya meningkatkan segresi puraktin jadi hati-hati kalau laki-laki sering masturbasi stimulasi putih susu karena satu tema yang memang ruwet sebenarnya Pak Binotto itu akan lebih baik kalau menampilkan misalnya Bill Gates ditampilkan Bob Sadino ditampilkan Jong Ma ditampilkan lalu kemudian contoh-contoh direktur yang tidak berpendidikan formal contoh direktur yang bergelar profesor doktor tampilkan lalu kemudian mahasiswa disuruh apakah mereka kenal dengan nama-nama itu dan Bapak bermaksud menyampaikan ini loh direktur jabatannya macam-macam sebenarnya apa sih syarat menjadi direktur itu baru masuk ke undang-undang itu akan lebih ekstratif bagi mahasiswa karena kalau ditampilkan tadi dalam format itu seperti aktu notaris tampilan powerpointnya Bapak tadi itu salah-salah salah-salah tampilkan ada yang lain sehingga tadi Pak Andreas menyarankan tolong Pak disuruh asistennya membantu buat Pak tapi yang lainnya saya sepakat bahwa Bapak sangat antusias dan itu pasti menarik perhatian kalau ini luring Pak kuliahnya offline pasti mahasiswanya melotot melihat Bapak semua jadi Bapak menjadi fokus perhatian baik terima kasih saya aja melotot Pak iya karena kan gesturnya dan lain sebagain kalau di darat ini gesturnya pasti luar biasa karena disini itu luar biasa bisa menarik perhatian baik selanjutnya Pak Suryo silahkan Pak Suryo yang komentar saya minta Pak Andrew Andrew Bethlen Bethlen bacanya gimana Pak Andrew Bethlen Prof Bethlen silahkan silahkan Pak Suryo suara saya kedengeran bagus Pak silahkan saya share screen oke selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya hari ini kita belajar kita kuliah analisa numerik saya pengampunya disini nama saya Suryo Abadi hari ini ada empat topik yang saya mau bicara pendahuluan definisi terus ada contoh kasus sama aplikasi ini adalah kontrak kuliahnya nama mata kuliahnya bobotnya pengampunya saya sendiri kalau ada pertanyaan bisa di apa bisa dilayangkan email ke sini jangan lewat WA tapi melalui email aja saya lebih suka pakai email waktu kuliahnya ya jam segini nah kita ini saya bukan superman 10 sampai 10 sampai 13 sampai 3 jam nggak mungkin saya bicara terus saya akan cedah setiap 50 menit bentuk kuliah kita online melalui Teams ya bukunya ini lalu sumber lain itu banyak saudara-saudara bisa ketemukan di Youtube atau internet atau saya juga meletakkan mengupload materi saya di LMSIQ saudara bisa datang dan bisa download setiap perkulihan ada di sana demikian juga tugas-tugasnya ada di sana lalu kelengkapan kita perlu komputer atau laptop sama software pengetahuan Excel atau Octave ini dua-duanya yang Octave ini free kalau ini berbayar under Microsoft tapi bisa juga ada yang test free free nya oke kita bicara soal ujian ujian ada dua kali satu di tengah semester satu di akhir semester bentuknya tugas kelompok satu kelompok dua mahasiswa saudara tentukan sendiri teman-temannya nanti lapor ke saya siapa-siapa aja lalu karena ini pelajaran daring saya perlu feedback jadi setiap perkulihan saya akan beri tugas sikil dan saudara tolong dikerjakan langsung di-submit di LMSIQ saudara boleh aja kerjasama nyontek segala macam boleh tapi saya berharap dalam kerjasama itu ada saudara pembelajaran bukan semata-mata saudara mendapat nilai tugas itu kalau enggak saya juga tidak mendapat feedback dari saudara oh iya buat yang telat saya akan mengadakan pengurangan nilai oke saya mulai dari definisi dari kuliah numerik numerik itu sebenarnya ini adalah satu metode matematik di dalam dunia teknik itu untuk menyederhanakan masalah semua perhitungan hanya dijadikan jumlah kurang kali bagi nah ini adalah contoh-contoh yang sulit nah ini saya yakin mungkin sulit ya kita selesaikan tapi dengan numerik yang seperti ini bisa kita selesaikan sambil contoh misalnya menghitung luas daun menghitung luas daun bagaimana cara menghitung luas daun ada yang tahu ini fungsi daun disini ada teman-teman kedokteran mungkin bisa koreksi saya kalau ini salah bagaimana menghitung luasnya oke yang paling gampang semua orang bisa adalah sorry bukan yang paling gampang dulu kita pernah belajar SMA itu pakai metode integral nah persoalan ya kalau memakai metode integral ini kita sulit menentukan ini ya ini fungsinya apa ini akan sulit ya sulit nah yang paling gampang kita pakai kertas berpetak kita hitung satu-satu ya misalnya kita hitung ada berapa kotak hitung luas ini bisa dong masa gak bisa ini kan satu kotak ini kan luas kan panjang kali lebar nah ini kan bisa kan ya satu kotak berapa kotak aja satu kotak isi berapa nah itu salah satu cara hitung luas daun dengan metode numerik satu-satu kita hitung ya tapi persoalannya kalau seperti ini kita dihadapkan kepada masalah akurasi akurat gak ya jelas juga misalnya disini disini ada bolong disini ada bolong disini ada bolong disini ada bolong ini segitiga bukan kotak gitu nah itu jadi kita dihadapkan masalah akurasi dan error kurang lebih ada yang tahu apa beda akurat dan presisi ya kita akan ada masalah akurasi dan presisi apa sih beda akurat dan presisi nah disini ada grafik akurat itu seperti ini ya kalau kita bisa masuk ke dalam kalau kita panah ini tengah ini akurat kalau presisi ini seperti ini dia ngumpul gitu ya ini presisi tapi gak akurat gitu ini akurat karena semua masuk dalam gelombang tapi gak presisi nah kalau ini tidak presisi dan tidak akurat ya nah ini penting kalau dalam menghitung dalam analisa numerik kalau kita sudah menghitung kita harus tahu sumber kesalahannya dimana gitu oke nah contoh perhitungan numerik ya misalnya kayak tadi ya daun ada punya ide gak bagaimana cara memperkecil kesalahan supaya itu akurat ada yang tahu ini jawaban gampang saya tidak bicara rumus kita bicara pakai logika bagaimana menghitung daun ini supaya lebih akurat oke caranya gampang yaitu dengan cara memperkecil kotaknya kotaknya kita perkecil ya tentu lebih akurat tapi tentu ngitungnya lebih banyak nah karena ngitung lebih banyak itu kita perlu alat bantu yang namanya komputer tapi kalau satu kita bisa tahu selanjutnya kan gampang komputer yang ngitung ya dengan cara memperkecil lalu kita pisahkan yang segitiga yang segitiga kita hitung sendiri apakah masih ada kesalahan pasti ada tapi minimal kesalahan itu kecil nah itu tugasnya dan kita nanti dalam lapangan kita akan mencari satu kasus dengan metode apa yang paling tepat supaya kesalahannya kecil itu metode banyak sekali itu yang kita belajar di dalam kuliah ini lalu berikutnya nah ini contoh-contoh perhitungan numerik hasil perhitungan numerik itu tidak berupa rumus tidak berupa turunan tapi langsung berupa angka nah supaya angka itu gampang dilihat itu diterjemahkan dalam grafis seperti ini misalnya misalnya ini adalah perpindahan panas temperaturnya kita jadikan warna sebenarnya warna ini mewakili angka nah ini kan lebih gampang melihatnya daripada tabel angka nah ini lebih gampang melihatnya lalu yang kedua nah buat teman-teman yang di kedokteran jangan salah loh teknik itu bisa merambah kedokteran sekarang misalnya kekuatan gigi gigi manusia itu kita bisa simulasi dengan numerik nah ini kekuatannya ini kita simulasikan dengan warna lalu juga tulang kita bisa simulasiin kalau simulasiin kan artinya bukan tulangnya kita kita cabut lalu kita hitung bukan kalau simulasi tidak perlu ada tulangnya lalu kemudian juga ini simulasi jam kematian kita tahu rumusnya rumit itu bagaimana penurunan suhu nah dari situ kita bisa trace buat teman-teman kalau saudara pernah baca berita misalnya ditemukan jenazah buat yang orang hukum langsung diketahui berapa jam meninggalnya itu kita bisa tahu tapi ini tidak perlu dalam kita menghitung tidak perlu ada orang yang meninggal dulu tapi kita bisa simulasiin penurunan suhu dalam tubuh orang akhirnya kita bisa balik berapa jam dia sudah meninggal karena kan kalau manusia normal 37 tapi kalau dia meninggal suhunya itu akan turun sesuai dengan suhu ruangan nah penurunan ini kita bisa prediksi jamnya dari situ kita trace balik berapa jam meninggal ya jadi poin dari tujuan numerik adalah kita bisa membuat simulasi fenomena lalu tujuan dari membuat simulasi itu apa digunakan untuk memprediksi contohnya gini dulu untuk melihat efek dari kecelakaan itu mobil beneran ditabrak seperti itu ya nah tentu ini kos kan mahal ya mahal dan juga mungkin bahaya gitu loh ya sama seperti tadi masa orangnya meninggal dulu baru kita bisa hitung gak perlu dengan numerik kita bisa simulasiin asal formulanya semua kita bisa susun nah itu seninya nah sekarang kita cukup simulasiin seperti ini kita tahu kekuatan yang paling rentan dimana sehingga disitu kita bisa taruh bahan yang lebih kebal misalnya ya kalau dulu seperti ini ditabrakin gitu sekarang cukup seperti ini kita bisa simulasikan nah sampai disini dulu so far ada pertanyaan jangan lupa tugasnya sudah ada di LMS tolong dibuat dan kumpulkan on time sehingga saya mudah memberi nilai nanti oke kita ketemu minggu depan minggu depan kita bahas satu metode dari numerik oke kalau ada pertanyaan kalau ada dari tugas itu ada kesulitan Bapak Ibu bisa mengubi saya lewat email yang ada di yang saya berikan di awal semua materi sudah ada di LMS oke sekian teman-teman mahasiswa kita ketemu minggu depan oke terima kasih Pak Suryo silakan Pak Andrew terima kasih Prof saya orang hukum melihat tangka langsung kongsrat saya itu banyak gambar itu banyak gambar tapi menarik sekali Pak Suryo bahwa pemaparan dari pembukaan sampai akhir saya melihat bahwa memang sangat terstruktur yang pertama yang kedua aturan main jelas yang ketiga informasi perkuliahan juga sudah tersampaikan dengan jelas bahkan untuk penyampaian materi buat saya yang orang hukum bisa ya dihitung dengan cara begitu jadi punya ada rasa penasaran yang lebih lagi dan saya rasa sudah cukup baik Pak demikian Prof terima kasih terima kasih dan juga mengajar kuantitatif untuk menjelaskan baik oke ini waktunya sekarang ini dokter Friska silahkan dokter Friska nanti nanti yang komentar dokter Friska silahkan dokter Friska iya Prof terima kasih Prof izinnya Prof kalau mati hidup mati hidup Prof oke anunya Ibu kameranya dimatikan saja matikan saja ya Prof ya sementara ya saya izin share screen ya Prof eh sorry oke saya izin mulai ya Prof silahkan silahkan selamat pagi adik-adik salam sehat semuanya dimana hari ini semoga kita dalam keadaan sehat nah sebelumnya kita udah pernah ketemu ya waktu saya membicarakan mengenai kontrak perkuliahan ya walaupun kita bertemu via Zoom ya mungkin kalian juga belum pernah ketemu saya langsung ya karena memang pembelajaran kita masih via luring eh daring oke sebelum saya mulai kuliah ini saya minta salah satu dari kalian untuk pimpin doa oke amin ya eh adik-adik saya akan mulai mengingatkan kembali ya mengenai kontrak perkuliahan ya waktu itu kan kita udah sepakat di dalam kontrak perkuliahan ada salah satu poin mengenai kehadiran kehadiran itu harus tepat waktu paling lama yang saya kasih toleransi adalah 15 menit lewat dari 15 menit saya anggap absen lalu dengan menyalakan kamera ya kalau pada saat nanti kan saya sudah bilang waktu itu di waktu-waktu tertentu saya akan print screenshot lalu saya akan cek absen kalau memang di print screenshotnya adik-adik nggak hadir saya anggap absen juga gitu ya udah sepakat waktu itu ya kita bicara ya oke lalu mungkin adik-adik juga udah pernah ketemu dengan dokter Marwito ya dua hari yang lalu itu beliau adalah kepala bagian dari biomedik dasar khususnya Faal menurut saya adalah kodiknya baru ada beberapa dosen yang nanti akan kalian apa akan kalian ketemu ketemui ya dokter Jun dokter Sri Pak Manogari dan Pak Esdoni ya lalu di dalam kontak perkuliahan juga ada saya bilang di situ kita juga sudah sepakat kalau materi akan diberikan dua hari sebelum pemberian materi itu agar kalian membaca ya materi sudah saya kasih kepada ketua kelas ketua kelas yang bertanggung jawab untuk memberikan menyebarkan kepada adik-adik semua ya oke ketua kelas mana nih ada gak ketua kelas ya materinya udah dibagikan ke teman-temannya oke ya saya akan mulai mengenai fisiologi sel kalian kan udah baca ya mengenai fisiologi sel kira-kira apa sih menurut kalian itu fisiologi sel kalian udah tau kan fisiologi itu apa karena sudah diberi kuliah oleh dokter Maruito kemarin kan mengenai fisiologi dasar kedokteran ya udah dikasih tahu fisiologi itu apa ya mungkin saya ulang sedikit ya kalau kalian masih mikir menjawabnya fisiologi itu adalah sesuatu sesuatu ilmu yang mempelajari fungsi tubuh yang sehat ya kalian kan nantinya jadi dokter dimana dokter itu akan mengobati fungsi tubuh yang gak sehat nah sebelum kalian tau yang bermasalah kalian harus tau dulu yang sehatnya gitu ya yang sehatnya itu seperti apa sih gitu maksud kalian belajar yang apa yang sakit tapi yang sehatnya kalian gak tau gitu maaf prof saya izin kamera kayaknya saya bicara sama ini jadi bingung oke ya dek ayo fisiologi itu apa fisiologi sel apa ya oke ada lagi ya benar ya kalian kan udah dapet juga ya di biologi ya di blok 1 kemarin ya ya mungkin prof yo vita yang sudah kasih ya ya oke ya saya akan mulai fisiologi sel tujuan pembelajarannya apa sih tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian mengenali macam-macam organel sel yang utama dan fungsi masing-masing dari organel di dalam sel tersebut lalu apa sih sel itu sebenarnya tadi ada yang sudah jawab ya sel itu adalah bahan organik penyusun tubuh yang sangat terorganisasi ada tiga bagian utama dari sel apa aja itu membran plasma membran plasma itu adalah yang membungkus sel lalu ada nukleus yang biasa kita sebut nukleus itu adalah inti dari sel ya dia tempat materi genetik selnya baru ada sitoplasma yang terdiri dari sitosol yaitu cairan yang mirip dengan gel tempat organel-organel dan sitoskeleton berada organel-organel yaitu struktur yang sangat terorganisasi dengan karakteristik yang berbeda-beda lalu ada sitoskeleton kerangka protein yang tersebar di seluruh bagian sel dan berperan sebagai tulang dan otot sel oke dari sini memang sengaja saya pelan-pelan ya kasih kuliahnya karena dari pengalaman yang kemarin-kemarin itu fisiologi itu banyak banget yang gak lulus gitu semuanya bilangnya susah jadi saya mau per slide itu saya kasih kesempatan kalian bertanya ada yang mau tanya ya oke ya terima kasih ya lalu apa ini teori prinsip sebentar prinsip teori sel itu apa sih sel itu sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang mampu menjalankan proses-proses kehidupan lalu dia merupakan aktivitas fungsional dari tiap-tiap sel bergantung jadi maksud saya aktivitas fungsional tiap-tiap sel bergantung pada sifat struktural spesifik sel yang bersangkutan tersebut sel adalah bahan organik penyusun semua organisme multiseluler jadi sel itulah yang membentuk semua organ-organ di dalam tubuh kita struktur dan fungsi organisme akhirnya bergantung pada karakteristik struktural dan kemampuan fungsional kolektif sel-sel penyusunnya semua sel baru dan kehidupan baru berasal hanya dari sel yang sudah ada nah selnya itu memperbanyak diri jadi sel itu sudah ada dalam tubuh kita jadi enggak enggak ada tiba-tiba ada sel baru sel baru enggak tapi sel itu ada dan dia memperbanyak diri ya lalu karena kontinitas kehidupan inilah sel pada semua organisme pada hakikatnya memiliki struktur dan fungsi yang serupa oke inilah gambarannya ya ini selnya ya kalian lihat enggak ini inti sel ya sitoplasma baru saya malah enggak kebaca nah ini inti selnya ya lalu inti sel ada apa lagi ada ya di luarnya ini ada retikulum endoplasma kasar ada retikulum endoplasma halus gitu ya ada mikrofilamen ada membran plasma ada vesikel-vesikel kompleks golgi sitosol ya semua disini ada nanti saya jelaskan satu persatu fungsinya ya apa aja oke saya masuk ke inti sel nukleus ini dia apa sih inti sel itu atau yang biasa disebut dengan nukleus nukleus merupakan komponen tunggal sel yang paling besar dan terorganisasi ya dia itu merupakan dia satu inti cuma satu enggak ada dua jadi satu dia paling besar dan terorganisasi lalu dapat terlihat sebagai struktur bulat atau oval yang biasanya terletak dekat bagian tena sel struktur ini dikelilingi membran lapis ganda selubung inti yang memisahkan nukleus dari bagian sel lainnya ya selubung inti sel sini nih subung inti sel ditembus oleh banyak pori inti yang memungkinkan lalu lintas antara nukleus dan sitoplat nukleus berisi materi genetik sel asam deoksirobonukleat ya demikian kuliah yang saya berikan materi yang saya ambil adalah dari Sirwood ya baru dari Ganong nah dari juga buku ini Nerumia et al yang pengarangnya Nerumia et al ya kalian boleh download kalau memang enggak bisa dapet nanti bisa minta dari saya ya oke karena waktu sudah habis ya mungkin masih ada adik-adik yang mau bertanya nanti kan sudah tahu ya nomor whatsapp saya sudah tahu tempat saya dimana meja saya dimana silahkan datang kapanpun ya mau janjian dulu atau enggak ya silahkan oke terima kasih sekian dari saya sampai ketemu lagi di minggu kedua ya saya akan memberikan mengenai otot besok kalian akan mempelajari tentang transportasi membran antar antar sel transportasi antar sel oleh dokter Sri oke terima kasih ayo ketua silahkan pimpin doa terima kasih prof baik terima kasih dok silahkan dokter Jumaini silahkan baik terima kasih untuk pembukaan saya sudah bagus menurut saya ya maaf ya Fris iya kak kan ini untuk kebaikan untuk menjelaskan materi secara keseluruhan sudah baik ada penekanan ya mungkin disini cuma ada kurang apa ya ilustrasi sedikit ya karena ini sama-sama ini blok dua kan ya blok dua jadi mungkin ada ilustrasinya terus yang ada tambahan sedikit penguatan itu penguatan itu bisa gak ya prof kalau kita bilang kemarin banyak yang tidak lulus apa gak makin down ya anak-anak kalau dibilang gitu itu nah saya rasa cukup secara keseluruhan sih baik prof oke Chris silahkan jadi kadang-kadang kalau saya itu biasanya memulai dengan mengatakan bahwa mata kuliah ini sangat penting bagi profesi Anda ini anggel loh gak ada yang lulus ini mata kuliah sulit loh gak ada yang lulus untuk bisa lulus itu sulit jangan dikira gampang akhirnya dia ngambil perubahan rencana studi dipindah mata kuliah tapi kalau di kedokteran mungkin gak bisa karena ini block karena block baik dan mungkin pada desain powerpoint saja ya dokter ya karena apa tadi gambar kalau kedokteran sebenarnya kalau saya melihat beberapa presentasi dari teman-teman dokter itu saya lebih senang kalau melihatkan kalau nukleus mana sih contoh nukleus dan lain sebagainya mana gambarnya karena buku-buku kedokteran itu kan foto-fotonya bagus-bagus dan itu ya karena mahal memang bukunya mahal fotonya bagus-bagus color biasanya nah kalau itu di crop lalu dijadikan materi di powerpoint itu mungkin lebih menarik baik nah ini yang terakhir ditutup ibu pendeta maaf Prof boleh bertanya sebentar kalau di histologi Prof kadang-kadang itu kan sediaan itu karena kita lihat di mikroskop sediaan itu tidak sebagus dengan dengan gambar buku Prof jadi kita mesti bikin gambar dulu pakai tangan terus dia pakai tulisan baru dia bisa kita lemparkan kepada buku atau kepada mikroskop karena jelek banget gambaran-gambaran yang nyata dengan dengan buku itu sangat berbeda Prof itu kesulitannya kalau di histologi ya Prof tadi yang tadi powerpoint terakhir yang ada tulis tangan itu punya-nya buji nah itu saya bikin gambar dulu tadi sebenarnya saya mau komentar karena itu bagus gambarnya itu bagus gambarnya tapi itu harus dikombinasi lagi Prof kalau di histologi sama gambar yang buku yang tadi saya gambar itu gambar yang sesuai dengan mikroskop jadi itu nggak terlalu bagus kalau di buku kan ada warna-warnanya bagaimana gitu loh Prof baik silakan Ibu Pendeta terima kasih ya Prof terima kasih Kak Jumaini bersama Pris nanti yang komentar terakhir ya Dr. Jusias baik Prof terima kasih mohon izin Prof dan teman-teman terima kasih untuk kesempatannya saya mohon izin share screen topik pemahasan yang akan saya bawa ini sinergis metak di lebaga pendidikan formal dan di gereja saya belum masuk ya Prof saya belum masuk ya Prof ke kuliahnya mata kuliah Pak dalam ruang lingkup semester 4 2 SKS 2 jam tetap muka 2 kali 50 halo teman-teman mahasiswa kita berjumpa lagi di minggu ini dalam perkuliahan ini sebagaimana di RPS topik kita adalah sinergisme pak di lembaga pendidikan formal dan gereja pada pertemuan kali lalu kalian telah menelusuri sejarah perjalanan pak disana tergambarkan bagaimana pak di dalam tiap ruang lingkup kali ini kita membahas secara khusus sinergisme antara pak di sekolah di lembaga pendidikan dengan di gereja lewat pembelajaran ini kita berharap bahwa mahasiswa dapat menjelaskan apa itu hakikat pak membuat pengetaan perbedaan dan persamaan pembelajaran pak di lembaga gereja dan lembaga pendidikan formal yang telah kalian lakukan dan sudah dikumpulkan dan akan dipresentasikan oleh kelompok yang mewakili karena ada 4 sampai 6 kelompok jadi hanya kita memilih random 2 kelompok saja yang mempresentasikannya kemudian kalian diharapkan bisa menganalisis pentingnya membangun sinergisme pak di sekolah dan gereja lalu melakukan observasi sederhana berkaitan dengan persepsi para ilmuwan atau praktisi pak di gereja dan di lembaga pendidikan formal berkaitan dengan sinergisme sebelum kita mulai baiklah kita berdoa amin kita semua hadir ya hari ini saya lihat semuanya hadir di ruang Zoom ini tidak ada yang absen nah kita akan memulai perkuliahan ini dengan pertanyaan apa sih arti sinergisme menurut kalian ya baik memang sinergisme adalah sebuah aktivitas yang saling terhubung sehingga menghasilkan hasil yang lebih optimal ketimbang ketika semuanya berjalan sendiri-sendiri nah untuk melengkapi pertanyaan ini ada dua buah video yang bisa kalian saksikan secara singkat teman-teman sehingga nanti kita bisa menggambarkan bagaimana dibutuhkan sinergisme dalam pelaksanaan atau implementasi pendidikan agama Kristen sebagai bidang ilmu di pendidikan formal dengan di gereja nah dari dua video ini kita bisa melihat bagaimana praktik pak di gereja dan di sekolah ternyata ada duplikasi materi ada duplikasi materi yang terjadi di sekolah dan gereja memang sudah ada beberapa penelitian yang mengatakan anak-anak menjadi bosan karena apa yang dipelajari di pendidikan formal juga diberikan di gereja belum ada pemetaan di dalam konteks nah kita lihat pemetaan yang saudara-saudara buat silahkan dua kelompok tolong dipresentasikan nah ternyata di dalam presentasi saudara-saudara juga memperlihatkan hal itu ada duplikasi materi ini berkaitan dengan pengajar isi dan metode khususnya banyak duplikasi terjadi dalam materi mari kita lihat perbedaan konteks sebenarnya yang ada sehingga kita akan datang kepada kesimpulan dibutuhkan sebuah sinergisme nah ada perbedaan antara pak pada pendidikan umum dan gereja juga bahkan dengan pendidikan teologi bahwa tugas yang dilakukan terhadap para naradidik itu membentuk iman karakter moral dan spiritual itu adalah sebuah tugas raksasa yang amat besar nah kedua membutuhkan waktu dan sebuah proses nah kedua pak sebagai disiplin ilmu yang mengkaji hakikat tujuan pendekatan dan strategi terbaik untuk melakukan tugas tersebut dalam berbagai konteks baik di gereja maupun sekolah adalah sebuah tujuan untuk mencapai tujuannya supaya tujuan tercapai nah pada lembaga pendidikan pak sebagai disiplin ilmu itu lebih menonjol sedangkan pada lembaga gereja itu cenderung doktrin namun aspek yang mempersatukan pak adalah ultimate purpose atau tujuan utama dari pak ini yang seharusnya memperoleh perhatian serius baik oleh lembaga gereja maupun oleh lembaga pendidikan nah sebagai ilmu interdisipliner pak juga membahas bagaimana kesaling terhubungan dengan disiplin lain psikologi, sosiologi, filsafat dan terutama teologi dalam mengkonstruksi pemikiran-pemikiran khususnya teori pak kita tahu bahwa landasan utama pak adalah teologi dalam kenyataannya kalau kita mengkaji berbagai buku teks mengenai pak maka jelas teologi sangat kuat mempengaruhi pak sebagai ilmu pak juga membahas bagaimana sinergi antara lembaga institusi yang menyelenggarakan pak ada seorang pakar dan beberapa pakar teologi mengatakan bahwa pak ada dalam krisis mereka mengatakan bahwa bahkan disiplin ini sudah bangkrut pendekatan yang salah diterapkan dalam pendidikan agama Kristen di jemaat dan gereja gereja meniru persis apa yang dilakukan di sekolah umum nah pendekatan yang dimaksud itu adalah model persekolahan padahal harusnya di gereja dia lebih meng-cover kepentingan doktrin dan karena itu mereka mengusulkan pendekatan model enkulturasi dan sosialisasi yaitu bagaimana pak ditumbuhkan di dalam komunitas secara berkelanjutan dan juga mengakomodir budaya-budaya setempat nah klaim yang pertama lebih serius dia berkaitan dengan krisis yang ditampakkan oleh Sang Ali, Donald Miller bahwa kurang jelasnya tujuan atau ultimate purpose yang ditetapkan yang diputuskan, yang disepakati bersama ini akan melahirkan masalah yang sangat serius berkaitan dengan tujuan akhir pak dan kemudian juga mempengaruhi konten juga strategi pendekatan nah ada seorang pakar Thomas Brown mengatakan pak hendaknya membentuk naradidik yakni identitas dan tugas mereka di dalam dunia contoh kita mendidik dalam pak bukan sekedar agar naradidik mengetahui keadilan dari segi konseptual semata-mata tetapi agar mereka bersikap dan berperilaku adil orang dididik bukan sekedar agar mengetahui belas kasihan tapi agar mereka menjadi orang yang bisa berbelas kasihan begitu juga kita mendidik bukan sekedar orang tahu tentang Tuhan namun menjalani hidup dalam relasi dengan Tuhan sesama dan alam bahwa pengalaman spiritual yang lahir itu harus juga diikuti dengan kemampuan bernalar agama membutuhkan nalar supaya apa kita tidak jatuh dalam fatalisme nah pendidik dalam pak harus mengarahkan tujuan pendidikan kepada semua dimensi kemanusiaan dan menjelaskan fondasi filosofi yang paling mendasar dan tugasnya adalah bersifat ontologis ketimbang hanya sekedar epistemologi ada proses informasi, formasi, dan bahkan transformasi jadi bukan sekedar transfer ilmu tapi membentuk dan mentransfer nah sampai disini ada pertanyaan teman-teman supaya kita bisa maju kepada pemikiran yang berikut baik, oke apakah setuju dengan statement itu bahwa tidak sekedar transfer ilmu dan membelajarkan tentang Tuhan tapi bagaimana orang berperilaku dan mewujudkannya dalam praksis atau tindakan baik, itu jawaban yang benar nah atas dasar apa yang baru saja kita bahas group mengusulkan ultimate purpose dari pak adalah condition atau wisdom, hikmat apa yang dimaksudkan oleh group dengan condition condition adalah apa yang direalisasikan ketika keseluruhan keberadaan seseorang sebagai agent, subject dalam hubungan secara aktif terlibat dengan sadar untuk mengetahui menginginkan dan melakukan apa yang paling memanusiakan manusia dalam kehidupan apa yang baik, knowing the good, loving the good, doing the good apa yang baik ini bukan hanya dalam arti karakter moral meranginkan juga dalam pemikiran intelektual nah kita datang ke sinergisme pak di lembaga-lembaga formal dan gereja pada kenyataannya kita temukan kurangnya sinergisme yang baik ilmuwan pak dengan praktisi di pendidikan formal di gereja, para praktisi pak dalam berbagai konteks misalnya pendidikan formal dan gereja tidak saling bekerja sama dampak negatifnya kurang optimal hasil belajar yang dicapai karena adanya repetisi bahan kurang pemahaman akan tujuan bersama dan bagaimana tujuan bersama dapat dicapai secara maksimal dengan pembagian tugas yang jelas oleh karena itu ya, sedar ya oke, silahkan siapakah praktisi pak? mereka adalah pendidik hasil dari pendidikan formal gereja dan produk pendidikan teologi dan pak dan mereka cenderung menciptakan menara gading nah usulan untuk membangun sinergi pak di lembaga pendidikan formal dan gereja ke depan adalah fungsi fasilitator para pemegang regulasi praktisi dan juga guru-guru dan lembaga gereja dan bagaimana mereka ikut menentukan apa yang seharusnya dilakukan dalam konteks lembaga pendidikan formal maupun gereja penutup sebagai mahasiswa prodipa pertanyaan penting yang dapat saya ajukan pada Anda semua adalah bagaimana Anda mulai bergerak untuk memikirkan secara serius masa depan pendidikan agama Kristen antara lain dengan cara mendukung gagasan sinergisme sehingga pembelajaran pak menghasilkan manusia cerdas, beriman, memiliki nasionalisme serta mampu membangun solidaritas dalam masyarakat Indonesia yang majemuk kerjasama antara gereja dan lembaga pendidikan formal melalui para praktisi guru pak akan menghasilkan sebuah pembelajaran yang saling melengkapi tanpa duplikasi dan overlapping materi kajian di mana ultimate purpose pak dapat terumuskan dengan baik bahwa sinergi penting untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan akhir pak yang bertanggung jawab dengan melibatkan berbagai pihak mengakhiri pembelajaran ini sebelum berdoa sebagai mana biasa saya akan mengumpahkan pantun karena ini giliran saya minggu lalu giliran mahasiswa jika perahu sudah melaju mari kita banyak berdoa jika ingin negeri maju pendidikan harus utama mari kita tutup pertemuan kita dengan doa terima kasih Oke terima kasih Bu Pendeta silahkan Dr. Yusias terima kasih Prof baik Ibu Pendeta mohon izin ya Bu ini masih belajar silahkan yang baik dari menurut saya sih sudah sangat baik ya Bu mulai dari awal kuliah yang bisa menggerakkan dan menginspirasi dosen-dosen yang lainnya oke ada lagi terima kasih Dr. silahkan Bapak dan Ibu masih ada waktu ini maaf Dr. Nono boleh saya sekedar sharing silahkan Pak Yusias yang disampaikan Dr. John Jackson mungkin berdasarkan pengalaman saya Dr. John terkadang kita memang kalau awal ngajar itu pasti ada rasa gugup nah mahasiswa ini kan kita takut kita ngerasa takut kalau mahasiswa tahu kalau kita gugup tapi terkadang bukan terkadang ternyata kalau kita mengakui ke mahasiswa mohon maaf ya mahasiswa sekalian saya masih baru saya mungkin kalian akan melihat saya gugup atau bagaimana tapi minta tolong perhatiannya terkadang kita mengakui itu bisa membuat mahasiswa itu jadi oh ya bisa memaklumi keadaan kita yang memang masih baru mengajar itu sih satu pasukan dari saya yang kedua kebetulan kan saya juga ada usaha kecil-kecilan jadi jadi cukup sering lah ada pembeli saya berinteraksi nawarin barang atau mempromosikan sesuatu yang membuat saya untuk ngomong kepada orang baru itu pun juga pasti ada rasa gugup itu pasti ada ya kalau mungkin dari online ini gak kelihatan tapi kalau misalnya face to face mungkin Bapak pasti bisa melihat kalau saya kalau ngajar itu pasti keringatan nah itu bentuk gugup saya tetapi karena saya menerima oh yaudah saya kondisinya seperti itu yang membuat saya bisa kayak berdamai dengan diri saya dan akhirnya saya bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan gitu jadi yang kedua kembali lagi yang pertama mengakui kita ada kekurangan itu tidak salah jadi membuat lawan bicara kita memahami kondisi kita yang kedua mungkin untuk biar kita bisa lebih lancar mungkin lebih sering interaksi sih misalnya ke mahasiswa kita ada komunikasi interpersonalnya misalnya lagi ngajar kita tanya oh oke untuk mahasiswa A ini gimana kamu tau gak soal ini jadi kalau kita sering melatih itu kan kita pasti akan terbiasa yang akhirnya untuk berbicara ini mulut jadi lebih gampang jadi mungkin dua hal itu bisa jadi masukan untuk dokter John terima kasih dari saya terima kasih dokter terima kasih pak Yules atas kian karena tadi ada bapak dan ikut yang mau berbagi pengalaman ketika pertama kali bubuk dan bagaimana mengatih dunia bubuk dan sampai sekarang sangat percaya diri dalam mengajar saya persilahkan bapak dan ibu mohon izin bapak silahkan supaya termasuk orang yang minder ya mungkin dari tadi mungkin bapak juga saya termasuk orang yang minder orang dari kampung pak dari pulau Samosur sana setiap hari bertani televisi pun di rumah gak ada keluarga miskin jadi ketika saya ke pematang siantar mulai SMA itu saya minder yang luar biasa minder itu tapi mau tidak mau karena mungkin sekolah saya dulu saya di seminari gak apa-apa yang setelah cerita di seminari itu memaksa setiap orang harus berani berkutbah dan kami mendapatkan materi eloquensi yang namanya kemampuan berpidak dihadapan umum itu itu dari seorang Belanda ya ya Edward Parade namanya itu yang membuat saya menjadi secara kelima saya baru mulai merasa oh saya begitu lalu ketika suatu saat sekali tampil dia memuji saya oh disitulah tampil mulai perasaan ketahuan saya dan saya terus berlatih yang kedua yang kedua mungkin sekedar berbagi untuk teman-teman saya pengagum banyak tokoh nasional dan tokoh dunia salah satu yang saya kagumi itu Bung Karno Bung Karno itu saya kagumi sekali bagaimana umur-umur 20-an tahun 30-an tahun 20-an tahun malah dia sudah menjadi tokoh besar ternyata yang dia lakukan dia itu sebelum tampil di hadapan umum dia latihan sendiri di depan cermin salah olah ada ribu dan orang mendengarnya dia dan dia latih terus dan dia latih terus dan saya pas selalu membuat itu untuk diri saya umumnya kalau tampil kalau disuruh narasumber atau apa dan mungkin membantu teman-teman muda kalau teman-teman yang tua mungkin sudah lepas itu membuatnya kedua saya selalu bangka dengan diri saya itu mungkin badan saya kecil mungkin di jumi ini kelihatan besar badan saya pendek orang kampung pasal manusia saya seperti pasapatak tapi enggak apa-apa saya inilah diri saya saya bangka dengan diri saya saya selalu mengatakan saya selalu melihat tunggulan saya itulah mungkin yang membuat saya bisa percaya diri demikian apa-apa semoga membantu oke terima kasih Pak Osbin berarti dari Samosir ya makanya ada nama Osbin Samosir saya lahir sampai besar di pulau di pulau dan otoba ya Pak ya ya persis mulai lahir udah malah di dan otoba saya kebetulan pernah kesana ya termasuk pematang siantar waktu itu luar biasa ya oke Bapak dan sekalian apakah masih ada ini belum ada panggilan harus ke apa itu main room gitu ya ini mumpung Bapak ya tapi luar biasa ya kiat yang disampaikan tadi Pak Yules Pak Osbin itu nanti Pak John Jackson bisa terapkan Pak saya yakin saya yakin kuncinya Bapak harus punya kemauan kemauan harus bisa ya itu yang penting kemauan untuk bisa mengajar dengan bagus nanti akan apa rasa percaya diri nanti lambat laun akan apa semakin meningkat mau ini bertanya Bapak bisa bertanya Bapak ya kan silahkan sementara mengisi waktu saya terlalu dijelaskan saya mengajar pernah di UPN itu pintar-pintar mungkin hampir sama atau setara di bawah sedikit oleh Erlangga tapi pintar saya mengajar di UKI saya kaget saya baru mengajar di UKI 2019 saya kaget karena ternyata di UKI itu tingkat kemampuan menerimanya itu jauh Pak dari yang saya bayangkan saya kira sama semua seperti yang di di UPN itu saya mau bertanya saja Bapak jadi sering itu contoh 14 materi yang mau saya sampaikan ke mahasiswa 13 materi lah karena materi lain itu sudah paparan sering itu satu materi itu saya sulangi satu kali lagi minggu berikut atau dua kali lagi karena mesti sudah berlalu sehingga kadang-kadang topik yang diajarkan itu tidak tertawa seluruhnya gimana Pak apakah saya mengulai karena bagi saya dia harus paham saya tidak mungkin melaju terus akhirnya menggunanya melaju terus tapi dia tidak paham saya sudah menangkap poinnya Pak begini Bapak di UNER itu juga mahasiswa dari Indonesia Timur juga ada bahkan di S2 itu ada mahasiswa yang dapat dihasiswa dari Timor Leste kemudian ada juga dari Papua dan seterusnya tapi memang perguruan tinggi seperti UNER pun juga menerima mahasiswa-mahasiswa dari apa itu dari termasuk Papua dan seterusnya karena apa terkait dengan pengembangan sumber dari manusia memang yang membuat UNER atau perguruan tinggi negeri yang lainnya itu memang dari inputnya sudah bagus artinya ada seleksi yang cukup ketat mulai dari Senam PTN SBNTN dan seterusnya Bapak Renu sekalian terkait dengan strategi mengajar memang itu buku effort butuh effort butuh usaha butuh strategi butuh itu Bapak tidak bisa mengajarkan dengan cukup banyak menggunakan komunikasi secara verbal harus dilengkapi dengan pemamparan materi yang menarik PPT materi yang menarik pun itu bukan terkait dengan banyaknya kata-kata banyaknya kata-kata dan seterusnya tetapi saya tertarik tadi materi yang disampaikan terkait dengan keselamatan kerja itu dari penjelasan itu pun saya sebenarnya oh ternyata dimaksud ini salah jadi kombinasi antara tayangan misalkan ada ada Youtube atau apa Bapak bisa kombinasikan di situ kemudian kombinasikan dengan materi PPT yang membuat dia menarik kemudian penyampaian komunikasi verbal Bapak kalau Bapak hanya mengandalkan komunikasi verbal ingat Bapak dan Biasa Kalian tidak semua mahasiswa itu kuat di tiga modalitas belajar ada tiga modalitas belajar visual auditory kinesthetik kalau dengan strategi Bapak hanya menggunakan auditory saja kemampuan mahasiswa mendengar apa yang Bapak sampaikan akan kurang optimal dilengkapi dengan modalitas belajar apa itu visual media visual itu bisa tayangan bergerak maupun tidak gerak dan harus praktek artinya praktek itu harus melakukan sesuatu ini saya alami juga Bapak dan Ibu sekalian tapi mohon maaf ini fakta ya saya ini selain sebagai dosen sebagai asesor juga untuk asesmen kompeten asesmen di beberapa perusahaan termasuk ketika saya melakukan asesmen di Papua itu sebagai seorang tester itu harus memberikan penjelasan yang lebih dari satu harus sabar tapi memang kondisinya seperti itu Bapak dan Ibu sekalian jadi Jawa Kalimantan Sulawesi dan Indonesia Timur itu juga beda-beda dan itu memang keragaman yang harus yang ada di Indonesia kita jadi memang butuh kesabaran ketelatan dan menggunakan multi metode ya tadi ya media visual kemudian itu saya yakin selain Bapak mengajar nanti dikasih link Youtube gitu ya yang masih relevan dengan itu mudah-mudahan bisa menambah pemahaman masiswa terhadap materi tersebut kira-kira mungkin itu Pak nanti dicoba aja mudah-mudahan sudah ya Bapak setelah ini kayaknya Bapak dan Ibu harus mengikuti apa itu ya mengikuti apa itu penutupan ya ini ya silahkan setelah ini Bapak Bapak dan Ibu untuk lift room ya bukan lift meeting ya silahkan Bapak lift room saya juga mau ke lift break rock lift break out room terima kasih Bapak ya atas pembelajaran hari ini kita sama-sama belajar terima kasih Pak Dengkut Pak Dengkut Pak Dengkut Pak Dengkut Pak Dengkut Pak Dengkut atas terpartisipasinya terima kasih terima kasih Bapak terima kasih meskipun itu salah nah itu gak apa-apa karena ini juga berlatih juga kita memotivasi mahasiswa dan berkomunikasi ya kemudian bagaimana mengadakan variasi di dalam pembelajarannya dan menggunakan ilustrasi-ilustrasi saya kira Bapak Ibu sudah biasa memberikan kuliah dengan media-media yang sangat menarik ya dan memberikan materi sesuai dengan apa yang tercantum di dalam RPS ya rencana pembelajaran semester dan apa yang diharapkan nanti kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa misalnya mata kuliah apa ini nyakit dalam misalnya di kedokteran ini harus bagaimana mahasiswa nantinya bisa diharapkan mampu misalnya menjelaskan mampu mendianusis dan lain-lain kemudian juga bagaimana membuat tekanan-tekanan bahwa mata kuliah hal-hal yang penting ya penting untuk dipelajari oleh mahasiswa misalnya dan melakukan penutup sebelum mata kuliah itu berakhir dan sedikit diberikan umpan balik barangkali biasanya kan ada kita memberikan tugas atau kuis itu bisa disampaikan di akhir itu umpan balik serta apa pertemuan yang akan datang nah itu mohon maaf karena cukup 15 menit jadi untuk materi kan disini singkat saja ya karena ini kan peserta para dosen juga oleh Bapak Ibu semua jadi nanti teaching sesungguhnya dikelaskan sesuai dengan jumlah SK baik saya urut saja ya supaya mudah oh ya nanti ini kan sudah dibagi oleh panitia penilaian menilai temannya ya misalnya nanti dokter Evata presentasi ya memberikan teaching kemudian dinilai oleh Buleni ya kemudian nanti Buleni presentasi ya dinilai oleh Pak Leonard ya demikian seterusnya kebawah sehingga yang nanti terakhir Pak Wiradi itu presentasi dinilai oleh Pak Evata ya jadi itu harus diisi form-form yang sudah dibagikan pada Bapak Ibu nanti diserahkan pada saat sesi terakhir baik yang pertama silakan Pak Evata Suryadia Pakaripohan bisa menyampaikan apa ini mata kuliahnya dalam perpuliahan pagi hari ini cuma 15 menit ya Pak Ibu izin Prof bertanya boleh Prof boleh boleh berarti saya menilai siapa siapa menilai siapanya kita belum tahu iya makanya ini Bapak Ibu memegang urutan nama nama peserta enggak enggak tidak oh enggak jadi ini nomor satu ya saya bacakan ya ya baik Prof mohon dibacakan ya nomor satu Bapak Evata Surya nomor dua Ibu Leni Panggabean nomor tiga Bapak Leonard nomor empat Bapak Singgih Sasongko nomor lima Ibu Srisna nomor nomor Bapak Surya Wijoyo nomor tujuh Bapak Joe Lee nomor delapan Bapak Whitman Sinaga dan nomor sembilan Bapak Wiradi ya jadi sesuai urutan nanti Pak Evata presentasi Ibu Leni yang menilai wah terima kasih itu pariban saya Bu Panggabean kenapa Ibu Leni pariban saya Panggabean makasih kalau kenal Pak itu jadi berdasarkan urutan tadi jadi kalau Ibu Leni kan nomor dua oh saya menilai nomor satu Pak Leonard nomor tiga oh ya waktu Bu Leni presentasi saya nilai itu aja mudah ibu izin bantu di di MOOC ada bu kalau lupa urutannya lah sudah ada ya sesuai dengan yang diberikan pada saya ini oleh panitia yang saya bacakan tadi sudah betul ya ya baik yang urutan pertama menilai yang sembilan ya ibu iya ya nilai yang sembilan betul nilai Pak Wiradi kalau Pak Wiradi ya sekarang Pak Wiradi silahkan menyampaikan kuliahnya nanti saya beri apa ini apa ini waktu ini saya beri waktu sekitar 15 menit ya silahkan Pak sudah terlihat belum sudah sudah ini lagi slide show ini lagi slide show ya bu ya karena saya mohon maaf juga kepada prop kemarin saya tidak bisa menghadir karena ada suatu emergency tindakan operasi ya prop iya tapi sudah memberitahu ya beritahu ke sudah di chatting di dalam grup bahwa saya tidak bisa meninggalkan pasien yang di operasi prop ya saya sudah beritahu juga pada panitia yang uner ya ya terima kasih ibu sama-sama memberi kesempatan saya untuk mengajar ini topik yang saya ajarkan sebelum dia masuk ke dalam topik bedah ya makiswa masuk dalam pertama kali masuk di bagian kami di bagian departemen bedah semua itu saya berikan sebelum dia mengikuti kuliah praktek dan kuliah secara follow up ya saya mulai ibu terima kasih terima kasih kepada adik-adik semua sudah hadir dalam pertemuan pertama dalam kuliah pendahulan mohon tatat tertib ini jangan ada yang bicara ya saya perkenalkan sudah tahu ya saya kepala bagian di bagian bedah Suriandi Pohan terima kasih teman adik-adik semua yang sudah masuk di dalam bagian ini di bagian bedah untuk itu sebelum kita mulai anda berdoa dulu ya siapa chip-nya hari ini ya silakan Pak Leo D. Leo berdoa setelah berdoa selesai hari ini tentang pemirsaan dasar ya pemirsaan dasar bedah yang kamu harus ketahui tujuan pemirsaan ini dalam topik-topik ini kamu harus tahu tentang mendiagnosis ya mendiagnosis sesuatu hal itu harus ada tiga perangkat ya bagaimana cara kita mendiagnosis pertama adalah anamnesis ya anamnesis disana jangan ribut ya tolong disini ya HP dimatikan jangan mengganggu teman-teman yang lain ya tolong ya anamnesis itu penting dalam pemirsaan diagnosis karena perangkat diagnosis adalah ada tiga perangkat ya perangkat pertama adalah anamnesis bagaimana kita mendiagnosis suatu penyakit yang kedua pemirsaan fisik ya yang ketiga adalah pemirsaan penunjang anamnesis yang baik ini adalah bisa kita menciptakan suatu diagnosis yang hampir pasti ya di dalam diagnosis anamnesis itu 60-80% adalah pendekatan dengan diagnosis ya bagaimana anamnesis yang baik tentu kamu semuanya harus mempelajari topik misalnya satu penyakit tipis bagaimana kamu harus anamnesis tentang penyakit tipis itu ya atau suatu hal usus buntu apendisitis maka kamu harus mengenal penyakit itu baik secara patofisiologinya keluhan sehingga anamnesis kamu harus terperinci begitu ya adik-adik ya bagaimana pendekatan supaya anamnesis itu baik maka kamu harus mengenal ya mengenal kemudian mempelajari satu topiknya ya apa itu apa yang di sitis ya bagaimana gejalanya patofisiologinya karena kalau tidak kamu mengenal maka anamnesis itu wawancara itu nanti kemana-mana ya harus mendekati diagnosis ya penting sekali ya begitu juga pemersian fisik ya pemersian fisik itu tambahan kalau 60-80% anamnesis untuk mendiagnosis maka sekitar 20% itu pemersian fisik nah dalam pemersian fisik kamu harus dilatih ya kamu membiasakan diri ya bagaimana cara pemersian fisik yang baik ya pemersian anamnesis sudah kemudian misalnya pemersian fisik dilihatlah klinis tubuh pasien ya jangan sampai tidak dilihat dalam pemersian fisik tentu kamu harus berhubungan dengan manusia oleh sebab itu kamu ada inform consent ya memperkenalkan diri kamu ya siapa nama kamu tugas dimana karena pemersian fisik ini bukan barang mati ya yang kamu present ya manusia segala sesuatu hal pemersian fisik itu harus ada inform consent ya pak pagi bu pagi saya dokter Leo yang jaga pagi ini saya ingin melakukan pemersian fisik ya pak setelah di anamnesis yang baik kamu lakukan pemersian fisik ya harus memperkenalkan diri ya apa tujuannya pemersian fisik karena pemersian fisik itu adalah satu hal yang yang sosial banget ya istilahnya hubungan yang pasien dengan kita ya harus benar-benar ya ya dan pemersian fisik harus ditemani sama perawat ya jangan sendiri ya nah pemersian fisik yang baik itu ada yang kamu sudah dilatih sama sebelumnya kan ada kuliah-kuliah sebelumnya bagaimana pemersian fisik pada abdomen pada perut ya apa yang kamu lihat apa yang kamu raba apa yang kamu perkusi ya itu intinya pemersian fisik itu kalau benar kamu harus izin inform konsen yang baik selanjutnya ada pemersian-pemersian yang lain ya untuk menunjang diagnosis tadi selain pemersian fisik itu pemersian-pemersian penunjang contohnya laboratorium ya contohnya laboratorium radiologi atau perangkat-perangkat yang lain yang mendekati suatu diagnosis ya diagnosis menciptakan itu bukan suatu diagnosis pasti ya di pakuliah kedokterannya harus ada pemersan harus ada diagnosis banding ya ya justru itu kalau ingin menempatkan diagnosis yang baik maka pemersan penunjang ini harus menunjang jangan semuanya dipereksakan ya nanti pasiennya kabur karena perlu uang untuk pemersian fisik yang pemersian penunjang yang lain radiologi apalagi sekarang BPJS terbatas maka makin sulit deh untuk meniap diagnosis ya jadi adek-adek dalam pemersian penunjang usulan-usulan itu harus terpinggi ya dek ada yang kurang jelas ada yang kurang jelas gak sampai sini penjelasan saya itu murni jelas murni udah sarapan belum ya jangan ngantuk-ngantuk gitu ya selanjutnya ya saya teruskan lagi ya adek-adek ya nah di dalam proses anamnesis wawancara ini banyak meliputi satu keluhan utama perjalanan penyakit penyakit dahulu coba ya lihat di sini ya ya HP ini sekali lagi dimatikan saya dengar tuh ada suara WA masuk riwayat obat ya kemudian penyakit keluarga inilah lingkaran yang kamu harus tanya ya contohnya epidemiologi yang sekarang COVID itu melanda kenapa ya misalnya DHF DHF itu demam medar kamu udah tau ya recording in progress kalian sudah pelajari juga bahwa lingkungan ini ada di sekitar kita di sekitar orang yang sakit di sekitar orang yang sehat apa saja sih yang terlihat di identitas nah ini kalian bisa lihat nah ini alamat rumahnya tinggalnya di mana ya tinggalnya ibu yang sakit atau bapak yang sakit anak yang sakit itu di mana nah bisa kalian lihat tinggalnya apakah pemukiman padat perumahan nah itu tinggalnya kalian mesti perhatikan itu yang mesti kalian lihat bukan hanya sekedar bahwa ini loh identitas pasien udah cukup tau udah dia tinggalnya di mana itu artinya bisa mempengaruhi penyakitnya oke alarmnya sudah bunyi oke baik terima kasih Rob terima kasih bapak ibu silahkan diakhiri oh tidak diakhiri kuliahnya langsung berakhir gitu ya oh maaf saya kira kalau udah alarm langsung stop kalau alarm bunyi silahkan asumsikan materi habis oh ya baik baik saya jelaskan baik bapak ibu saya karena waktunya sudah habis saya akan mengakhiri kuliah tapi sebelumnya ada yang mempertanya silahkan jika tidak ada saya akan tutup sebelumnya kita tutup dengan doa silahkan salah satu orang pimpin terima kasih baik kuliah sudah selesai oke terima kasih ibu Yusias silahkan ibu pendeta diberikan masukan atau komentar masih mute ibu terima kasih apakah harus menurut struktur penilaian ini atau garis besar aja nanti garis besar aja boleh dari aspek kurikuler ini apa biasanya ada subcapaian yang disampaikan atau ditulis dalam dokumen kemudian disampaikan kepada mahasiswa biar mereka tahu capaian dari pembelajaran ini apa tapi dari segi kurikuler dan performance bagus membangun komunikasi yang sangat baik dengan peserta atau mahasiswa dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu membangun ketajaman berpikir mahasiswa mungkin karena ini praktik ya bu mengarah kepada praktik ya jadi antara teori yang diberikan oleh ibu itu menyatu prof dengan praktik yang akan dilakukan oleh anak-anak sekaligus mengarahkan mereka sehingga nantinya mereka akan melakukannya dengan baik menjelaskan materi juga sangat baik sangat baik menurut saya penekanan-penekanan yang diberikan penutup juga hanya mungkin kurang penegasan umpan balik bu baik itu saya di depan prof jadi agak gunggu saya juga tadi gak bisa tidur malam terima kasih saya perbaiki ibu banyak itu prof terima kasih terima kasih bu pendeta saya sepakat dengan komentar ibu meskipun secara garis besar tapi komplit yang pertama misalnya tema hari ini apa dan apa tujuan yang ingin dicapai jadi mahasiswa mampu apa belajar hari ini sehingga akhir pembelajaran itu bisa di cek feedbacknya itu tadi proses komunikasinya bagus saya kira jadi banyak sekali waktu yang dialokasikan untuk berinteraksi dengan peserta dan dua powerpoint ini ibu menurut saya sangat power pulling jadi antara contoh yang ibu berikan dengan konsep teorinya itu bagus cara menyampaikannya yeh terima kasih ibu jisias terima kasih prof baik itu tadi suara alarm ya bapak ibu ya suara yang tadi itu nanti kalau berbunyi asumsikan materi sudah tersampaikan lalu segera menutup perkuliahan dan jangan lupa bu jisias berikan informasi kepada mahasiswa minggu depan kita belajar apa oh baik dan tugas yang harus dikerjakan apa di akhir perkuliahan baik terima kasih berikutnya berikutnya bu Jumaini dokter Jumaini silahkan dok dan yang komentar dokter Friska silahkan dokter Jumaini selamat menikmati selamat menikmati silahkan ibu bisa dimulai ini di tampilan monitor juga yang tampir masih dokter Jusias sudah dokter Jumaini oke silahkan halo suaranya masih mute sudah ya oke selamat pagi adik-adik saya memanggil kalian dengan adik-adik karena nanti kalian ketika kalian sudah selesai kita menjadi teman sejawat ini pertama kali mungkin kalian masuk dalam proses pembelajaran menjadi mahasiswa ya kemarin masih SMA sekarang sudah masuk menjadi mahasiswa tentunya proses pembelajaran dan cara belajar kalian harus berbeda sebelum itu kita akan memulai memulai kuliah ini salah satu saya minta untuk memimpin doa langsung amin ya Prof kesempatan ini karena ini baru pertama kali kalian kalian masuk di fakultas kedokteran dalam masa belajar saya mengajar di histologi ya ada beberapa dosen pengajar nanti ada dokter Dina ada dokter Ani Oranda ada dokter John Sitohang ya yang akan mengajarkan disini kalian belajar bagaimana kalian mengerti struktur jaringan tubuh manusia secara normal namun secara mikroskopik ya karena disini kita berbicara melihat jaringan secara mikroskopis kita histologi ini untuk menilai jaringan normal jadi yang kalian pelajari adalah tubuh kalian sendiri ingat ya itu tubuh kalian sendiri ketika kalian sudah menjadi dokter kalau kalian tidak mengenal tubuh kalian sendiri bagaimana yang sehat tentunya kalian tidak bisa mengenal bagaimana yang sakit ya kesempatan kali ini saya akan saya akan mengajar tentang jaringan ikat ya nanti ada epitel ada jaringan penyambung ada tulang dan sebagainya nanti kita ada beberapa kali pertemuan kita 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 bertemu tapi yang menjadi pokok adalah tujuan daripada akhir pembelajaran blok ini blok satu ini adalah bagaimana kalian bisa membayangkan bahkan bukan membayangkan kalian bisa menjelaskan bagaimana struktur jaringan tubuh kalian dari ujung rambut sampai ujung kaki itulah histologi secara mikroskopik ini macam-macam jenis jaringan ikat di dalam tubuh kita di dalam tubuh saya di dalam tubuh kalian inilah jaringan ikatnya ada jaringan mesenkim ada jaringan gelatinosa ada jaringan ikat longgar atau jaringan ikat jarang jaringan lemak jaringan retikulat jaringan ikat kolagen jaringan ikat elastin dimana sih letak-letaknya mungkin kalian berpikir ini yang mana ini jaringan mesenkim nanti selanjutnya kita akan bahas ya bersama-sama untuk membedakan jaringan ikat bagi jaringan ikat ini longgar atau padat itu tergantung daripada selnya nanti kalian belajar lebih banyak belajar tentang jenis-jenis sel lebih dalam lagi apalagi soal lidara nanti di blok-blok selanjutnya tapi untuk blok 1 ini kalian harus tahu bagaimana itu bentuk sel bagaimana itu yang namanya substansi intersel jat diantara selnya nah itulah yang membedakan jaringan ikat yang padat dan yang jarak apa itu unsur sel unsur sel ini fibroblast fibrosid makrovac sel lemak sel mas dan sel plasma diantara sel-sel ini tentunya ada substansi atau jaringan apa cairan kalau dia cuma berdiri sendiri bagaimana dia bisa berjalan kan gak mungkin jadi harus ada cairan yang bisa membawa dia menjadi fleksibel ketika kita ada infeksi bisa dia berjalan ngebut ini sebagai tentara-tentara dia harus maju ke depan kalau dia cuma sel loang kan gak ada yang megang jadi perlu substansi intersel nah substansi intersel itu ada serat ada substansi yang dasar yang bentuknya seperti gel ya amof dia gak kelihatan ya seperti kalau kita pencet ager-ager itu yang yang cair ya seperti itulah nah unsur serat ada kolagen ada retikula retikulin dan elastin bagaimana membedakannya nanti kita pelajari untuk sampai seini ada yang mau bertanya untuk membedakan jaringan ikat padat dan jaringan ikat jarang kalau ada yang mau bertanya silahkan kalau gak ada kita lanjut ya saya mau masuk ke satu-satu tadi kalian saya sudah ngajarin bagaimana jaringan ikat padat bagaimana jaringan ikat jarang jadi unsur selnya unsur selnya yang mendominasi itu menjadi kita sebut jaringan ikat padat kalau dia unsur seratnya dia disebut jaringan penyambung jarang nah kita masuk ke jaringan mesensi jaringan ini terdapat pada embryo tau ya embryo ya untuk kalian sudah dapat biologi waktu SMA dan merupakan jaringan yang terdapat diantara organ jadi diantara jadi ini namanya embryo jadi gak mungkin ada di tubuh kita sekarang kan embryo itu masih di dalam rahim ya masih ingat masih kalau waktu kita biologi nah itulah embryo ya bakal bakal menjadi baik sebelum menjadi baik karena kalian masih baru ya istilah-istilah kedokteran tapi kalian harus mesti bisa mesti menghafal dari sekarang memang agak ribet ngafalinnya tapi enak ketika kalian sudah tahu rasanya berbeda kamu dengan yang lain kita tahu loh yang namanya fetus yang lain belum tahu namanya fetus kalian sudah tahu jadi tetap semangat belajarnya walaupun agak sulit nanti menghafalin bahasa bahasa latin ya tapi tetap semangat karena tujuan kalian masuk sini adalah jadi dokter sudah mahal loh masuk uki ya masuk uki gak semua orang punya kesempatan tapi ketika kalian sudah masuk di uki kalian sudah menjadi bagian uki ayo kerjakan kerjakan yang menjadi bagianmu bagianmu syarat ini adalah belajar mencapai target untuk menjadi dokter memang rada-rada sulit rasanya berat kok waktunya cuma sebentar 3,5 tahun saya harus bisa menyelesaikan sarjana kedokteran melihat bahwa blok ini berjalan harus selesai blok yang harus kalian jalanin itu ada blok 1 sampai 20 ya 21 itu terakhir adalah blok elektif itu harus kalian selesaikan 3,5 tahun jadi jangan jangan sampai kalian ada remet kalau kalian sampai remet itu akan merugikan 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 kalian waktu belajar kalian pergunakan dengan baik sekarang kita lanjutkan memang agak sulit tapi percaya kalau kalian rasanya menyenangkan pelajaran gak ada sulitnya itu untuk belajar senang dulu dengan pelajarannya memang histologi rasanya ribet orang rasanya gak ada yang mau belajar histologi karena sel-sel yang kecil-kecil yang perintilan-perintilan itu yang harus kalian pelajarin tapi gak mungkin kalian jadi dokter kalau kalian gak lulus ini jadi mau gak mau harus kalian pelajari tapi kalau kalian gak bisa kalau kalian gak mau gak lulus terus gimana dong gak bisa jadi dokter harus tetap jadi harus melewati histologi apapun yang terjadi harus melewati histologi ya nah unsur seratnya kalau misalnya jaringan mesentim itu tadi kan saya bilang dari embryo dari bakal bayi ya dia ada disitu nah kamu mesti tahu oh iya nih unsur seratnya apa unsur selnya apa jadi semua yang ada di badan kita kamu harus tahu ya itu normalnya seperti itu ada unsur serat ada unsur sel nah unsur sel ini gak supaya gampang mengingatnya unsur sel ini pasti ya sesuai dengan namanya karena si mesentim ini yang menemukannya biasanya dunia kedokteran seperti itu ya nama itu nama itu sesuai dengan siapa yang menemukannya nah kalau kamu menemukan misalnya jaringan renata kamu menemukan satu jaringan yang aneh di di badan kamu misalnya ada sel apa kamu bisa mendiskritkan bahwa itu jaringan kamu renata misalnya ya saya bisa menemukan oh jaringan renata enak kan makanya itulah dunia kedokteran ya nah selanjutnya oke waktunya habis ya nah karena waktu sudah 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 habis mungkin saya lempar dulu ada pertanyaan yang lain kalau memang ada pertanyaan dan tidak bisa saya jawab disini karena keterbatasan waktu boleh kalian tanya saya kapan saja saya kapan saja saya siap ya saya akhiri kuliah ini saya salah satu dari kalian coba pimpin doa terima kasih baik terima kasih silahkan dokter Friska terima kasih Prof saya izin senior untuk menilai mengomentari ya secara garis besar ya Prof ya pembukaannya perkenalan gitu ya secara siapa dosennya gitu apalagi ini semester satu gitu ya mungkin off camera aja dok agak agak lancar ada gangguan jaringan gangguan jaringan gak kedengeran di penguatan materi agak kurang waktu untuk apa oh kamera ini bagaimana Prof ya gak kedengeran dok nah gitu dok silahkan wah terlempar 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 beliau baik Prof enggak enggak Prof saya ada Prof ya silahkan silahkan sorry Prof jaringannya memang jelek Prof udah ganti-ganti ke handphone juga wifi juga maaf ya Prof silahkan diteruskan ya tadi mungkin kurang waktu untuk tanya jawabnya ya Prof ya dikasih kesempatan untuk tanya jawabnya kurang tapi kalau untuk perkenalan dan penguatan materinya sih udah oke ya Prof ilustrasi juga ya udah karena masih sedikit materi yang diberikan jadi ilustrasinya juga masih sedikit ya Prof itu aja sih secara garis besar sih bagus ya Prof untuk apalagi untuk perkuliahan di semester awal ya demikian Prof terima kasih dokter Fiska dokter Jumaini saya setuju dengan pembukaan awalnya tadi bagus baik di dalam pembukaan untuk pengantar materinya maupun pemberian motivasinya karena ini mata kuliah awal sehingga para peserta itu betul-betul menyadari bahwa istologi ini hal yang penting gak bisa dilewatkan wah ini kalau diberi pesan begitu di awal kan waduh kalau saya gak paham nanti saya gak jadi dokter pasti serius dia belajar kira-kira begitu ya kemudian powerpointnya dok kalau kedokteran biasanya disertai dengan gambar-gambar yang bagus-bagus jadi kalau yang berbentuk sel itu kayak apa yang berbentuk serat itu kayak apa itu akan lebih menarik baik dan powerpointnya juga tidak terlalu ruwet artinya betul-betul menyampaikan bagan sehingga penjelasan itu deskriptif melalui proses komunikasi baik dok terima kasih terima kasih bro berikutnya kita berkejaran waktu nah ini pak dokter Andrew ini bukan dokter berarti ya dokter ini dokter apa dokter dokter pak dokter siap bro yang komentar ini oh ini Pak Suryong siap saya share screen ya bro ya kan baik baik sudah tampil ya bro ya baik selamat siang bapak ibu atau disini lebih tepatnya saya coba simulasikan sebagai mahasiswa yang mohon izin bapak ibu baik selamat siang mahasiswa yang luar biasa ya saya perkenalkan saya Andrew saya adalah pengampu mata kuliah hukum kain elektual dan pada hari ini kita masuk di dalam pertemuan pertama kita sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan perkulian pertama ini saya meminta kepada mahasiswa untuk bisa berbagi kelompok nah disini kan ada 20 orang ya kalau gitu kita sepakati kita bagi 4 dan silahkan masing-masing tentukan nah di awal perkulian juga saya sampaikan kita ada beberapa aturan utamanya terkait dengan kehadiran tentu kita gak boleh lebih dari 3 kali absen tanpa alasan ya kalaupun ada absen ya berikan kepada kami alasan yang cukup dan baik nah selain daripada itu sebelum nanti kita bertemu di dalam UTS di dalam pertemuan sebelum UTS kita akan mengadakan quiz dan juga ada tugasnya nah tugasnya tentu akan saya berikan pada saat pertengahan mata kuliah kita sebelum UTS jadi kemungkinan di pertemuan ketiga ataupun keempat nah pada pertemuan kali ini juga harapan saya juga membuat saudara untuk bisa berpikir logis dan berpikir kritis terkait dengan kain tektual kenapa? karena sebagai nantinya calon sarjana hukum saudara gak cuma boleh melihat hukum sebagai suatu hukum positif saja tapi lebih dari itu kita ingin melihat bahwa hukum menjadi satu hal yang sangat menarik kenapa? saya selalu sampaikan bahwa kalau kita tidak ada keminatan yang berlebih sama hukum tentu akan merasa menjemuhkan apalagi di bidang kain tektual yang notabene sangat banyak sekali nah oke sebelum saya masuk dan kita mulai saya ingin bertanya ketika saudara mendengar terkait dengan kata-kata kain tektual apa yang ada di bidang saudara? silahkan kelompok satu oke kelompok dua baik kelompok tiga oke kelompok empat ya oke dari pendapat saudara bisa saya ketahui bahwa sebagian besar sudah mungkin pernah mendengar sebagian besar bahkan langsung menyebut satu produk hukum dari kain tektual dan beberapa mungkin gak pernah tahu padahal apakah saudara memahami bahwa kain tektual adalah satu hal yang tidak pernah terlepas dari kehidupan saudara nah saya mengambil dari WIPO ya atau yang kita kenal dengan World Interactual Property Organization nah menurut WIPO dikatakan bahwa kain tektual merupakan hasil olah pikir otak manusia seperti penemuan di bidang teknologi literatur karya seni desain simbol nama dan gambar yang dipergunakan pada perdagangan dari sini kita bisa ketahui apa artinya banyak sekali dalam kehidupan kita pasti bersinggungan dengan kain tektual saya memberikan satu contoh yang menarik nah kalau Bapak Ibu lihat wah disini ya disini ada saya tunjukkan ada botol ya ini adalah botol aqua ya disini dikatakan botol aqua ini merupakan botol kaca yang terbaru dari mereka nah dalam satu botol aqua ini secara gak langsung kita bisa lihat bentukan dari botol ini terkandung kait tektual yang kita kenal sebagai desain aku adalah penamaan yang kita kenal sebagai nama merep dan disini ada tutup botol nah tutup botol ini ini ada teknologi walaupun sederhana ini yang kita sebut dengan patent artinya apa sederhana nah dalam satu kandungan dari sorry dalam satu produk dari yang kita kenal dengan aqua ini kita bisa melihat bahwa ada empat kandungan kain tektual dan masing-masing memiliki perlindungannya sendiri nah ini saya memberikan penggambaran seperti ini jadi bentukannya yang umum saya ambil contoh ya pertama kita kenal ada merep itu satu hal yang hampir semua orang tahu terus dalam satu mesin kopi misalnya ada apa ada lagi mesinnya sendiri nah itu mesinnya itu ada kandungan patent dan masuk ke dalam bentukan tumblernya dia wah itu ada desain industri dan misalnya kalau mereka menyebarkan apa namanya pamflet gitu ya disitu di dalamnya kita sama-sama tahu ada cipta gitu dan di dalam perdagangan mereka punya namanya rahasia dagang makanya saya selalu menggunakan kata-kata yang menarik a good business needs a good plan and a good investment jadi kalau kita mau membuat satu bisnis yang baik harus ada planning yang baik dan juga investasi yang baik nah investasi yang di dalam disini salah satunya adalah buat saya merupakan pengetahuan nah ini ada satu hal yang menarik berakan-rakan mahasiswa saudara tahu ya siapa ini ya ini Bill Gates dimana yang sebagian besar mahasiswa disini saya lihat saudara menggunakan komputer Mac Mac ya Macbook Air ya ada Macbook Air ada Macbook Pro gitu dan sebagian besarnya lagi menggunakan komputer Windows nah ada yang menarik Bill Gates merupakan salah satu penyintus Microsoft nah bagi saudara menggunakan Windows sadar gak jadi Bill Gates dikatakan berdasarkan satu karya kayaan tertua yang dihasilkan melalui Windows itu dikatakan dia memiliki pendapatan 72 miliar pada tahun 2016 dan kayaan Bill Gates adalah yang terbesar didapatkan dari kayaan tertua yang merupakan software jadi dia cuma menciptakan satu master program yang kita kenal dengan Microsoft dan keberadaannya membuat Bill Gates seperti sekarang ini nah yang menarik saya kutip dari rekannya dikatakan begini kesuksesan Bill Gates berawal dari keahliannya dalam memaksimalkan hak kayaan tertua yang dimilikinya artinya apa saudara artinya keberadaan kayaan tertua dalam dunia bisnis itu tidak akan pernah terlepaskan kalau mereka mau berkembang lebih jauh dan ada fakta yang menarik dulu disampaikan pada saat saya mengikuti pada saat saya mengambil izin untuk mendapat perdikat sebagai konsultan dikatakan Amerika di bawah tahun 2000 memiliki aset fisik sebanyak 70% dan aset intertual di bawah 30% lepas dari tahun 2000 ketika teknologi berkembang maju hal sebagaimana tersebut berubah dimana aset kayaan tertual dari negara adidaya tersebut menjadi 70% dan aset fisik hanya menjadi sekitar 30% ya salah satu produknya dari kayaan tertual yang mungkin saudara sangat pahami atau mungkin sangat keren di kalangan saudara adalah bicara tentang film ya film superhero tau ya betul salah satunya adalah Avenger nah film Avenger yang kita tau itu sekali produksi dia menghasilkan pendapatkan gross kurang lebih sekitar 360 juta US dolar wow itu bukan angka kecil dan lihat apa yang dijual aspek kekayaan tertual terkait dengan cipta itu oke nanti kita bahas di lain waktu lagi nanti saudara kalau denger film sangat ini ya sangat bersemangat sekali ya nah ada bentukan lagi jadi sebelum saya masuk ke patent saya mau coba berdah dulu apa yang sudah dengar tentang patent ya oke nah ada yang menarik ketika tadi saya bicara Microsoft saya bicara cipta dan ketika saya bicara patent saya bicara tentang kekayaan industri jadi secara garis besar kekayaan intelektual dibagi menjadi dua yang pertama cipta yang kedua adalah kain industri dan dalam kain industri itu ada patent ada merek ada desain industri terus ada lagi rahasia dagang recording in progress recording in progress bapak ibu ini mau kita tahu apa itu sebenarnya partai politik sekilas bapak ibu kita mau lihat dulu pengalaman secara umum ini pertemuan di awal yang penting teman-teman paham dulu bahwa di Indonesia ini ada partai politik dan partai politik itu seperti pengalaman Pak Jendri tadi ternyata hadir untuk seperti pengalaman beliau di Pilpres kemarin partai politik banyak orang merasa sungkan atau merasa muak dengan isu sepolitik tapi sesungguhnya politik ini indah just the game indah sekali saya sendiri sekilas saja ya S1 saya itu filsafat politik filsafat pesan dengan filsafat S2 saya politik saking tertarik dengan saya dengan politik betapa indahnya bagi saya betapa indahnya politik ini indah sekali sesungguhnya saya ambil istilah juga ilmu politik di UI saya mau katakan politik itu indah karena itulah kita mau belajar teman-teman dengan memilih jurusan ilmu politik sudah tepat masuk ya dan larutkan dirimu seluruhnya dalam urusan politik jangan lagi mikir mungkin Anda mau jadi dokter sebelumnya atau mau jadi tentara jangan lagi fokus ya partai politik kita mau tahu terkait dengan apa itu partai politik partai politik itu adalah sarana ingat sarana wadah 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 bagi siapa bagi siapapun warga negara yang mau berpartisipasi nah ini jadi kalau Pak Jules Pak Jendri Ibu Lisbet atau siapapun mau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara salah satunya masuk partai politik itu salah satu saja banyak tentu sarana mengurus negara ya ada yang menjadi dosen ya seperti Bapak ini dosen Bapak tidak partai politik karena tidak boleh yang kedua ada juga jadi misalnya media ya tapi salah satu diantaranya adalah masuk dengan partai politik kenapa? karena partai politik itu yang paling menentukan untuk mereka lah yang akan masuk menjadi anggota legislatif orang yang tak pernah jadi anggota partai politik tidak mungkin masuk menjadi anggota legislatif di DPRR di sana ya dan itu teman-teman ini satu jadi sarana siapapun ya mama siswa sebagainya jangan tapi bagi warga negara yang sudah dewasa salah satu sarana untuk berpartisipasi dalam urusan negara adalah masuk ke partai politik kalau melihat sejarah partai politik ya itu sebenarnya sudah lama sudah lama tapi tidak setua pembentukan negara negara jauh lebih dulu hadir ya negara jauh lebih dulu hadir barulah hadir kemudian partai politik bahkan sesungguhnya kalau negara kan zaman jurnani sudah ada negara polis ya di Yunani itu kan di Atena mungkin di mata kuliah lain tekan kalian dapat tapi di Yunani sudah ada itu ada polis ada negara-negara kota jauh sebelum itu ya jadi ketika negara sudah terbentuk barulah di era modern muncul partai politik ya muncul partai politik sekilas saja ya sekilas saja partai politik itu terdiri dari dua kata satu partai atau parti atau para pihak para pihak para pihak jadi semua orang hanya orang-orang tertentu yang kedua politik apa itu recording in progress di Terima kasih. 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 Ada pake APD gak? Tidak pak Kemudian kerjanya juga Ini ya Berbahaya sekali ya Untuk pekerjaan ini ya Kalau misalnya penyakitnya Kira-kira apa nih pak Yang bisa terjadi dari gambarnya di atas Masuk angin pak Angin kencang atau Atau malah jatuh mungkin ya Oh iya betul-betul pak Bisa juga masuk angin kali ya Kalau misalnya Angin di tempat ketinggian Ini yang Hari ini yang kita mau Kuliahkan itu Tentang apa aja sih Yang bisa terjadi pada pekerja Yang di atas ini Kita masuk ya Nah tapi karena kita Di bapak-bapak ibu ini kan Calon-calon dokter Jadinya kita tentang tempat kerjanya Di rumah sakit Nah jadi intinya Kesehatan dan keselamatan kerja itu Itu berkaitan itu langsung Dengan tenaga kerjanya Recording in progress Penjelasan kepada mahasiswa Namun karena ini kan memang Karena bapak bicara tentang Kebijakan ya pak Akan lebih baik di bawahnya Itu dicantumkan pak Misalnya peraturan bank Indonesia Nomor berapa Misalnya seperti itu pak Feri ya Jadi mahasiswa nanti Kalau misalnya dari undang-undang Nomor berapa Jadi dia nanti Baca sendiri gitu pak Jadi memang bapak kan secara mendasar Tapi istilahnya kalau dia mau tahu Silahkan gitu Supaya mereka gak salah Karena ini kan terkait dengan Kebijakan di dalam perbankan Terus kemudian Gaya penyampaian pak Feri Bagus gitu menarik juga Cuma memang kadang Mahasiswa gini pak Feri Apalagi baru semester 2 Kadang-kadang dia tuh Pengen tahu Eh itu maksudnya Uang kartal apa ya Uang giral apa ya gitu Kan memang gak semua Mahasiswa itu Kalau kita tahu pak Feri Kemampuannya sama Kalau yang misalnya dia Yang apalagi kayak mahasiswa Yang saya bilang Yang lulusan COVID gitu kan Yang alumni COVID Mereka tuh males belajar gitu kan Mereka males belajar Dan lulus begitu saja Tanpa tes Jadi mereka juga pengen tahu Apa sih uang kartal Uang giral Bentuknya yang gimana Itu mungkin perlu ditambahkan pak Feri Di dalam medianya Mungkin digambarkan gitu pak Feri Dikasih gambar gitu Dikasih gambar Kemudian kalau kata-kata Sangat jelas sekali Pak Feri bagus menjelaskannya Contohnya iya Cuma mungkin kurang digambarnya pak Feri Kemudian Tekanan verbalnya Dan non verbal bagus Di dalam membuat Ringkasannya Kesimpulan di dalam Baik Di dalam Pelajaran hari ini Materi yang hari ini disampaikan Itu sudah dijelaskan pak Feri Dengan bagus Kemudian Pemberian tugas Dan istilahnya Nanti akan saya tanyakan Dan sebagainya Itu bagus gitu kan Cuma mungkin Tidak terlalu banyak Nanya pak Feri Jadi kayak Takut mahasiswanya nanti Kalau iya abis ini Siapa yang gak tanya Tanya gitu Kadang-kadang kalau memang materinya Terlalu banyak Mahasiswanya agak sedikit bingung Ini maksudnya apa ya Mungkin kira-kira seperti itu pak Feri Namun Hubungan mata kuliah hari ini Dengan mata kuliah yang minggu lalu Itu ada kaitannya Dan itu sangat bagus sekali pak Feri Jadi dengan ujiannya Nanti kan Oh ini nanti akan ujian Tentang materi Tentang istilahnya ekonomi moneter Dan ini memang Sangat bagus sekali Demikian yang dapat saya sampaikan pak Bimo Terima kasih Ya baik Terima kasih Bu Nanin Pak Feri Mohon izin Pak Feri Iya pak Terima kasih pak Pak Feri nanti kalau Evaluasinya Soalnya esai Atau pilihan ganda Saya biasanya Esai pak Oh esai Dan ganda Oh esai Berarti nanti ada suatu Tugas Kasus Kasus sederhana Berarti mungkin nanti Di dalam perkuliahan Pak Feri memberikan pengalaman Kepada mahasiswa Untuk menganalisis Suatu kasus Sehingga mereka punya pengalaman Nanti untuk mengerjakan Soalnya pak Feri Siap Betul ya pak Feri ya Sepakat ya Nge Saya rasa itu Mudah-mudahan Nanti Pak Feri akan menjadi Lebih Disenangi oleh mahasiswa Terima kasih pak Baik Terima kasih pak Feri Terima kasih bu Nanin ya Sama-sama pak Feri Terima kasih Silahkan Bu Nanin Berikutnya Siapa Yang mau Saya boleh Prof Boleh Oh Silahkan pak Isman Ini praktisi Kediatannya pak Isman Ini praktisi Terima kasih pak Tadi turunkan dulu pak Feri Materinya Silahkan Bu Nanin Layar dan waktu Kami serahkan sepenuhnya Kepada Bu Nanin Ini pak Belum diturunkan oleh pak Feri Pak Feri Ya silahkan Bu Nanin Sebentar pak Ini gak bisa di upload Karena pak Feri Oh ya baik Sudah 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 Oke silahkan Silahkan Abis ini Ya Ya Saya akan Kayak gini nih Sersifkan Cera Apakah sudah terlihat Bapak Ibu Sudah 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 Bun Nanin Baik Baik Selamat pagi Adik-adik Bersesuar Jumpa lagi Kita jumpa lagi Setelah minggu lalu Kita terakhir berjumpa Baik Sebelum kita mulai kuliah Pada hari ini Kita masuk dalam hukum keluarga Baik Kalau kemarin sudah Kelompok satu Sekarang kelompok dua Silahkan untuk Berdoa dulu Sebelum kita mulai perkuliahan Baik Terima kasih deh Sudah berdoa Baik kita akan masuk dalam materi kita Pertemuan di minggu ketiga ini Yaitu ini di pertemuan ketiga Tentang perkawinan Nah kita masuk dalam hukum keluarga Setelah minggu sebelumnya Kita sudah Masuk di dalam Subyek hukum Baik Sebelumnya kita lihat Film dulu Ya Selamat menonton! selamat menikmati 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 teritorialitas bukan tetapi ini masalah ketersediaan antara makanan dengan jumlah populasi nah itu menarik sekali dan itu juga pernah dibukukan oleh arah popor arah popor dalam bukunya fix for the ancestors nah itu bukunya juga saya punya nanti kalau tertarik untuk membaca buku itu untuk membuktikan benar gak yang dikatakan Pak Yopini nanti saya kasih pinjam bukunya terima kasih saya lanjutkan lagi ke selamat menikmati saya lanjutkan lagi ke slide berikutnya Pak mau tanya Pak jadi yang teman-teman yang lain yang punya jadi yang teman-teman yang lain yang punya yang punya uang boleh fotokopi yang gak punya boleh saya pinjemin dulu bisa diringkas nanti di rolling ya di rolling gak apa-apa terima kasih itu nanya nanya tentang buku aja udah bagian daripada mau belajar itu terima kasih lanjut ya maaf kecepatan slide-nya nah pertanyaannya begini adakah ekologi kota-kota tradisi di Indonesia karena tadi buku yang saya berikan adik sekalian itu isinya kebanyakan kok buku luar Pak Yopi ini saya kita kan ngomongnya kan tentang ekologi kota bagaimana dengan kota-kota di Indonesia nah gini jadi berdasar pengalaman saya masuk-masuk ke pedalaman karena pekerjaan saya adalah peneliti budaya jadi saya ketemu dengan beberapa tokoh adat nah terbukti bahwa di Indonesia juga ada pemikiran tradisi tentang ekologi contohnya di Badui mereka punya falsafah hidup panjang tidak boleh dipotong pendek tidak boleh disambung itu berfungsi untuk menjaga jumlah pohon yang ada di lingkungan mereka untuk membuat rumah adat nah di Papua Barat ada budaya namanya Tiatiki di pesisir budaya pesisir kalau di Ambon istilahnya Sasi itu sama sebenarnya Sasi dengan Tiatiki apa itu? yaitu larangan-larangan tertentu pada masa-masa tertentu untuk mengambil ikan-ikan di laut karena apa? mungkin pada saat-saat itu ikan-ikan itu sedang bertelur nah jadi untuk melestarikan ikan-ikan di laut supaya tidak habis maka pada saat ikan bertelur tidak boleh diambil nah itu namanya Sasi di Ambot dan Tiatiki di Papua Barat jadi tentang ekologi ini sebenarnya tidak tidak selalu berhubungan dengan teori-teori dari luar kita bisa belajar dari teori-teori tradisional yang ada di Indonesia nah saya kira itu dari saya semoga bermanfaat jika misalnya ada yang tertarik membahas lebih dalam lagi kita bisa diskusi saya berikan nomor WA saya di bawah karena ini kuliah pertama nanti kuliah kedua juga saya menampilkan nomor WA saya terima kasih kuliah saya tutup semoga bermanfaat keren 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 ya ya waktunya ini ya pakai timer tadi pas terima kasih Pak berikut saya persilahkan kepada komentator Bu Desi dan Pak Susilo silakan ya sampai susah mau komentarin ya kuliahnya Pak Yopi menarik dan bagus banget keren banget Pak Yopi terima kasih Bu ya ada kelebihannya dimana tadi setiap slide Bapak menuliskan sumber-sumbernya ya dan menjadi contoh buat adik-adik mahasiswa kemudian apa pengantar cerita yang menarik yang membuat orang mahasiswa tentunya senang mendengar dan pengalaman di share gitu ya tentang apa yang Bapak lakukan gitu dan itu semuanya sangat menarik sekali kalau saya jadi mahasiswa pastinya saya juga senang dengar-dengar cerita pengalaman dari dosennya ya kemudian jadi pembukaan sudah dilakukan penekanan ini tadi agak samar mungkin karena ceritanya menarik yang mana yang paling penting itu tadi itu aja tadi kurang penekanannya dan penutupannya juga bagus overall semuanya bagus Pak cerita dan slide-nya pengajarannya pasti kalau 4 SKS atau berapa SKS gak terasa nih kalau Pak Yopi yang ngajar sukses Pak Yopi terima kasih terima kasih Bu Desi silahkan Pak Susilo saya sih overall bagus cuman Pak Yopi kecepatan ngomongnya gitu kita target 10 menit gitu aja sih terima kasih terima kasih Pak Susilo terima kasih kita berikan aplaus kepada Pak Yopi Septyadi oke berikut kita ke geliran berikutnya Bu Desiria Bu Dokter Desiria Simanyunta silahkan Ibu ya saya share screen Pak ini yang memberikan evaluasi siapa Pak Pak Susilo dan Bu Friska terima kasih sebentar oke baik saya mulai ya Pak ya silahkan Ibu baik selamat pagi adik-adik semuanya salam sehat senang sekali kita bisa ketemu lagi ini kuliah kita yang kedua kalau kuliah yang pertama kemarin dokter Desi sudah menyampaikan tentang epidemiologi dasar dan sekarang kuliah yang kedua ini masih dalam lingkup epidemiologi dokter kita mau berdiskusi tentang wabah ya kalau dulu kita belajar wabah itu masih merabah-rabah karena saya sendiri belum pernah mengalami terjadinya wabah di tengah masyarakat Indonesia tapi saat ini di tengah masa pandemi kita semuanya saya dan adik-adik semua boleh mengalami sendiri apa yang terjadi apa yang terjadi saat ini yaitu wabah dan sudah terjadi secara pandemi secara sampai ke seluruh dunia yaitu COVID-19 hal itu tentunya sangat menarik untuk kita sebagai adik-adik sebagai calon dokter suatu hari untuk dapat menangani kita berharap tidak terjadi lagi ya adanya wabah di Indonesia namun sebagai seorang dokter kita harus bisa mengantisipasi bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tepat dan tahu regulasinya apa ketika suatu masa nanti di depan akan terjadi lagi ya jadi pada kesempatan ini kita mau diskusi tentang wabah ya yang yang wabah di Indonesia dan juga wabah secara teori dan apa yang harus kita lakukan tujuannya supaya kalian bisa tahu kapan terjadi wabah apa yang harus dilakukan ya dan bagaimana solusi yang tepat ketika kalian suatu hari menjadi kepala puskesmas ataupun dokter-dokter umum di masyarakat harus tahu percis apa yang harus kalian lakukan agar penata laksanaannya semuanya juga tepat dan sesuai regulasi ya baik kita mulai ya dan saya sangat senang kalau misalkan ketika saya memberikan kuliah ada yang kurang jelas atau dokter ngomongnya kecepatan atau ada yang mau kalian tanya kalian boleh interupsi dok mau nanya jadi silakan saja ya baik pertama tentunya kalian juga harus tahu bahwa ada regulasi yang mengatur wabah di Indonesia ya wabah merupakan penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka jadi kalian ketika ada di lapangan di puskesmas kalian dilaporkan gitu ya dok ini kok angka kejadian ISPA yang sekarang ini mencapai 3 kali lipat ya ada 150 kasus 3 kali lipat dari kapan nah ingat kalau sekarang ini tanggal 29 April 2022 itu kita lihat patokannya adalah tahun lalu 29 April 2021 ya bagaimana angka kejadian ISPA di puskesmas misalkan terjadinya oh itu cuma ada 25 kasus sekarang ternyata ada mencapai 100 kasus berarti sudah 4 kali lipat meningkat nah ini adalah suatu tanda-tanda yang perlu kita antisipasi atau kita perhatikan apakah ada di wilayah kita saja atau di wilayah-wilayah yang lain ya menimbulkan malapetaka di sini garis bawahi adalah sesuatu yang terjadi mengakibatkan banyak sekali kematian ya ketika kalian mengalami hal itu di lapangan ini bisa harus kalian perhatikan walaupun yang menyatakan terjadinya wabah di suatu negara adalah Menteri Kesehatan ya yang mengatakan bahwa ada wabah di negara kita dan wabah sudah selesai itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan namun sebagai seorang dokter di lapangan kita perlu harus mengantisipasi ketika ada peningkatan secara nyata atau secara lazim ada jumlah kasus penyakit tertentu itu harus menjadi pusat perhatian kita dan segera kita laporkan ya dan tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan masyarakat wilayah kita ya ketika wabah itu terjadi kita perlu harus berpikir secara epidemiologi ingat ya minggu lalu dokter sudah sampaikan berpikir epidemiologi itu artinya mencari solusi atau jalan keluar dengan patokan penyelidikan epidemiologi tiga W ya who where when siapa yang terpapa ya dimana tempatnya kapan kejadiannya ya itu tiga kunci yang harus kita selalu ingat ketika kita mau melakukan penanganan kasus masalah kesehatan di lapangan ya apakah dia menyerang anak-anak apakah dia hanya menyerang orang tua apakah dia menyerang pasangan usia subur atau menyerang semua usia kalau kita lihat COVID-19 ini tidak menyerang usia-usia tertentu tetapi menyerang semua usia ya mulai dari bayi bahkan sampai lansia semuanya bisa kena tetapi kita bersyukur bahwa saat ini penanganannya sudah sangat baik sehingga tidak menimbulkan banyak lagi kematian ya dan yang paling dijaga adalah bagaimana meningkatkan imunitas dan gaya hidup itu menjadi hal yang harus selalu kita tekankan kepada setiap orang atau masyarakat Indonesia ya jadi penanganan kasus untuk memutus mata rantai penularan dan pengobatan penderita ini harus penting kalian ingat penanganan kasus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang di fasilitas kesehatan sesuai peraturan undang-undang jadi yang boleh melakukan memberikan terapi itu tetaplah seorang dokter ya tidak boleh dilakukan oleh non-medis ya karena itu sangat beresiko dalam rangka memutus mata rantai penularan pejabat kementerian kesehatan berhak mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus jadi tanggung jawab kita di lapangan ketika kita menjadi seorang dokter dan menjadi seorang kepala puskesmas jangan lupa untuk selalu berbicara berdasarkan data apa yang terjadi di puskesmas Anda benarkah angkanya meningkat tunjukkan dawat data jadi semuanya selalu objektif dan akurat bukan rasa-rasa rasa-rasa itu gini kayaknya pasien hari ini banyak yang batuk pilek no 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 tetapi kalian harus lihat by data apakah sungguh bahwa pasien batuk pilek di bulan ini memang meningkat secara signifikan sehingga kalian harus bisa melaporkan ke tingkat yang lebih tinggi ke dinas kesehatan dan supaya itu juga menjadi perhatian bagaimana langkah-langkah untuk menanganinya saya tidak akan menyampaikan semua slide tetapi nanti kita akan masuk ke dalam simulasi dan diskusi dimana saya berharap kalian bisa melakukan dulu diskusi baca dulu tentang bagaimana sih kalau kalian suatu hari menjadi dokter di lapangan terjadi wabah apa yang harus kalian lakukan dengan saling melengkapi satu sama lain nanti dokter percaya bahwa kalian akan tambah aktif dan membayangkan bahwa ketika ada wabah apa nih yang harus lakukan yang pertama apa yang kedua apa yang ketiga apa itu akan menjadi suatu hal yang menarik kemudian kita juga harus menetapkan wilayah wabah dimana wilayah ini akan ditentukan berdasarkan data kalau kita lihat COVID-19 ada zona merah zona kuning zona hijau itu menunjukkan tingkat keparahan dan kasus kalau yang padat itu yang merah itu artinya banyak sekali yang menderita COVID-19 artinya wilayah yang sangat apa namanya infeksi kalau misalkan hijau dia angka kejadiannya masih sangat sedikit dan kuning atau orange itu angka kejadiannya lumayan menengah jadi itu semuanya berdasarkan data kita gak bisa menebak-nebak oh Jakarta Timur tinggi enggak kita lihat harus data jadi semua bicara epidemiologi adalah kita berbicara berkenai data sehingga dengan data tersebut kita bisa menemukan apa solusi yang harus kita lakukan kalau tempatnya sangat banyak sekali terjadi infeksi apa yang harus kita lakukan kalau tempatnya masih hijau apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan intinya adalah mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada langkah-langkah apa yang harus diambil kembali ingat dasar kita kita ada regulasi yaitu untuk wabah sendiri sekarang untuk COVID-19 ada undang-undang nomor 2 tahun 2020 yang juga boleh menjadi acuan yang dipakai juga untuk PP40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah nah hal itu bisa membantu kalian one day menjadi seorang dokter di puskesmas untuk melakukan semuanya sesuai dengan regulasi maka kalian tidak akan salah kalau saat ini kalian masih kita belajar simulasi nanti gak lama lagi kalian dokter muda tahun depan kalian sudah menjadi dokter kalian juga akan terjun langsung ke masyarakat jadi itu yang dokter bisa sampaikan nanti kalian akan masuk ke ruang diskusi silakan berdiskusi bersama teman-temannya dan nanti kita akan ketemu lagi untuk kalian presentasikan kita akan saling melengkapi tentunya bagaimana tujuan kita tercapai saya berharap suatu hari Indonesia mendapatkan dokter-dokter yang terbaik yang juga boleh lahir dari FKUK waktu saat ini saya persilakan kepada adik-adik membagi kelompok dan jika ada yang mau ditanya silakan kalian boleh tanya kepada saya saya ada di tempat ini dan kalian silakan berproses terima kasih selamat bekerja keren-keren terima kasih terima kasih pak sudah pak oke wah waktunya ini waktunya sangat baik pengaturannya ya demikian Bu Desi sudah menyampaikan materi berikutnya saya persilakan komentar dari evaluator yaitu Pak Susilo dan Bu dokter Friska Anggreni silakan iya baik terima kasih untuk Bu Desi no comment jadi bagus banget cocoknya jadi PR saat gas covid makasih Pak Susilo cuman yang kedua ya mungkin yang pengarahan tugas itu perlu ditegaskan kalau ada ya gitu terima kasih ya oke terima kasih Pak Susilo Bu dokter Friska baik terima kasih dokter Desi sih emang keren ya jadi ini pesan saya juga dulu saya masih koas sudah jadi staff ya dok aduh kalau dari saya oke ya dari slide aja udah cerah ya jadi enak untuk dilihat openingnya pemusatan perhatian verbalnya intonasi artikulasi oke terus yang paling menarik adalah menimbulkan motivasi dari awal kalau jadi dokter nanti dipuskesmas lalalala jadi udah happy duluan mahasiswanya gitu sih itu saja terima kasih terima kasih kita berjalan plus untuk dokter Desi ya luar biasa ya baik berikut geriran berikut ke enam Pak Susilo dari teknik elektro silakan sudah terlihat Pak sudah 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 baik selamat pagi para mahasiswa apa kabarnya hari ini baik ya jangan ngantuk nih masih pagi soalnya oke seperti saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya karena kita ini pertemuan kedua pertemuan pertama itu kita intermezzo ya terkait dengan hal-hal yang perlu kita persiapkan selama perkuliahan apa saja yang menjadi aktivitas kalian nah hari ini kita masuk benar-benar masuk ke materi saya saya rasa kalian sekarang sudah di semester 2 semua memang mata kuliah ini ini sebenarnya mata kuliah ada prasyaratnya jadi harus mengantar teknologi informasi nah bagaimanapun juga mata kuliah algoritma guraman ini ini ada di berjalan di atas platform perangkat komputer gitu ya atau mungkin ada yang masih lupa saya perlu ingat kembali juga beberapa slide nanti supaya kalian nggak jadi bingung ya hal-hal terkait komputer terus seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa penegasannya yang pertama itu bahwa sesi hari ini kalian diharapkan nanti bisa mengidentifikasi berbagai komponen di dalam komputer kemudian juga bagaimana tentang jenis-jenis bahasa pemograman kemudian bagaimana alur kerja nanti di dalam pembuatan alur kerja ini nanti kita sama-sama belajar tentang flowchart dan pseudo code dalam rangka pembacaan masalah dan sedikit juga nanti terkait dengan masalah-masalah numerik dan konversi metode konversinya nah karena kalian juga baru kenal saya juga hari ini jadi seperti disampaikan oleh staff administrasi akademik bahwa karena kita dilakukan secara sebagian di hybrid untuk yang online kalian bisa akses dari learning management system LMS teachman.com silahkan semua materi dari pertemuan pertama sampai ke-16 itu ada semua disitu ada menu-menunya kalian bisa bisa view attendance kalian juga disitu jadi silahkan pakai ini semua materi oke kita masuk seperti kita tahu ya kalau kita bicara komputer selalu ada relevansi kata dengan compute yang artinya menghitung nah menurut Robert Blismer dia adalah autor dari introduction komputer sebuah buku ya bahwa komputer itu disini sebagai alat elektrik yang melakukan beberapa tugas tugasnya itu mulai dari input menerima input memproses kemudian menghasilkan output tentunya dalam bentuk informasi nah ini definisi ini juga yang mendasari nanti definisi tentang sistem informasi yang mungkin nanti di semester tiga setelah ini kalian juga dapat nah ini secara secara umum cara kerja komputer input device kemudian di bagian tengah sebagai pengolahan atau proses ada CPU central processing unit yang bentuknya prosesor chipset kemudian di bawahnya itu ada memory deep and long memory dan RAM saya rasa ini di mata kuliah sebelum pengantar teknologi sekarang tidak dapatnya ini hanya remain saja kemudian ada output device yang nanti setiap komponennya nanti saya coba review kita sama-sama review nah ini perangkat keras isinya sebagian besar kalau bicara komputer memang perangkat keras terutama kemudian ada software kalau untuk hardware ini adalah prosesor seperti sampai bentuknya chipset sekarang sekarang generasi ke-10 saya akan membahas karena sejarah komputer prosesor ada di mata kuliah sebelumnya kemudian ada memory ada primary memory RAM tadi kemudian secondary memory itu contohnya yang sehari-hari ini primary memory yang ada di dalam CPU yang di dalam nempel di dalam mainboard kemudian ada secondary memory yang mungkin kalau kalian pakai flash disk kemudian zip drive gitu ya atau pakai MMC atau bahkan connect ke tentu untuk manusia yang masih hidup maupun yang sudah mati ataupun yang diduga dari tubuh manusia satu contoh saya pernah dapat kiriman potongan jari itu termasuk bagian tubuh dari manusia kemudian tentu berdasarkan keilmuan kita yang sebaik-baiknya tidak dengan asal-asalan tidak dengan tebak-menebak kita juga di bawah sumpah kita sebagai dokter nanti kita ketika sudah jadi dokter kita akan diangkat sumpah ketika menjadi ahli kita di depan pengadilan juga diminta untuk sumpah itu untuk kepentingan peradilan nah ini ternyata ya prosedur permintaan visum itu seperti apa sih banyak masyarakat kita taunya visum itu dokter yang buat datangnya ke dokter oh ternyata tidak seperti itu mungkin kita bisa lihat ini oh ini ada mas singgi sama mas wiradi ini kayaknya lagi memperebutkan hatinya mbak dina tapi ternyata ya kita lihat salah satu ada yang menjadi korban kemudian salah satu menjadi korban ya kan dia datang kepada harusnya kemana dia jalan dia datang kepada polisi setelah ke polisi kemudian dia akan diantar dengan membawa surat permintaan visum surat permintaan visum itu di dalamnya berisi apa saja mulai dari identitas yang mengirim atau yang meminta identitas korban kemudian sampai kepada identitas dokter yang memeriksa pemeriksaan apa yang diminta serta dugaan kasusnya oh ada dokter cantik disini ya dokter cantik ini kemudian memeriksa pasien hasil visum etrepertum itu tidak diberikan kepada korban atau kepada keluarga korban hasil visum etrepertum itu diberikan langsung kepada polisinya karena SPV surat permintaan visum itu berasal dari polisi kita berikan kepada yang meminta tetapi ada pengecualian-pengecualian contoh pasien tidak tahu harus kemana ketika menghadapi pengenean atau kekerasan yang kedua lukanya kepalanya dibocor sekarang kita lihat di daerah sekitar kita banyak adanya begal banyak selama covid ini perkosaan tinggi baik pada anak sendiri pada anak tetangga itu kalau yang kayak bacok tadi kepalanya bocor tidak mungkin dia datang ke polisi dulu baru datang ke dokter tentu dia akan datang kepada dokter nah ini pentingnya kita belajar meng edukasi pasien ya kita edukasi pasiennya kita berikan apa namanya penjelasan bahwa oke pemeriksaan untuk visum et repertum kita lakukan kita kerjakan juga penanganan pada kegawat daruratannya pun juga dilakukan tentu itu untuk kegawat daruratannya misalnya ada bocor patah tulang dan sebagainya tentu itu kewenangannya dokter Andi Pohan atau dokter Evata sebagai spesialis bedahnya tapi kalau sebagai forensiknya kita periksa deskripsikan lukanya untuk membantu proses peradilannya nah kemudian kita bisa edukasi pasien dengan yang sudah diajarkan Pak Singgikman dengan komunikasi yang baik kepada korban atau keluarganya Pak ini kalau memang Bapak butuh untuk visum et repertum supaya saya bisa mengeluarkan dalam bentuk surat dalam bentuk surat visum et repertum tentu Bapak atau keluarga ada yang datang ke kantor polisi melaporkan kejadian sehingga akan keluar surat permintaan visum dari polisi yang akan diberikan kepada kami dan hasilnya tentu akan kami berikan untuk proses peradilan tentu diberikan pada polisi seperti yang tadi sudah saya jelaskan luka-lukanya akan diselesaikan oleh bagian bedah kita akan melakukan pemeriksaan visum et repertum nah kemudian kita lanjutkan ya perkulian kita nanti kita akan ada sesi tanya-jawab di akhir tapi kalau kalian ingin bertanya angkat tangan saja nanti kita akan apa namanya kita akan menjawabnya ya oke nah ini yang namanya surat permintaan visum et repertum pertama kita lihat kita harus tahu bagan-bagannya ya nggak semua polisi bisa meminta visum et repertum ya jadi pertama kepolisian negara mana yang meminta ya kepolisian negara Indonesia resort atau polsek atau polres atau mana yang meminta ya kemudian di bagian bawahnya itu ada nomor SPV SPV itu surat permintaan visum nomor SPV-nya berapa dari mana kemudian kita lihat tanggal atasnya kenapa sih tanggal kok penting kita lihat karena tanggal dimintanya yang disitulah kita kerjakan kalau dimintanya sudah seminggu yang lalu eh kalau suratnya datang hari ini tapi pasiennya datang seminggu lalu maka datangkan pasiennya kembali kita periksa ulang pasiennya ya jadi tidak bisa kita mengeluarkan sesuai dengan yang lalu ya karena suratnya tertanggal berapa itu yang kita lihat ya oke terus kalau memang dia minta yang lalu silahkan pakai resume medis kita bisa lihat di pasal 269 eh di Permenkes 269 itu dimana eh surat keterangan medis atau resume medis atau rekam medis bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah nah kemudian kita lihat kepada siapa ya itu bukan ditujukan kepada dokter forensiknya atau kepada dokter IGD-nya tetapi diberikan ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit atau Kapus Dokus-nya ya kalau di Rumah Sakit Polri ya nah kalau di Rumah Sakit Swasta atau Negeri biasanya kepada Direktur Rumah Sakit di bagian bawahnya kita bisa lihat ada nama jenis kelamin dan sebagainya itu keterangan dari korbannya ya kalau dikenal banyak juga beberapa korban yang tanpa identitas Mr. X atau Mrs. X nah kemudian diduga kasus apa di bawahnya akan kita lihat yang meminta itu siapa atas nama siapa ya kemudian kita pastikan NRP-nya ya di samping kiri biasanya kita juga boleh menambahkan diterima oleh siapa tanggal berapa bulan berapa tahun berapa kemudian jabatannya apa tanda tangan ya karena namanya surat bersurat tentu harus jelas kemudian kita bisa lihat juga disini ada susunan dari visum et repertum itu sendiri susunannya pertama adalah pembukaan pembukaan itu ada kata tulisan projustisia ada buku yang mengatakan bahwa projustisia itu sebagai pengganti dari materai ya karena surat-menyurat dimasuk keluar masuk di pengadilan tentu harus bermaterai mungkin itu bisa dijelaskan oleh bagian dari hukum kemudian pendahuluan itu berisi identitas dokter ya identitas dokter siapa namanya SIP-nya bekerja di mana kemudian dia menerima pukul berapa memeriksa di ruang mana pukul berapa kita jelas tanggal bulan tahun kemudian identitas penyidik tadi kita bisa lihat dari SPV di bagian bawah tadi ada namanya siapa ya kan NRP-nya berapa tanggal bulan tahun dari surat tersebut dan nomor SPV-nya berapa ya kemudian identitas korban ya waktu dan tempat kemudian alasan dimintanya visum etrepertum ini visum etrepertum apa pencabulan persetubuhan itu berbeda ya kemudian kita lanjut lagi dari hasil pemeriksaan ya itu ada identitas ya identitas ini 3 menit ya Pak baik terima kasih Prof ini bukan berarti apa namanya nama dan sebagainya yang bisa kita lihat di KTP tetapi identitas di sini mungkin dia ada tato mungkin dia pakai antingnya berlebih mungkin dia ada tai lalat bekas luka fakta berkaitan dengan waktu kapan dia meninggal dari lebam mayat dari kaku mayatnya atau mungkin sudah menjadi pembusukan ya kemudian pemeriksaan tubuh bagian luar luka-luka yang ada di tubuhnya atau tanda kekerasan apapun di tubuhnya pemeriksaan tubuh bagian dalam tentu kita otopsi atau bedah mayat kita lakukan pembedahan di dokter forensik itu sebenarnya juga dokter bedah tapi pasiennya mayat kemudian pemeriksaan penunjang itu kita bekerjasama dengan bagian laboratorium patologi anatomi patologi klinik dan sebagainya kemudian kesimpulan jelaskan lagi identitas jenis perlukaannya kemudian jenis kekerasannya lokasi luka kualifikasi luka untuk kualifikasi luka kita bisa lihat dari kalau ringan pasal 352 KUHP kalau sedang dia 351 dan kalau berat kita bisa lihat kata-katanya ada di pasal 90 KUHP ya kemudian yang terakhir adalah penutup nah ini kesimpulan pada jenasa itu yang penting ada tiga ini sudah cukup tapi kalau Anda dapat melanjutkan sampai kepada yang biru berarti itu sudah lebih dari cukup jenis perlukaan kekerasan sebab kematian itu yang paling penting yang harus ada di dalam kesimpulan dan penutup itu adalah pernyataan tentang kebenaran pernyataan tentang sumpah nah ini ketentuan-ketentuan visum tentu yang paling penting adalah harus bahasa Indonesia mudah dimengerti awam relevan angka dan satuan harus tertulis dengan huruf tidak boleh dengan angka tidak dibenarkan dengan diagnosa tidak ada fraktur sepertiga distal dextra tidak ada kemudian dengan kata-kata memenuhi keseratan normal diakhiri dengan titik dan garis penutup kendala dari visum paling banyak adalah jenazahnya datang SPV-nya tidak ada atau SPV-nya datang jenazahnya yang belum datang karena evakuasinya oke kita sampai pada akhir kuliah saya sebelum saya ucapkan terima kasih saya ingin kalian juga membaca sendiri kalian membaca dari buku-buku dari literatur-literatur tidak harus buku diktat yang saya keluarkan tetapi kalian bisa buku dari UI UNER UNDIP semuanya bisa kita pakai referensi dan mungkin saat ini kita bisa berdiskusi saya kasih waktu 10 menit untuk kita berdiskusi silahkan bertanya apa saja ya saya akan berikan tidak ada pertanyaan yang konyol tidak ada pertanyaan yang rendah semuanya bagus karena tentu kita akan belajar bersama oke siapa yang mau bertanya saya dok oke ya silahkan saya mau nanya kan sekarang lagi beredar kasus tamu itu dok yang di Filipina Thailand itu kan dia melakukan dua kali visum nah ini intinya yang yang harus dipegang oleh masyarakat itu visum pertama atau visum kedua atau seperti bagaimana kronologinya terima kasih oke terima kasih untuk pertanyaannya tentu ya di Indonesia juga bisa terjadi seperti itu ya ada kasus satu contoh ya di Indonesia pernah terjadi dia sudah meninggal ya kan kemudian waktu itu dilakukan otopsi maaf waktu itu dilakukan pemeriksaan luar karena di daerah itu dokter forensik kita itu jumlahnya belum ada lebih dari 170 orang se-Indonesia waktu itu dilakukan pemeriksaan otopsi pemeriksaan luar jenasa kemudian dilakukan kesimpulan dan sebagainya keluarga meminta segera kendalanya biasanya keluarga meminta segera untuk dimakamkan ya kan dan sebagainya kemudian akhirnya kita makamkan cukup ya pak ya ini maaf ini terima kasih sama-sama nanti bisa dijelaskan lebih detail dalam perkulian yang saya baik berikutnya Pak Cio Pak Cio Ewe dinilai oleh Pak Whitman ini saya mau share screen ya share screen selamat pagi semuanya siswa ini saya kalian semua semester 2 ya baru masuk biomed 6 dan ini saya membawa farmakologi endokrinul dalam arti hormonal ya mempendapat ini sebetulnya ada lebih dari ada beberapa slide ada beberapa slide ya beberapa slide beberapa PowerPoint ya gitu tetapi saya akan bawakan ini yang pendahuluan dengan yang hipofisik buat itu karena kita pasang waktu sekarang kita masuk ke dalam ini ini kalian pasti mahasiswa tahu sudah masuk semester 1 ya kan masih sudah membahas satu milisiologi ya kalian pasti tahu ya itu hormon itu apa hormon itu adalah yang dihasilkan oleh kelenjak endokrin itu berarti dia bukan seperti kelenjak exokrin yang ada sahurannya tetapi ini tidak ada sahuran keluarnya jadi dia hasil saat yang dihasilkan itu itu dimasukkan lewat airan darah itu pembuluh darah yang keluar dari kelenjar tersebut untuk terapi hormon yang dahulu itu berasal dari hewan tenak seperti ini babi biri biri kalau hormon berhewan ini karena tidak sama persis dengan hormon dari manusia bisa menimbulkan reaksi sebagai contoh zaman dahulu insulin itu berasal dari insulin babi sekarang insulin berasal dari rekayasa genetik dan tidak disamakan insulinnya tahun 80-an tahun 70-an tahun 80-an dan insulin zaman sekarang beda sekali itu prinsip dari terapi hormon itu yang perlu diperhatikan itu adalah anal antagonis yang berkaitan jadinya karena mirip maka itu efeknya juga mirip juga jadi kalau orangnya kekurangan hormon diberikan anal misalnya pada pasien diabetes militus diabetes militus yang tipe satu yang diberikan insulin itu sedangkan antagonis itu yang dapat mempengaruhi sintesis maupun kerja hormon pada target pengaruh ini berupa stimulasi atau induksi yang berkibat peningkatan atau penurunan aktivitas hormon sebagai contoh anti-tiroid mengambat sintesis hormon tiroid dan berguna untuk pengobatan penyakit hipertiroidisme lalu lomifen menghalangi mekanisme umpan balik dari ekstrogen sehingga produksi gonadotropin dari hipofisis tetap tinggi obat atau zat kimia yang mengambat sintesis dekresi maupun kerja hormon itu disebut agonizor mekanisme kerja hormon itu reseptor hormon itu pada membranjaya plasma target ada juga reseptor yang berada di dalam bukan berada di membranjaya tapi di dalam zat target hormon dengan reseptor mengakibatkan stimulasi atau induksi adenisik klaser yang terikat pada reseptor tersebut interaksi hormon reseptor ini mengubah kecepatan siklis siklis AMP dari ATP AMP yang mempengaruhi selu sistem hormon jadi prinsipnya itu ini adanya stimulasi adenisik klaser untuk mengubah sintesis kecepatan sintesis dari si AMP ini tidak perlu kalian baca yang bawa-bawa ini kalau ada baca-baca prinsip persimpian yang ini sedangkan kalau untuk hormon steroid ini reseptornya itu ada di dalam inti selnya begitu oleh karena itu dia harus masuk ke dalam selnya dulu lalu masuk ke dalam anuamba ke dalam tempat kerjanya yaitu kromatin untuk mempengaruhi perubahan sintesis protein sebetulnya peningkatan sintesis yang benar perubahan sintesis protein apa yang diinginkan itu ada 6 indikasi terapi hormon ada terapi mengganti kekurangan hormon misalnya pada hormon tiroid kekurangan hormon tiroid diberi hormon tiroid gitu tapi juga untuk antagonis selain untuk diagnosis dan juga terapi contoh antagonis hormon yang digunakan untuk terapi ini adalah profil diokurasia yang digunakan untuk hipertiroidisme sedangkan untuk diagnosis itu metirapon yang digunakan untuk membedakan musik kortex adrenal itu primal atau sekunder nah sekarang kita masuk ke dalam ke slide selanjutnya ini terlihat juga terlihat ganti PPT bagaimana ini kita masuk ke dalam hormon hipofisis pembahasannya enggak banyak yang ini memang secara anatomis hipofisis dibagi menjadi dua bagian adeno hipofisis dan bagian belakang globus posterior niru hipofisis lebus anteriornya ini menstesis ada enam hormon TSH TFSH GH LH kortikontropin yang berulang lima hormon yang pertama ini menstimulasi organ lain secara efek secara aktif untuk mensekresi hormon jadi untuk memproduksi hormon lain lagi dan kambururatin tidak kambururatin bekerja di gelenjar mami jadinya kalau seorang pria hiperpluratin ini gimana ya itu keluar air susu bapak gitu kortikotropin prolartin dan dia adalah polipertida yang segerana simple polipertida seakan FSH LH dan TSH adalah glikoprotein ini maksudnya strukturnya beda polipertida satunya glikoprotein nah ini yang pas anteriornya itu ini sedangkan ini sedangkan yang posteriornya ini menghasilkan oksitosin dan ADH kita masuk satu persatu kortikotropin peran kortikotropin dalam gelanja adrenal sangat penting dalam mensekresi glukokortikulit dan argosteron kortikotropin biasanya disekresi jam 2 pagi sebelum seseorang bangun baik tidurnya nah ini gimana kalau orangnya bergadang ya produksi kortikotropin yang menggunak ini misalnya segresi dari kortikotropin ini disimulasi oleh kortikotropin relaxing hormone yang dihasilkan oleh bagian medial dari nukle tarafendrikular ini bukan di hipofisis tapi di hipotarapus cedera fisik stres emosional perdaraan gangguan fisiologi selain dapat memberikan input yang terlibat nukleus paraventrikular dan menyebab CRH dan kortikotropin kayaknya glukokortikulit memblok reseptor kortikotropin melalui VB negatif pada hipotamus dari isi lalu TSH TSH disegresi secara pulsatif pada puncaknya pada tengah malam jadi kalau orangnya bagaimana kalau yang sering berkat dan produksi TSH berkurang ini ini tingkatan TSH pada tersertanya disertirur menyebabkan peningkatan segresi peningkatan sintesi seluruh tiroxin T4 dan triodotirurin negatif segresi TSH disimulasi oleh TRH yang diproduksi dari hipotalamus berasal dari nukle paraventrikuler somatostasi yang dihasilkan nukle paraventrikuler dari pasipotalamus menghalangi pelepasan dari TRH ini yang meningkatkan terjadinya produksi TSH adalah hawa dingin ini meningkatkan produksi TSH sedangkan T3 dan T4 membrok segresi TSH melalui fit teknikatis baik di botalamus maupun di lalu glutenizing hormone dan forical stimulating hormone ini berkaitan menstimulasi gunada kedua kelenjaklamin ini berperan dalam membentukan sel-sel sperma sel-ofum sel-sel telur sekresi dari LH dan FSH ini distimulasi dari TNRH suatu DK perbeda yang dihasilkan oleh preoptik bagian medial dari hipotalamus sedangkan segresi dari LH dan FSH dipengaruhi mekanisme teknikatif dari TNRH ini yang dihasilkan oleh gonad berperan dan mengambat segresi FSH lalu growth hormone dari semua hormon yang dihasilkan dari hipofisik growth hormone adalah hormon yang paling banyak dihasilkan ini growth hormone ini ada protein anabolik jadi prinsip protein anabolik itu menyebabkan terjadinya anabolisme jadi tubuhnya tambah besar jadi kalau ini menimbulkan pertumbuhan growth hormone dihasilkan keseimbangan nitrogen yang negatif membuat peningkatan masa tubuh dan penurunan lemak tubuh penurunan lemak tubuh eksresi growth hormone dipengaruhi oleh dua hormon yang dihasilkan ribotalamus yaitu GRH yang dihasilkan nukle arguata dan juga growth hormone inhibiting hormon GIH kalau yang GRH ini ya menstimulasi pelepasan peningkatan produksi GIH menstimulasi penurunan produksi prolaktin struktur prolaktin menyerupai GH dan reseptornya juga menyerupai GH dalam hubungannya dengan estrogen dan progesteron prolaktin menyebabkan segresi air susu dari mami prolaktin juga mengambil guna teruteri di ovarium menyebabkan pencegahan ovulasi pada wanita yang menyusui anaknya PLH dan prolipat tidak pada hipotalamus menstimulasi persegresi prolaktin regulasi dari hormon ini diatur melalui inhibisi tonic secara prolaktin inhibiting hormon PIF yang sekarang dikenal sebagai lupamin dihasilkan Nukle arguata kalau orang diberi obat lupamin ya memang prolaktinnya berkurang nanti produksi latihan stres tidur kehamilan dan stimulasi dari putih susu semuanya meningkatkan segresi prolaktin jadi hati-hati ya kalau laki-laki itu sering masturbasi stimulasi putih susu sebenarnya temanya karena satu tema yang memang ruwet nah sebenarnya Pak Binoto itu akan lebih baik kalau menampilkan Pak Ya misalnya Bill Gid ditampilkan Bob Sadino ditampilkan Jung Ma ditampilkan lalu kemudian contoh-contoh direktur yang tidak berpendidikan formal contoh direktur yang bergelar profesor doktor tampilkan lalu kemudian mahasiswa disuruh apakah mereka kenal dengan nama-nama itu dan Bapak bermaksud menyampaikan ini loh direktur jabatannya macam-macam sebenarnya apa sih syarat menjadi direktur itu nah baru masuk ke undang-undang itu akan lebih ekstratif bagi mahasiswa karena kalau ditampilkan tadi dalam format itu seperti aktor notaris tampilan powerpointnya Bapak tadi itu salah-salah apa salah-salah tampilkan ada yang lain sehingga tadi Pak Andres menyarankan tolong Pak disuruh asistennya membantu buat powerpoint tapi yang lainnya saya sepakat bahwa Bapak sangat antusias dan itu pasti menarik perhatian kalau ini luring Pak kuliahnya offline pasti mahasiswanya melotot melihat Bapak semua jadi Bapak menjadi fokus perhatian baik terima kasih saya aja melotot Pak iya karena kan gesturnya dan lain sebagain kalau di kalau di darat ini gesturnya pasti luar biasa karena di disini aja kalau tetap pemiring luar biasa bisa menarik perhatian baik selanjutnya Pak Suryo silahkan Pak Suryo yang komentar saya minta Pak Andrew Andrew Betelan Betelan bacanya gimana Pak Andrew Betelan Prof Betelan silahkan silahkan Pak Suryo suara saya kedengaran ya bagus Pak silahkan saya share screen oke selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya hari ini kita belajar kita kuliah analisa numerik saya pengampunya disini nama saya Suryo Abadi hari ini ada 4 topik yang saya mau bicara pendahuluan definisi terus ada contoh kasus sama aplikasi ini adalah kontrak kuliahnya nama mata kuliahnya bobotnya pengampunya saya sendiri kalau ada pertanyaan bisa di bisa dilayangkan email ke sini jangan lewat WA tapi melalui email aja saya lebih suka pakai email waktu kuliahnya ya jam segini nah kita ini saya bukan superman 10-10 sampai 13 atau 3 jam gak mungkin saya bicara terus saya akan cedah setiap 50 menit bentuk kuliah kita online melalui Teams ya bukunya ini lalu sumber lain itu banyak saudara-saudara bisa ketemukan di YouTube atau internet atau saya juga meletakkan mengupload materi saya di LMS UK saudara bisa datang dan bisa download setiap perkulihan ada di sana demikian juga tugas-tugasnya ada di sana lalu kelengkapan kita perlu komputer atau laptop sama software pengetahuan Excel atau Octave ini dua-duanya yang Octave ini free kalau ini berbayar under Microsoft tapi bisa juga ada yang free free-nya oke kita bicara soal ujian ujian ada dua kali satu di tengah semester satu di akhir semester bentuknya tugas kelompok satu kelompok dua mahasiswa saudara tentukan sendiri teman-temannya nanti lapor ke saya siapa-siapa aja lalu karena ini pelajaran daring saya perlu feedback jadi setiap perkulihan saya akan beri tugas kecil dan saudara tolong dikerjakan langsung disubmit di LMS itu ya saudara boleh aja kerjasama nyontek segala macam boleh tapi saya berharap dalam kerjasama itu ada saudara pembelajaran bukan semata-mata saudara mendapat nilai tugas itu kalau enggak saya juga tidak mendapat feedback dari saudara oh iya buat yang telat saya akan mengadakan pengurangan nilai oke saya mulai dari definisi dari kuliah numerik ya numerik itu sebenarnya ini adalah satu metode matematik di dalam dunia teknik itu untuk menyederhanakan masalah semua perhitungan hanya dijadikan jumlah kurang kali bagi ya nah ini adalah contoh-contoh yang sulit nah ini saya yakin mungkin sulit ya kita selesaikan tapi dengan numerik yang seperti ini bisa kita selesaikan saya ambil contoh misalnya menghitung luas daun ya menghitung luas daun bagaimana cara menghitung luas daun ada yang tahu ya ini fungsi daun disini ada teman-teman kedokteran mungkin bisa koreksi saya kalau ini salah bagaimana menghitung luasnya oke yang paling gampang semua orang bisa adalah sorry bukan yang paling gampang dulu kita pernah belajar SMA itu pakai metode integral nah persoalannya kalau memakai metode integral ini kita sulit menentukan ini ya ini fungsinya apa disini ini akan sulit ya sulit nah yang paling gampang kita pakai kertas berpetak kita hitung satu-satu ya misalnya kita hitung ada berapa kotak hitung luas ini bisa dong masa gak bisa satu kotak ini kan luas kan panjang kali lebar nah ini kan bisa ya satu kotak berapa kotak aja satu kotak isi berapa nah itu salah satu cara hitung luas daun dengan metode numerik satu-satu kita hitung ya tapi persoalannya kalau seperti ini kita dihadapkan kepada masalah akurasi akurat gak ya jelas gak misalnya disini disini ada bolong disini ada bolong disini ada bolong disini ada bolong ini segitiga bukan kotak gitu nah itu jadi kita dihadapkan masalah akurasi dan error kurang lebih ada yang tahu apa beda akurat dan presisi ya kita akan ada masalah akurasi dan presisi apa sih beda akurat dan presisi nah disini ada grafik akurat itu seperti ini kalau kita bisa masuk ke dalam kalau kita panah ini tengah ini ini akurat kalau presisi ini seperti ini dia ngumpul gitu ya ini presisi tapi gak akurat gitu lah ini akurat karena semua masuk dalam gelombang tapi gak presisi nah kalau ini tidak presisi dan tidak akurat ya nah ini penting kalau dalam menghitung dalam analisa numerik kalau kita sudah menghitung kita harus tahu sumber kesalahannya dimana gitu oke nah contoh perhitungan numerik ya misalnya kayak tadi ya daun ada punya ide gak bagaimana cara memperkecil kesalahan supaya itu akurat ada yang tahu ini jawaban gampang saya tidak bicara rumus kita bicara pakai logika saja bagaimana menghitung daun ini supaya lebih akurat oke caranya gampang yaitu dengan cara memperkecil kotaknya kotaknya kita perkecil ya tentu lebih akurat tapi tentu ngitungnya lebih banyak nah karena ngitung lebih banyak itu kita perlu alat bantu yang namanya komputer tapi kalau satu kita bisa tahu selanjutnya gampang komputer yang ngitung ya dengan cara memperkecil lalu kita pisahkan yang segitiga yang segitiga kita hitung sendiri apakah masih ada kesalahan pasti ada tapi minimal kesalahan itu kecil gitu nah itu tugasnya nah kita nanti dalam lapangan kita akan mencari satu kasus dengan metode apa yang paling tepat supaya kesalahannya kecil itu metode banyak sekali itu yang kita belajar di dalam kuliah ini lalu berikutnya nah ini contoh-contoh perhitungan numerik hasil perhitungan numerik itu tidak berupa rumus tidak berupa turunan tapi langsung berupa angka nah supaya angka itu gampang dilihat itu diterjemahkan dalam grafis seperti ini misalnya misalnya ini adalah perpindahan panas temperaturnya kita jadikan warna sebenarnya warna ini mewakili angka nah ini kan lebih gampang melihatnya daripada tabel angka nah ini lebih gampang melihatnya lalu yang kedua nah buat teman-teman yang di kedokteran jangan salah loh teknik itu bisa merambah kedokteran sekarang misalnya kekuatan gigi gigi manusia itu kita bisa simulasi dengan numerik nah ini kekuatannya ini kita simulasikan dengan warna lalu juga tulang ya kita bisa simulasiin kalau simulasiin kan artinya bukan tulangnya kita cabut lalu kita hitung bukan kalau simulasi pun gak perlu ada tulangnya lalu kemudian juga ini ya simulasi jam kematian kita tahu rumusnya rumit ya itu bagaimana penurunan suhu nah dari situ kita bisa trace ya buat teman-teman apa kalau saudara pernah baca berita misalnya ditemukan jenazah buat yang orang hukum langsung diketahui berapa jam meninggalnya itu kita bisa tahu tapi ini gak perlu dalam kita menghitung gak perlu ada orangnya meninggal dulu tapi kita bisa simulasiin penurunan suhu dalam tubuh orang gitu loh nah akhirnya kita bisa balik berapa jam dia sudah meninggal karena kan kalau manusia normal 37 tapi kalau dia meninggal suhunya itu akan turun sesuai dengan suhu ruangan nah penurunan ini kita bisa prediksi jamnya dari situ kita trace balik berapa jam meninggal ya jadi poin dari tujuan numerik adalah kita bisa membuat simulasi fenomena lalu tujuan dari membuat simulasi itu apa digunakan untuk memprediksi contohnya gini dulu untuk melihat efek dari kecelakaan itu mobil beneran ditabrak seperti itu ya nah tentu ini kos kan mahal ya mahal dan juga mungkin bahaya gitu loh ya sama seperti tadi masa orangnya meninggal dulu baru kita bisa hitung gak perlu dengan numerik kita bisa simulasiin asal formulanya semua kita bisa susun nah itu sendirinya nah sekarang kita cukup simulasiin seperti ini kita tahu kekuatan yang paling rentan dimana sehingga disitu kita bisa taruh bahan yang lebih tebal misalnya ya kalau dulu seperti ini ditabrakin gitu nah sekarang cukup seperti ini kita bisa simulasikan nah sampai disini dulu so far ada pertanyaan jangan lupa tugasnya sudah ada di LMS tolong dibuat dan kumpulkan on time sehingga saya mudah memberi nilai nanti oke kita ketemu minggu depan minggu depan kita bahas satu metode dari numerik oke kalau ada pertanyaan kalau ada dari tugas itu ada kesulitan Bapak Ibu bisa menghubungi saya lewat email yang ada di yang saya berikan di awal semua materi sudah ada di LMS oke sekian teman-teman mahasiswa kita ketemu minggu depan oke terima kasih Pak Suryo silakan Pak Andrew terima kasih Prof kayak orang hukum melihat tangka langsung kongselat saya itu banyak gambar itu banyak gambar tapi menarik sekali Pak Suryo bahwa pemaparan dari pembukaan sampai akhir saya melihat bahwa memang sangat terstruktur yang pertama yang kedua aturan main jelas yang ketiga informasi perkuliahan juga sudah tersampaikan dengan jelas bahkan untuk penyampaian materi buat saya yang orang hukum bisa ya dihitung dengan cara begitu jadi punya ada rasa penasaran yang lebih lagi yang saya rasa sudah cukup baik Pak demikian Prof terima kasih cuma tadi oh ini waktunya baru habis tadi bahan presentasinya memang banyak memang banyak sehingga kemudian loncat-loncat karena mungkin ini dari kuliah secara keseluruhan lalu dicuplik sedikit cuma tadi saya penasarannya ngitung daun itu gak tuntas ngitung daun itu gak tuntas apakah secara integral itu bisa diselesaikan sebenarnya meskipun sulit ya atau tetap harus manual Pak kalau masih ada sisa dibuat kotak kecil lagi sisa ketik kotak kecil lagi sampai kan semua ada di satu titik semua ada di ukuran panjang kali lebar bisa diukur itu saya kira dan ya memang materi ini saya sebenarnya menarik karena saya juga ngajar kuantitatif gitu ya cuma itu tadi gambar daun lalu mengukurnya ya pola seperti itu secara tradisional sudah dilakukan secara sudah dilakukan bagaimana kita mengukur luas kolam di rumah itu kan oh kira-kira butuh air sekian polubuhnya ya dengan manual cuma secara integralnya tadi mungkin karena dianggap sulit tidak dijelaskan oleh Pak Suryo jadi supaya nanti kita undang Pak Suryo untuk menjelaskan apa ya Pak Suryo untuk menjelaskan baik oke ini waktunya oh iya sekarang ini dokter Friska silahkan dokter Friska nanti yang komentar dokter Jumaini silahkan dokter Friska iya Prof terima kasih Prof izin ya Prof kalau mati hidup mati hidup nih Prof oke anunya Ibu kameranya dimatikan saja matikan saja ya Prof ya sementara ya saya izin share screen ya Prof eh sorry oke saya izin mulai ya Prof silahkan silahkan selamat pagi adik-adik salam sehat semuanya gimana hari ini semoga kita dalam keadaan sehat nah sebelumnya kita udah pernah ketemu ya waktu saya membicarakan mengenai kontrak perkuliahan ya walaupun kita bertemu via Zoom ya mungkin kalian juga belum pernah ketemu saya langsung ya karena memang pembelajaran kita masih via luring eh daring oke sebelum saya mulai kuliah ini saya minta salah satu dari kalian untuk pimpin doa oke amin ya adik-adik saya akan mulai mengingatkan kembali ya mengenai kontrak perkuliahan ya waktu itu kan kita udah sepakat di dalam kontrak perkuliahan ada salah satu poin mengenai kehadiran kehadiran itu harus tepat waktu paling lama yang saya kasih toleransi adalah 15 menit lewat dari 15 menit saya anggap absen lalu dengan menyalakan kamera ya kalau pada saat nanti kan saya sudah bilang waktu itu di waktu-waktu tertentu saya akan print screenshot lalu saya akan cek absen kalau memang di print screenshotnya adik-adik gak hadir saya anggap absen juga gitu ya udah sepakat waktu itu ya kita bicara ya oke lalu mungkin adik-adik juga udah pernah ketemu dengan dokter Marwito ya dua hari yang lalu itu beliau adalah kepala bagian dari biomedik dasar khususnya Faal lalu saya adalah kodiknya baru ada beberapa dosen yang nanti akan kalian pertem apa akan kalian ketemu ketemui ya dokter Jun dokter Sri Pak Manugari dan Pak Isdoni ya lalu di dalam kontrak perkuliahan juga ada saya bilang di situ kita juga sudah sepakat kalau materi akan diberikan dua hari sebelum pemberian materi itu agar kalian membaca ya materi sudah saya kasih kepada ketua kelas ketua kelas yang bertanggung jawab untuk memberikan menyebarkan kepada adik-adik semua ya oke ketua kelas mana nih ada gak ketua kelas ya materinya udah dibagikan ke temen-temennya oke ya saya akan mulai mengenai fisiologi sel kalian kan udah baca ya mengenai fisiologi sel kira-kira apa sih menurut kalian tuh fisiologi sel kalian udah tahu kan fisiologi itu apa karena sudah diberi kuliah oleh dokter marito kemarin kan mengenai fisiologi dasar kedokteran ya udah dikasih tahu fisiologi itu apa ya mungkin saya ulang sedikit ya kalau kalian masih mikir menjawabnya fisiologi itu adalah sesuatu suatu ilmu yang mempelajari fungsi tubuh yang sehat ya kalian kan nantinya jadi dokter dimana dokter itu akan mengobati fungsi tubuh yang gak sehat nah sebelum kalian tahu yang bermasalah kalian harus tahu dulu yang sehatnya gitu ya yang sehatnya tuh seperti apa sih gitu maksud kalian belajar yang apa yang sakit tapi yang sehatnya kalian gak tahu gitu maaf prof saya izin kamera kayaknya saya bicara sama ini jadi bingung oke ya adek ayo fisiologi itu apa fisiologi sel apa ya oke ada lagi ya benar ya kalian kan udah dapet juga ya di biologi ya di blok 1 kemarin ya ya mungkin prof.io vita yang sudah kasih ya ya oke ya saya akan mulai fisiologi sel tujuan pembelajarannya apa sih tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian mengenali macam-macam organel sel yang utama dan fungsi masing-masing dari organel di dalam sel tersebut lalu apa sih sel itu sebenarnya tadi ada yang sudah jawab ya sel itu adalah bahan organik penyusun tubuh yang sangat terorganisasi ada tiga bagian utama dari sel apa aja itu membran plasma membran plasma itu adalah yang membungkus sel lalu ada nukleus yang biasa kita sebut nukleus itu adalah inti dari sel dia tempat materi genetik selnya baru ada sitoplasma yang terdiri dari sitosol yaitu cairan yang mirip dengan gel tempat organel organel dan sitoskeleton berada organel organel yaitu struktur yang sangat terorganisasi dengan karakteristik yang berbeda-beda lalu ada sitoskeleton kerangka protein yang tersebar di seluruh bagian sel dan berperan sebagai tulang dan otot sel oke dari sini memang sengaja saya pelan-pelan ya kasih kuliahnya karena dari pengalaman yang kemarin-kemarin itu fisiologi itu banyak banget yang gak lulus gitu semuanya bilangnya susah jadi saya mau per slide itu saya kasih kesempatan kalian bertanya ada yang mau tanya ya oke ya terima kasih ya lalu apa ini teori prinsip sebentar ya prinsip teori sel itu apa sih sel itu sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang mampu menjalankan proses-proses kehidupan lalu dia merupakan aktivitas fungsional dari tiap-tiap sel bergantung jadi maksud saya aktivitas fungsional tiap-tiap sel bergantung pada sifat struktural spesifik sel yang bersangkutan tersebut sel adalah bahan organik penyusun semua organisme multiseluler ya jadi sel itulah yang membentuk semua organ-organ di dalam tubuh kita struktur dan fungsi organisme akhirnya bergantung pada karakteristik struktural dan kemampuan fungsional kolektif sel-sel penyusunnya semua sel baru dan kehidupan baru berasal hanya dari sel yang sudah ada nah selnya itu memperbanyak diri jadi sel itu sudah ada dalam tubuh kita jadi enggak enggak ada tiba-tiba ada sel baru sel baru enggak tapi sel itu ada dan dia memperbanyak diri ya lalu karena kontinitas kehidupan inilah sel pada semua organisme pada hakikatnya memiliki struktur dan fungsi yang serupa oke inilah gambarannya ya ini selnya ya kalian lihat gak ini inti sel ya sitoplasma baru saya malah yang gak kebaca nah ini inti selnya ya lalu inti sel ada apa lagi ada di luarnya ini ada retikulum endoplasma kasar ada retikulum endoplasma halus gitu ya ada mikrofilamen ada membran plasma ada vesikel-vesikel kompleks golgi sitosol ya semua disini ada nanti saya jelaskan satu persatu fungsinya ya apa aja oke saya masuk ke inti sel nukleus ini dia apa sih inti sel itu atau yang biasa disebut dengan nukleus 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 merupakan komponen tunggal sel yang paling besar dan terorganisasi ya dia itu merupakan dia satu inti cuma satu gak ada dua jadi satu dia paling besar dan terorganisasi lalu dapat terlihat sebagai struktur bulat atau oval yang biasanya terletak dekat bagian tengah sel struktur ini dikelilingi membran lapis ganda selubung inti yang memisahkan nukleus dari bagian sel lainnya ya selubung inti sel sini nih selubung inti sel ditembus oleh banyak pori inti yang memungkinkan lalu lintas antara nukleus dan sitoplet nukleus berisi materi genetik sel asam deopsi robo nukleat ya demikian kuliah yang saya berikan materi yang saya ambil adalah dari Sirwood ya baru dari Ganong nah dari juga buku ini Nerumia et al yang pengarangnya Nerumia et al ya kalian boleh download kalau memang nggak bisa dapet nanti bisa minta dari saya ya oke karena waktu sudah habis ya mungkin masih ada adik-adik yang mau bertanya nanti kan sudah tahu ya nomor whatsapp saya sudah tahu tempat saya dimana meja saya dimana silahkan datang kapanpun ya mau janjian dulu atau enggak ya silahkan oke terima kasih sekian dari saya sampai ketemu lagi di minggu kedua ya saya akan memberikan mengenai otot besok kalian akan mempelajari tentang transportasi membran antar sel transportasi antar sel oleh dokter Sri oke terima kasih ayo ketua silahkan pimpin doa terima kasih Prof baik terima kasih dok silahkan dokter Jumaini silahkan baik Prof terima kasih untuk pembukaan sudah bagus menurut saya ya Prof maaf ya Fris iya kak kali ini untuk kebaikan untuk menjelaskan materi secara keseluruhan sudah baik ada penekanan ya mungkin disini cuma ada kurang apa ya ilustrasi sedikit ya karena ini sama-sama ini blok dua kan ya blok dua jadi mungkin ada ilustrasinya terus yang ada tambahan sedikit penguatan itu penguatan itu bisa gak ya Prof kalau kita bilang kemarin banyak yang tidak lulus apa gak makin down ya anak-anak kalau dibilang gitu itu nah saya rasa cukup secara keseluruhan sih baik Prof oke please silahkan ya oke jadi kadang-kadang kalau saya itu biasanya memulai dengan mengatakan bahwa mata kuliah ini sangat penting bagi profesi Anda oke ya ini anggel loh gak ada yang lulus baik ini mata kuliah sulit loh gak ada yang lulus oke untuk bisa lulus itu sulit jangan dikira gampang waduh akhirnya dia ngambil perubahan rencana studi pindah mata kuliah tapi kalau di kedokteran kan gak bisa karena itu block karena block baik dan mungkin pada desain powerpoint saja ya dokter ya karena apa tadi gambar kalau kedokteran sebenarnya kalau saya melihat beberapa presentasi dari teman-teman dokter itu saya lebih senang kalau melihatkan kalau nukleus mana sih contoh nukleus dan lain sebagainya mana gambarnya karena buku-buku kedokteran itu kan foto-fotonya bagus-bagus dan itu ya karena mahal memang bukunya mahal fotonya bagus-bagus color biasanya nah kalau itu di crop lalu dijadikan materi di powerpoint itu mungkin lebih menarik gitu ya baik nah ini yang terakhir ditutup ibu pendeta maaf Prof boleh bertanya sebentar Prof silahkan kalau di histologi Prof kadang-kadang itu kan sediaan itu karena kita lihat di mikroskop sediaan itu tidak sebagus dengan dengan gambar buku Prof jadi kita mesti bikin gambar dulu pakai tangan terus dia pakai tulisan baru dia bisa kita lemparkan kepada buku atau kepada mikroskop karena jelek banget gambaran yang nyata dengan dengan buku itu sangat berbeda Prof itu kesulitannya kalau di histologi ya Prof tadi yang tadi powerpoint terakhir yang ada tulis tangan itu punya buji coba ini ya nah itu saya bikin gambar dulu ini tadi sebenarnya saya mau komentar tadi karena itu bagus gambarnya itu bagus gambarnya tapi itu harus dikombinasi lagi Prof kalau di histologi sama gambar yang buku yang tadi saya gambar itu gambar yang sesuai dengan mikroskop jadi itu gak terlalu bagus kalau di buku kan ada warna-warnanya bagaimana gitu loh Prof baik silahkan ibu pendeta terima kasih ya Prof terima kasih silahkan dokter sama Pris nanti yang komentar terakhir ya dokter Jusias baik Prof terima kasih mohon izin Prof dan teman-teman terima kasih untuk kesempatannya saya mohon izin share screen topik pemahasan yang akan saya bawa ini sinergis metak di lebaga pendidikan formal dan di gereja saya belum masuk ya Prof saya belum masuk ya Prof ke kuliahnya mata kuliah pak dalam ruang lingkup semester 4 2 SKS 2 jam tetap muka 2 kali 50 halo teman-teman mahasiswa kita berjumpa lagi di minggu ini dalam perkuliahan ini sebagaimana di RPS topik kita adalah sinergisme pak di lembaga pendidikan formal dan gereja pada pertemuan kali lalu kalian telah menelusuri sejarah perjalanan pak disana tergambarkan bagaimana pak di dalam tiap ruang lingkup kali ini kita membahas secara khusus sinergisme antara pak di sekolah di lembaga pendidikan dengan di gereja lewat pembelajaran ini kita berharap bahwa mahasiswa dapat menjelaskan apa itu hakikat pak membuat pengetaan perbedaan dan persamaan pembelajaran pak di lembaga gereja dan lembaga pendidikan formal yang telah kalian lakukan dan sudah dikumpulkan dan akan dipresentasikan oleh kelompok yang mewakili karena ada 4 sampai 6 kelompok jadi hanya kita memilih random 2 kelompok saja yang mempresentasikannya kemudian kalian diharapkan bisa menganalisis pentingnya membangun sinergisme pak di sekolah dan gereja lalu melakukan observasi sederhana berkaitan dengan persepsi para ilmuwan atau praktisipak di gereja dan di lembaga pendidikan formal berkaitan dengan sinergisme sebelum kita mulai baiklah kita berdoa amin kita semua hadir ya hari ini saya lihat semuanya hadir di ruang sum ini tidak ada yang absen nah kita akan memulai perkuliahan ini dengan pertanyaan apa sih arti sinergisme menurut kalian ya baik memang sinergisme adalah sebuah aktivitas yang saling terhubung sehingga menghasilkan hasil yang lebih optimal ketimbang ketika semuanya berjalan sendiri-sendiri nah untuk melengkapi pertanyaan ini ada dua buah video yang bisa kalian saksikan secara singkat teman-teman sehingga nanti kita bisa menggambarkan bagaimana dibutuhkan sinergisme dalam pelaksanaan atau implementasi pendidikan agama Kristen sebagai bidang ilmu di pendidikan formal dengan di gereja nah dari dua video ini kita bisa melihat bagaimana praktik pak di gereja dan di sekolah ternyata ada duplikasi materi ada duplikasi materi yang terjadi di sekolah dan gereja memang sudah ada beberapa penelitian yang mengatakan anak-anak menjadi bosan karena apa yang dipelajari di pendidikan formal juga diberikan di gereja belum ada pemetaan di dalam konteks kita lihat pemetaan yang saudara-saudara buat silahkan dua kelompok tolong dipresentasikan nah ternyata di dalam presentasi saudara-saudara juga memperlihatkan hal itu ada duplikasi materi ini berkaitan dengan pengajar isi dan metode khususnya banyak duplikasi terjadi dalam materi mari kita lihat perbedaan konteks sebenarnya yang ada sehingga kita akan datang kepada kesimpulan dibutuhkan sebuah sinergisme nah ada perbedaan antara tak pada pendidikan umum dan gereja juga bahkan dengan pendidikan teologi bahwa tugas yang dilakukan terhadap para naradidik itu membentuk iman karakter moral dan spiritual itu adalah sebuah tugas raksasa yang amat besar nah kedua membutuhkan waktu dan sebuah proses nah kedua pak sebagai disiplin ilmu yang mengkaji hakikat tujuan pendekatan dan strategi terbaik untuk melakukan tugas tersebut dalam berbagai konteks baik di gereja maupun sekolah adalah sebuah tujuan untuk mencapai tujuannya supaya tujuan tercapai nah pada lembaga pendidikan pak sebagai disiplin ilmu itu lebih menonjol sedangkan pada lembaga gereja itu cenderung doktrin namun aspek yang mempersatukan pak adalah ultimate purpose atau tujuan utama dari pak ini yang seharusnya memperoleh perhatian serius baik oleh lembaga gereja maupun oleh lembaga pendidikan nah sebagai ilmu interdisipliner pak juga membahas bagaimana kesaling terhubungan dengan disiplin lain psikologi sosiologi filsafat dan terutama teologi dalam mengkonstruksi pemikiran pemikiran khususnya teori pak kita tahu bahwa landasan utama pak adalah teologi dalam kenyataannya kalau kita mengkaji berbagai buku teks mengenai pak maka jelas teologi sangat kuat mempengaruhi pak sebagai ilmu pak juga membahas bagaimana sinergi antara lembaga institusi yang menyelenggarakan pak ada seorang pakar dan beberapa pakar teologi mengatakan bahwa pak ada dalam krisis mereka mengatakan bahwa bahkan disiplin ini sudah bangkrut pendekatan yang salah diterapkan dalam pendidikan agama Kristen di jemaat dan gereja gereja meniru persis apa yang dilakukan di sekolah umum nah pendekatan yang dimaksud itu adalah model persekolahan padahal harusnya di gereja dia lebih meng-cover kepentingan doktrin dan karena itu mereka mengusulkan pendekatan model enkulturasi dan sosialisasi yaitu bagaimana pak ditumbuhkan di dalam komunitas secara berkelanjutan dan juga mengakomodir budaya-budaya setempat nah klaim yang pertama lebih serius dia berkaitan dengan krisis yang ditampakkan oleh Sang Ali Donald Minler bahwa kurang jelasnya tujuan atau ultimate purpose yang ditetapkan yang diputuskan yang disepakati bersama ini akan melahirkan masalah yang sangat serius berkaitan dengan tujuan akhir pak dan kemudian juga mempengaruhi konten juga strategi pendekatan nah ada seorang pakar Thomas Grum mengatakan pak hendaknya membentuk naradidik yakni identitas dan tugas mereka di dalam dunia contoh kita mendidik dalam pak bukan sekedar agar naradidik mengetahui keadilan dari segi konseptual semata-mata tetapi agar mereka bersikap dan berperilaku adil orang dididik bukan sekedar agar mengetahui belas kasihan tapi agar mereka menjadi orang yang bisa berbelas kasihan begitu juga kita mendidik bukan sekedar orang tahu tentang Tuhan namun menjalani hidup dalam relasi dengan Tuhan sesama dan alam bahwa pengalaman spiritual yang lahir itu harus juga diikuti dengan kemampuan bernalar agama membutuhkan nalar supaya apa kita tidak jatuh dalam fatalisme nah pendidik dalam pak harus mengarahkan tujuan pendidikan kepada semua dimensi kemanusiaan dan menjelaskan fondasi filosofi yang paling mendasak dan tugasnya adalah bersifat ontologis ketimbang hanya sekedar epistemologi ada proses informasi formasi dan bahkan transformasi jadi bukan sekedar transfer ilmu tapi membentuk dan mentransfer nah sampai disini ada pertanyaan teman-teman supaya kita bisa maju kepada pemikiran yang berikut baik oke apakah setuju dengan statement itu bahwa tidak sekedar transfer ilmu dan membelajarkan tentang Tuhan tapi bagaimana orang berperilaku dan mewujudkannya dalam praksis atau tindakan baik itu jawaban yang benar nah atas dasar apa yang baru saja kita bahas group mengusulkan ultimate purpose dari PAK adalah condition atau wisdom apa yang dimaksudkan oleh group dengan condition condition adalah apa yang direalisasikan ketika keseluruhan keberadaan seseorang sebagai agent subjek dalam hubungan secara aktif terlibat dengan sadar untuk mengetahui menginginkan dan melakukan apa yang paling memanusiakan manusia dalam kehidupan apa yang baik knowing the God good loving the good doing the good apa yang baik ini bukan hanya dalam arti karakter moral merangkakan juga dalam pemikiran intelektual nah kita datang ke sinergisme PAK di lembaga-lembaga formal dan gereja pada kenyataannya kita temukan kurangnya sinergisme yang baik ilmuwan PAK dengan praktisi di pendidikan formal di gereja para praktisi PAK dalam berbagai konteks misalnya pendidikan formal dan gereja tidak saling bekerja sama dampak negatifnya kurang optimal hasil belajar yang dicapai karena adanya repetisi bahan kurang pemahaman akan tujuan bersama dan bagaimana tujuan bersama dapat dicapai secara maksimal dengan pembagian tugas yang jelas oleh karena itu siapakah praktisi PAK mereka adalah pendidik hasil dari pendidikan formal gereja dan produk pendidikan teologi dan PAK dan mereka cenderung menciptakan menara gading nah usulan untuk membangun sinergi PAK di lembaga pendidikan formal dan gereja ke depan adalah fungsi fasilitator para pemegang regulasi praktisi dan juga guru-guru dan lembaga gereja dan bagaimana mereka ikut menentukan apa yang seharusnya dilakukan dalam konteks lembaga pendidikan formal maupun gereja penutup sebagai mahasiswa prodipa pertanyaan penting yang dapat saya ajukan pada Anda semua adalah bagaimana Anda mulai bergerak untuk memikirkan secara serius masa depan pendidikan agama kristen antara lain dengan cara mendukung gagasan sinergisme sehingga pembelajaran menghasilkan manusia cerdas beriman memiliki nasionalisme serta mampu membangun solidaritas dalam masyarakat Indonesia yang majemuk kerjasama antara gereja dan lembaga pendidikan formal melalui para praktisi guru akan menghasilkan sebuah pembelajaran yang saling melengkapi tanpa duplikasi dan overlapping materi kajian dimana ultimate purpose dapat terumuskan dengan baik bahwa sinergi penting untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan akhir yang bertanggung jawab dengan melibatkan berbagai pihak mengakhiri pembelajaran ini sebelum berdoa sebagaimana biasa saya akan mengumpahkan pantun karena ini giliran saya minggu lalu giliran mahasiswa jika perahu sudah melaju mari kita banyak berdoa jika ingin negeri maju pendidikan harus utama mari kita tutup pertemuan kita dengan doa terima kasih terima kasih ibu pendeta silahkan dokter yusias terima kasih prop baik ibu pendeta mohon izin ya bu ini masih belajar silahkan baik dari menurut saya sih sudah sangat baik ya bu mulai dari awal kuliah recording and progress bisa menggerakkan dan menginspirasi dosen-dosen yang lainnya oke ada lagi terima kasih dokter silahkan bapak dan ibu masih ada waktu ini maaf dokter nono boleh saya sekedar sharing silahkan pak yules yang disampaikan dokter john jackson mungkin berdasarkan pengalaman saya dokter dokter john terkadang kita memang kalau awal ngajar itu pasti ada rasa gugup nah mahasiswa ini kan kita takut kita ngerasa takut kalau mahasiswa tahu kalau kita gugup tapi terkadang bukan terkadang ternyata kalau kita mengakui ke mahasiswa mohon maaf ya mahasiswa sekalian saya masih baru saya mungkin kalian akan melihat saya gugup atau bagaimana tapi minta tolong perhatiannya terkadang kita mengakui itu bisa membuat mahasiswa itu jadi oh ya bisa memaklumi keadaan kita yang memang masih baru mengajar itu sih satu pasukan dari saya yang kedua kebetulan kan saya juga ada usaha kecil-kecilan jadi jadi cukup sering ada pembeli saya berinteraksi nawarin barang atau mempromosikan sesuatu yang membuat saya untuk ngomong kepada orang baru itu pun juga pasti ada rasa gugup itu pasti ada kalau mungkin dari online ini tidak kelihatan tapi kalau misalnya face-to-face mungkin Bapak pasti bisa melihat kalau saya kalau mengajar itu pasti keringatan nah itu bentuk gugup saya tetapi karena saya menerima oh yaudah saya kondisinya seperti itu yang membuat saya bisa kayak berdamai dengan diri saya dan akhirnya saya bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan gitu jadi yang kedua kembali lagi yang pertama mengakui kita ada kekurangan itu tidak salah jadi membuat lawan bicara kita memahami kondisi kita yang kedua mungkin untuk biar kita bisa lebih lancar mungkin lebih sering interaksi sih misalnya ke mahasiswa kita ada komunikasi interpersonalnya misalnya lagi ngajar kita tanya oh oke untuk mahasiswa A ini gimana kamu tahu gak soal ini jadi kalau kita sering melatih itu kan kita pasti akan terbiasa yang akhirnya untuk berbicara ini mulut jadi lebih gampang jadi mungkin lebih dua hal itu bisa jadi masukan untuk dokter John terima kasih dari saya terima kasih dokter terima kasih pak Yules atas sekian barangkali ada bapak dan ibu yang mau berbagi pengalaman ketika pertama kali bubuk dan bagaimana mengatih bubukutan sampai sekarang sangat percaya diri dalam mengajar saya persilahkan bapak dan ibu mohon izin bapak silakan supaya termasuk orang yang minder ya mungkin dari tadi mungkin bapak juga melihat termasuk orang yang minder orang dari kampung pak dari pulau Samosur sana setiap hari bertani televisi pun di rumah gak ada keluarga miskin jadi ketika saya ke pematang siantar mulai SMA itu saya minder dengan luar biasa minder itu tapi mau tidak mau karena mungkin sekolah saya dulu saya di seminari gak apa-apa yang sekalian cerita di seminari itu memaksa setiap orang harus berani berkotbah dan kami mendapatkan materi eloquensi namanya kemampuan berpidato di hadapan umum itu itu dari seorang Belanda ya Edward Farid namanya itu yang membuat saya menjadi setara tahun kelima saya baru mulai merasa oh tak begitu lalu ketika suatu saat sekali tampil dia memuji saya oh disitulah tampil mulai perasaan dan saya terus berlatih yang kedua yang kedua mungkin sekedar berbagi untuk teman-teman saya pengagum banyak tokoh nasional dan tokoh dunia salah satu yang saya kagumi itu Bung Karno Bung Karno itu saya kagumi sekali bagaimana umur-umur 20-an tahun 30-an tahun 20-an tahun malah dia sudah menjadi tokoh besar ternyata yang dia lakukan dia itu sebelum tampil di hadapan umum dia latihan sendiri di depan cermin salah olah ada ribu dan orang mendengarnya dia dan dia latih terus dan dia latih terus dan saya selalu membuat itu di diri saya umumnya kalau tampil taruh narasumber atau apa dan mungkin membantu teman-teman muda tapi teman-teman yang tua mungkin sudah lepas itu membuatnya kedua saya selalu bangka dengan diri saya itu mungkin badan saya kecil mungkin di Jumlin kenyataan besar badan saya saya pendek orang kampung pasal menurut saya seperti pasapatak tapi enggak apa-apa saya inilah diri saya saya bangka dengan diri saya saya selalu mengatakan saya selalu melihat tunggulan saya itulah mungkin yang membuat saya bisa percaya diri demikian Bapak semoga membantu oke terima kasih Pak Osbin berarti dari Samosir ya makanya ada nama Osbin Samosir iya saya lahir sampai besar di pulau Pak di pulau Danotoba ya Pak ya iya persis mulai lahir udah malah di Danotoba iya ya saya kebetulan pernah kesana ya termasuk ke pematang siantar waktu itu luar biasa ya oke Bapak dan ibu sekalian apakah masih ada ya ini belum ada panggilan harus ke apa itu main room gitu ya ini mumpung Bapak ya tapi luar biasa ya kiat yang disampaikan tadi Pak Yules Pak Osbin itu nanti Pak John Jackson bisa terapkan Pak saya yakin saya yakin kuncinya Bapak harus punya kemauan kemauan harus bisa ya itu yang penting kemauan untuk bisa mengajar dengan bagus nanti akan apa rasa percaya diri nanti lambat akan apa semakin meningkat mau nanti bertanya Bapak bisa bertanya Bapak ya kan silahkan sebenarnya mengisi waktu saya tadi sudah jelaskan saya mengajar pernah di UPN itu pintar-pintar mungkin hampir sama atau setara di bawah sedikit oleh Erlangga lah tapi pintar saya mengajar di UKI saya kaget saya baru mengajar di UKI 2019 saya kaget karena ternyata di UKI itu tingkat kemampuan menerimanya itu jauh Pak dan saya bayangkan saya kira sama semua seperti yang di UPN itu saya mau bertanya saja Pak jadi seringnya itu contoh 14 materi yang mau saya sampaikan ke mahasiswa ke 13 materi lah karena materi lain itu sudah paparan sering itu satu materi itu saya sulangi satu kali lagi minggu berikut atau dua kali lagi karena itu sudah berlalu sehingga kadang-kadang topik yang diajarkan itu tidak tercapai seluruhnya nah gimana Pak apakah saya mengulai karena bagi saya dia harus paham saya tidak mungkin melaju terus akhirnya gunanya melaju terus tapi dia tidak paham saya sudah menangkap poinnya Pak begini Bapak di UNER itu juga mahasiswa dari Indonesia Timur juga ada bahkan di S2 itu ada mahasiswa yang dapat dihasiswa di daerah lain-lain itu dari Timor Leste kemudian ada juga dari Papua dan seterusnya tapi memang perguruan tinggi seperti UNER pun juga menerima mahasiswa-mahasiswa dari apa itu dari termasuk Papua dan seterusnya karena apa terkait dengan pengembangan sumber dari manusia memang yang membuat UNER atau perguruan tinggi negeri yang lainnya itu memang dari inputnya sudah bagus artinya ada seleksi yang cukup ketat mulai dari Senam TTN SBNTN dan seterusnya Bapak Remus sekalian terkait dengan strategi mengajar memang itu buku effort butuh effort butuh usaha butuh strategi butuh itu Bapak tidak bisa mengajarkan dengan cukup banyak menggunakan komunikasi secara verbal harus dilengkapi ya dengan pemamparan materi yang menarik PPT materi yang menarik pun itu bukan terkait dengan banyaknya kata-kata banyaknya kata-kata dan seterusnya tetapi saya tertarik tadi materi yang disampaikan terkait dengan keselamatan kerja itu dari penjelasan itu pun saya sebenarnya oh ternyata dimaksud ini salah lah jadi kombinasi antara tayangan misalkan ada ada Youtube atau apa Bapak bisa kombinasikan di situ kemudian kombinasikan dengan materi PPT yang membuat dia menarik kemudian penyampaian komunikasi verbal Bapak kalau Bapak hanya mengandalkan komunikasi verbal ingat Bapak Remus sekalian tidak semua mahasiswa itu kuat di tiga modalitas belajar ada tiga modalitas belajar visual auditory kinesthetik kalau dengan strategi Bapak hanya menggunakan auditory saja kemampuan mahasiswa mendengar apa yang Bapak sampaikan akan kurang optimal dilengkapi dengan modalitas belajar apa itu visual media visual itu bisa tayangan bergerak maupun tidak gerak dan harus praktek artinya praktek itu harus melakukan sesuatu ini saya alami juga Bapak dan Ibu sekalian tapi mohon maaf ini fakta ya saya ini selain sebagai dosen sebagai assessor juga untuk assessment kompetens assessment ya di beberapa perusahaan termasuk ketika saya melakukan assessment di Papua ya itu sebagai seorang tester itu harus memberikan penjelasan yang lebih dari satu harus sabar tapi memang kondisinya seperti itu Bapak dan sekalian ya jadi Jawa Kalimantan Sulawesi dan Indonesia Timur itu juga beda-beda dan itu memang keragaman yang harus yang ada di Indonesia kita jadi memang butuh kesabaran ketelatan dan menggunakan multi metode ya tadi ya media visual kemudian itu saya yakin selain Bapak mengajar nanti dikasih link Youtube gitu ya yang masih relevan dengan itu mudah-mudahan bisa menambah pemahaman masiswa terhadap materi tersebut kira-kira mungkin itu Pak nanti dicoba aja mudah-mudahan sudah ya Bapak setelah ini kayaknya Bapak dan Ibu harus mengikuti apa itu ya mengikuti apa itu penutupan ya ini ya silahkan setelah ini Bapak ya Bapak dan Ibu untuk lift room ya bukan lift meeting ya silahkan Bapak dan Ibu lift room saya juga mau ke apa lift break out room boleh kok Bu tidak menyelesaikan tugas gak masalah gak sudah lama ini ketemu ini sama Pak Andaru betul Dr. Hulman udah lama gak ketemu rupanya terus meningkat nih setelah dari hukum amin amin kayaknya abis ini kemana nih Pak jadi rektor amin Pak Andaru Pak Andaru Pak Andaru dulu gak pernah ikut pekerti ya AA itu waktu zamannya Pak siapa Pak siapa yang dari Eskip dulu Sasmoko ya Sasmoko oh iya dimana ya Prof. Sasmoko itu penguji aku oh gitu dulu saya kalau gak salah ikut AA dia di puncak dulu sering sering bikin AA tapi jujur ya Pak saya kan udah sampaikan kemarin proses pembelajaran ini terutama yang berkaitan dengan sistem administrasinya membuat rincian kayak begini ini sudah saya bayangkan sebelum undang-undang waktu diskusi jaman diskusi diskusi mau pembentukan undang-undang ini kira-kira mungkin sepuluh undang-undang dosen dan ini pendidikan itu sekitar 2012 ya setahun-tahun itu ini kan sistemnya apa ya sistemnya kayak standarisasi standarisasi kemudian membuat rigid dosen dosen sekarang seperti guru SD kakak saya betul persis seperti yang saya bayangkan waktu itu ya guru SD itu akhirnya banyak sekali hanya mengisi kolom-kolom itu pun dibantu sekarang waktu itu kakak saya itu dibantu oleh tenaga-tenaga honorer itu kenapa SD SD sekarang banyak tenaga honorer salah satunya disuruh ngisi lembaran-lembaran yang berkait dengan sistem didikan gurunya sendiri akhirnya lupa ngajar lupa belajar lupa ngajar ya malah kacau kakak saya misalnya ngajar kelas 4 ya sudah ngajar sampai jam segini habis itu daripada dia pulang sampai sore hanya ngisi-ngisi ini di kampung ya akhirnya belajarnya suruh pulang ya sudah terus dia kerjanya ngisi-ngisi itu bukan pak memang begitu pak itu kan kalau kalau iso kalau apa itu kan ini kan kita boleh melakukan otokritik terhadap dokumen iya dong tapi kan semuanya saya setuju walaupun saya keberatan tapi kan biar bagaimana apa yang kita lakukan harus terdokumentasi itu masalah betul contoh gini contoh gini Pak Suryo seperti yang saya sampaikan kemarin saya coba buka-buka berbagai dokumen pembelajaran di luar negeri kita akan hanya benchmark saya tidak membanggakan luar negeri benchmark pendidikan-pendidikan seperti di Amerika itu sistemnya masih seperti silabus dosen-dosen saya seperti itu hanya ditambah kalau sekarang disitu soal integriti lalu kemudian sumber bisa online macam-macam itu dicantumkan juga disitu lalu integriti jadi tujuannya kuliah kita seperti apa ini kan kita ini dibebani semua untuk masuk di dibebankan kepada dosen ya pekerti apa budi pekerti apa gitu tapi semua suruh kita mengukur masuk ke ukuran kan psikomotori dan sebagainya nah itu yang sebenarnya apakah tidak tidak betul-betul kita mendidik pasti di dalam kelas juga harus mendidik pekerti kira-kira begitu ya budi pekerti kesopanan tapi tidak perlu kemudian menjadi langsung menjadi bagian yang harus diukur di dalam sistem gitu itu saya sempat mencoba itu di satu pelatihan di tempat lain ketika kita membuat ukuran-ukuran yang lebih rinci itu malah gak pernah terukur malah gak susah itu yang 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 terjadi tetapi ketika dibuat lebih sederhana yang available yang juga ini memungkinkan kira-kira begitu untuk kita menilai akhirnya malah lebih lebih tampil apa yang ingin kita evaluasi lebih bisa kita dapatkan bahan-bahan itu Malaysia sudah sejak tahun 2007 Bapak Ibu melakukan apa yang sekarang ini kita mau lakukan jadi kita agak tertinggal dan coba coba bandingkan buku-buku teks luar negeri dengan buku ajar kita jadi buku teks luar negeri yang digunakan untuk bahan pelajaran di kelas itu lengkap sekali capaian pembelajarannya evaluasinya itu lengkap bahkan LO-nya tertulis lengkap di buku jadi sebenarnya buku teks yang ditulis di luar negeri itu itu basisnya adalah RPS coba perhatikan kalau buku teks jadi soal ini itu untuk mencapai LO yang mana soal ini untuk mencapai LO yang mana itu ada tapi di kita kan tidak nah kita mau ke arah sana kalau kita ingin maju seperti mereka dan pekerti inilah salah satu jalan masuk seperti yang saya katakan dalam situasi yang baru ini dimana pendidikan dan teknologi itu bergabung ada tiga hal Bapak Ibu yang pertama content knowledge ilmu kita itu tetap harus di asah harus di upgrade yang kedua technological knowledge jangan sampai seperti tadi nanti kita perlu pelatihan untuk buat powerpoint itu masalah teknologi sederhana jangan sampai itu tidak kita kuasai dan yang terakhir bukan yang terakhir yang ketiga dan satu dua tiga itulah pedagogical knowledge kita punya ilmu kita menguasai teknologi tidak punya ilmu pedagogik percuma dan pedagogik itu bergerak tidak lagi andragogik seperti zaman dulu tapi sekarang sudah berubah menjadi heutagogi pedagogik dan cybergogi jadi berubah terus di tempat kami beberapa dosen itu yang sudah punya sertifikat pekerti ikut lagi karena dia menyadari betul bahwa pedagogik kita sudah berubah itu saya kira review kita mengenai pelaksanaan ini dan kami ingin mengumumkan tiga peserta terbaik Pak Rektor tapi saya kira menunggu Pak Rektor menyampaikan pidato dulu nanti akan kami sampaikan setelah Pak Rektor menyampaikan pidato gitu demikian Bapak Ibu saya kembalikan ke Bu Abigail untuk meneruskan nanti setelah Pak Rektor kami mau ingin menyampaikan apresiasi untuk peserta terbaik terima kasih terima kasih Profesor Dr. Ima Denarsa selanjutnya kami meminta kesediaan dari tiga orang peserta Bapak Singgi Sasongko SIP MSI Bapak Dr. Randus Jisman M. Lubis MM dan Ibu Dr. Desiria Siman Juntak MKS untuk mewakili peserta menyampaikan pesan dan kesan untuk kegiatan pekerti yang telah kita laksanakan selama lima hari ini baik dan persilahkan bisa dimulai dari Pak Singgi mungkin terima kasih selamat siang shalom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu namo budaya salam kewajikan dan salam sehat buat kita semua Pak Rektor yang saya kasihi bersama Pak Wakil Rektor yang baru selamat Pak Hulman mudah-mudahan amanah baru ini semakin membuat Ugi berjaya dan juga khususnya kepada Prof Made Narse selaku pimpinan di apa namanya lembaga yang mengerti ini saya terkejut karena Pak Apigael tidak pernah kongkalingkong dengan saya untuk menyampaikan kesan dan pesan mungkin maksudnya biar jenuin gitu biar keluar dari lubuk hati yang paling dalam tapi sejatinya saya justru nervous mau ngomong apa jadinya karena belum mempersiapkan tapi mudah-mudahan tidak ada yang salah Bapak Ibu sekalian peserta pekerti yang luar biasa berjuang selama lima hari mengalahkan kantok capek mungkin juga rada-rada kesal begitu barangkali dalam perjalanannya tetapi sejauh yang saya tangkap pesertanya sangat appreciate gitu sangat enjoy sangat aktif sangat Bapak Andaru yang setiap saat bertanya meskipun tidak ada yang harus ditanyakan tapi juga tetap bertanya begitu luar biasa Pak Andaru ini adalah orang yang sudah mengkritisi RPS peraturan tentang apa berbagai macam hal terkait dengan pendidikan dari sejak lama sekali sehingga hari ini terlampiaskan selama lima hari begitu nah overall tidak usah berpanjang lebar pertama tentu kami bersyukur bahwa kami mendapatkan ilmu pengetahuan wawasan bahkan hal-hal teknis yang terkait dengan bagaimana seharusnya menjadi seorang tenaga pendidik yang quote-unquote profesional tentu yang profesional bukan hanya dosen yang baik yang mudah memberi nilai yang kemudian tidak banyak tugas tapi dosen yang profesional tentu adalah dosen yang menerapkan standar-standar keilmuan dan andragogi yang baik saya kira saya percaya pertemuan selama lima hari ini tidak mungkin tidak meninggalkan kesan dan kami sudah berencana Pak Rektor izinkan untuk menutup pekerti ini nanti di puncak Pak Rektor mudah-mudahan sambil refreshing dan kami berharap semua peserta bisa menerima sertifikat alias lulus dengan baik jadi kalau yang belum lulus berarti siap-siap mengikuti pekerti lagi ke depan sekali lagi kepada tim dari unitas air langga luar biasa kami sangat terbantu dengan acara hari ini dan ke depan mudah-mudahan pekerti ini bisa dilakukan lebih baik lagi dan saya percaya masih banyak dosen-dosen di ugi yang akan mengikutinya atas nama pribadi dan teman-teman mohon maaf Pak apabila dalam pelaksanaan ini banyak hal yang tidak berkenan di acara pekerti selama ini mungkin kami di luar kendali kadang-kadang menghilang muncul lagi terima kasih mohon maaf wabigael agak panjang karena saya sambil improvisasi ini mikir mau ngomong apa tapi mudah-mudahan cukup mewakili oh nanti ada dua teman saya yang luar biasa Pak Turnun Prof Mahde Pak Rektor Pak Warek Pak Human ini dari saya baik terima kasih Pak Singgi selanjutnya kepada Bapak Doterandus Jisman M. Ludis kami perserahkan baik terima kasih Ibu Bigil yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Kristian Indonesia Bapak Doktor Dhani Suara yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bapak Doktor Hulman Panjaitan ya selamat menduduki jabatan yang baru Pak Hulman khususnya yang saya hormati Bapak Profesor Doktor Insidur Madenarsa dan juga para narasumber semuanya dari Universitas Air Langga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Namun Budaya Salam Kebajikan Om Swastiastu Bagi yang merayakan Idul Fitri saya ucapkan Selamat Idul Fitri Mohon maaf lahir batin Pertama-tama izinkan saya tadi saya ditunjuk sama dengan Pak Singgi tanpa kokang lingkong jadi tanpa ada persiapan yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada apa namanya tim dari narasumber Pak Made beserta seluruh jajaran yang telah menyampaikan kepada kami bagaimana sebetulnya menjadi dosen cara menilai kemudian juga mengaplikasikan kemudian capaian lulusan sebagaimana juga arahan apa namanya visi daripada Bapak Rektor yang selalu saya perhatikan bahwa UKA terdepan akan menjadi menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik artinya dan mampu bersaing di era persaingan terdepan di era digitalisasi sekarang ini terus Pak Made Pak Rektor dan juga Pak Warek ini merupakan buat saya walaupun pengalaman mengajar sudah kurang lebih 11 tahun di beberapa perguruan tinggi tapi ini baru saya mengikuti Pak Gerti yang cukup luar biasa dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor dan juga kepada UKI saya diikutkan di acara ini untuk membangun UKI sesuai dengan visi-misinya itu ada enam yang saya sampaikan yang rendah hati kemudian unggul kemudian juga berintegritas dan ini semuanya sebetulnya setuju dengan Pak Made tadi bahwa apa yang sebetulnya visinya negara ini adalah juga inline dengan visinya UKI dan inline juga dengan materi-materi yang disampaikan memang kelihatannya kami disini dilatih yang selama ini sekalipun kami dari praktisi tapi kami dituntut untuk disiplin yang pertama adalah salah satu mungkin banyak juga WA-an harus baju kuning ya kita harus disiplin itu salah satu menunjukkan bahwa kita taat dengan aturan baju hitam ya kita baju hitam baju batik ya baju batik nah ini salah satu hal sepele tapi high impact untuk menentuk apa efektif kita kepribadian kita yang matang nah ini yang akan nanti yang kita cascading yang kita tularkan kepada para mahasiswa khususnya di lingkungan Universitas Kristen Indonesia sharing dengan apa namanya sharing dengan perkembangan teknologi sekarang di era industri 4.0 dan juga apa namanya era metaverse dimana selain digitalisasi tetapi yang paling tadi apa namanya kami terapkan khususnya kebetulan saya dari vokasi dan juga praktisi bahwa memang apa yang disampaikan tadi para narasumber adalah lebih kepada bagaimana capaian lulusan pembelajaran itu mahasiswa itu nanti menjadi link and match di dunia kerja dan nyata itu yang saya lihat kemarin salah satu materi-materi memang banyak materi mau tidak mau izin Pak Rektor kadang jam 1 jam 2 ngerjain tugas ya memang itu tapi karena memang kita minati kita apa kita jiwai ya walaupun tidurnya jam 2 jam 6 bangun ya happy enjoy aja gitu ya kita kerjakan gitu ya ternyata puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik jadi sekali lagi buat teman-teman dan juga ini merupakan salah satu jalan kunci sukses buat UKI di dalam kedepan persaingan untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik dan sebagaimana yang saya sharing baik di dalam misalnya satu kelas maupun ini bahwa kedepan itu yang dikedepankan selain ada tiga yang kemarin diajarin adalah selain kognitif terus kemudian juga psikomotor tetapi yang lebih dominan saya lihat adalah mengenai budi pekerti dalam arti afektif yakni dimana bagaimana cara berpikir berkata dan bertindak terpuji dimana antara dosen dengan mahasiswa adalah andragogi sejajar jadi sebagai fasilitator nah dari sini banyak hal Pak Rektor sebetulnya yang kami dapat sekali lagi saya atas nama dan juga teman-teman mengucapkan terima kasih sudah diikutkan di acara ini dengan harapan sesuai dengan visi-visi kita ke depan dan saya juga apa namanya sangat sependapat juga visi dari Rektor UKI untuk menjadi menghasilkan lulusan-lulusan UKI yang unggul dan mampu bersaing serta disertai dengan yang berintegritas dan dilandasi dengan nilai-nilai UKI ada 6 tuh yang mungkin barangkali saya tidak uraikan dan sekali lagi kepada Pak Made beserta narasumber kalau misalnya di dalam masa apa namanya mengikuti masa training selama lima hari ini ada di antara kami yang tidak berkenan mungkin ada misalnya apa cara penyampaian pendapat atas nama pribadi dan juga teman-teman saya mohon maaf mudah-mudahan kerjasama ini Pak Rektor barangkali kita lanjutkan dengan air langga karena saya melihat cukup apa namanya cukup menjadi apa sangat friendly gitu ya Pak Rektor sehingga kita juga bisa menyerap isi materinya dan juga terima kasih kepada Pak Ulman selamat apa namanya atas jabatan yang baru mari kita bawa uki ini menjadi uki yang unggul ke depan dan juga mahasiswa kita bisa mampu bersaing di dunia kerja saya pikir itu dari saya Pak Madeh Bapak Deni Suara Pak Rektor Ibu Abigil dan Pak Ulman sekali lagi terima kasih mohon maaf kiranya Tuhan memberkati kita semuanya terima kasih amin walbillahi taufi walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Pak Abigil terima kasih Dr. Jisman M. Lubis kepada Ibu Dr. Desi Riasi Manjuntak NK kami persilakan ya baik selamat siang Bapak Ibu sekalian menyapa dengan hormat Prof. MAD dan juga semua narasumber begitu juga untuk Bapak Rektor kami yang kami kasihi Bapak Danis juga Bapak Wakil Rektor Pak Ulman selamat siang salam sehat seperti tadi juga mewakili seluruh teman-teman peserta kami sangat bersyukur untuk acara pekerti ini terus mempertajam banyak manfaatnya saling melengkapi dengan harapan bahwa kita semua sebagai dosen pendidik boleh menjadi dosen-dosen yang semakin baik dan juga menjadi maju untuk uki kita dan juga menghasilkan sarjana-sarjana yang luar biasa untuk Indonesia tercinta ya tadi sudah banyak yang disampaikan mungkin saya menambahkan juga ucapan terima kasih untuk semua panitia di balik layar ada Ibu Dina dan tim yang sudah juga tentunya repot mempersiapkan acara ini terima kasih dan kami yang selalu diingatkan karena sering juga mungkin lupa untuk tugas-tudas dan sebagainya terima kasih untuk semuanya saya langsung aja memberikan satu pantun buat kita semua ya sebagai ucapan terima kasih dan apa ya dan suka kami gitu ya sungai musih airnya bersih rumah rumah gubuk dari kayu ulin kami ucapkan terima kasih buat pelatihan pekerti yang luar biasa salam sehat buat kita semua terima kasih Hai Bapak-Ibu Hai terima kasih Dr. Desy Ria kan sepatah dua patah kata sekali ucap terima kasih dari Wakil Rektor Bidang Akademi Bapak Dr. Hulman Panjaitan SHMH kami perserahkan terima kasih Bu Abigail yang kami hormati Pak Rektor Pak Prof Matenarsa sebagai narasumber dan para narasumber lainnya para rekan sejawat tenaga pendidik di lingkungan Universitas Kristian Indonesia dan Panitia penyelenggara pelatihan pekerti saat ini izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Kristian Indonesia dalam hal ini Pak Rektor maupun Panitia termasuk khususnya kepada para narasumber yang sudah luar biasa memberikan materi pelatihannya terhadap seluruh peserta pekerti pelatihan pekerti di lingkungan Universitas Kristian Indonesia mulai dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 hari ini tidak terasa kurang lebih satu minggu bahkan di hari terakhir ini di hari libur yang masih tetap berjalan di tengah kesibukan kita semua kami juga sangat berharap bahwa untuk mengikuti sertifikasi dosen tetapi lebih dari situ adalah merupakan peningkatan kemampuan dosen di dalam pembelajaran kepada mahasiswa yang berakibat langsung nanti terhadap luaran-luaran lulusan dari mahasiswa Universitas Kristian Indonesia kami berharap bahwa pelatihan ini tidak berakhir di sini tapi tetap berlanjut khususnya realisasi dari MOU atau kerjasama antara Universitas Kristian Indonesia dengan Universitas Airelangga untuk Universitas Airelangga barangkali bahwa bukan hal baru di bidang penyelenggaran pengerti ini kami ingat betul bahwa dikala 4 prodi di Universitas Kristian Indonesia akan mengikuti akreditasi internasional yang pertama sekali Universitas Indonesia berkunjung ke Airelangga untuk menjajaki penyelenggaran atau keikutsertaan prodi-prodi dalam akreditasi internasional jadi antara UKI dan Universitas Airelangga sesungguhnya bukan hal yang baru tapi kami juga berharap bahwa ini tidak berhenti di sini kerjasama-kerjasama yang lain mungkin bisa lebih dilaksanakan kembali sebagai wujud atau pelaksanaan realisasi dari MOU yang sudah dilaksanakan antara Universitas Kristian Indonesia dengan Universitas Airelangga nah ini mungkin yang bisa kami sampaikan di akhir penyelenggaran pelatihan pekerti ini kami sampaikan selamat kepada kita semua sebagai bentuk pelayanan kita di ladang Tuhan di Universitas Kristian Indonesia terima kasih dan Tuhan memberkati terima kasih selanjutnya kata penutup dan dilanjutkan dengan penutupan kegiatan pekerti kepada Rektor Universitas Kristian Indonesia Bapak Dr. Dhani Suara Karjono S.A.M.H. M.B.H. akan dipersilakan baik terima kasih shalom assalamualaikum warahmatullahi berkatu om swastiastu namo budaya salam kebajikan yang saya kasihi Bapak Wakil Rektor Akademik serta seluruh jajarannya sebagai penyelenggara daripada pelatihan pekerti 2022 ini dan saya hormati saya banggakan para sahabat dari Universitas Air Langga dan sebagai bentuk apresiasi dari saya saya akan sebutkan satu persatu mudah-mudahan gak ada yang tertinggal utama Profesor Dr. Imade Narsa kemudian yang saya kasih juga Dr. Dewi Ratno Suminar Dr. Eduardus Bimo Aksono Dr. Andes Hadi Purwono Profesor Dr. Alvia Hayati Profesor Dr. Nurul Hartini Dr. Listiono Santoso Dr. Nipmatu Sahro Profesor Dr. Nunudia Nono Heri Yunanto saya memonitor kegiatan ini Pak Prof. Made ini kegiatan yang luar biasa terima kasih saya tidak meragukan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Universitas Air Langga saya yakin dan percaya bahwa peserta dalam lima hari ini dari Universitas Indonesia ada 48 orang pasti mengalami upgrading atau peningkatan kualitas sebagai dosen yang luar biasa dan ini memang sejalan dengan visi UKI yang ditetapkan pada akhir tahun 2020 yaitu menjadi Universitas yang bermutu mandiri dan inovatif di bidang Tridharma Perguruan Tinggi jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu dari Universitas Air Langga dan kepada Bapak-Ibu Saudara sekalian dari Universitas Kristi Indonesia Saat ini kita sadari bahwa dunia sudah berubah Indonesia pun sudah berubah oleh karenanya tidak ada pilihan bahwa UKI pun harus berubah kita merubah kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik supaya kita bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang dan memang dosen zaman now pasti berbeda dengan zaman dulu dosen zaman dulu hanya bicara soal bagaimana mengajar dan saya masih ingat saya pun termasuk generasi yang tiba-tiba diminta kemudian besok langsung mengajar tanpa pembekaran apapun juga tentunya sangat beda juga seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Suryo ya kalau mungkin kalau di Belanda atau Jerman di mana Pak Suryo mengikuti pendidikan di sana pasti untuk menjadi seorang dosen butuh ikut pelatihan-pelatihan dulu baru setelah siap setelah dinyatakan lulus baru kita memperoleh lisens untuk mengajar tapi oke lah saya kira kedepannya pasti kita akan akan menuju ke situ bahwa tidak boleh ada dosen abal-abal karena sangat bahaya sekali dalam menyampaikannya pun pasti generasi dari mahasiswa-mahasiswa kita ini kan berasal dari generasi XYZ ya pasti generasi yang sangat kritis sekali yang memiliki kemampuan teknologi yang luar biasa dan memang pengetahuan ini hanya ada di handphonenya di jajatnya semuanya sudah ada dengan mudahnya mereka beroleh sehingga kita sebagai dosen yang dulunya benar-benar 100% sebagai pengajar sekarang ini lebih banyak kita sebagai fasilitator kita memfasilitasi mereka mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang atau SDM SDM unggul yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ya tadi Pak Jizman juga sampaikan seperti itu bahwa berulang kali saya sampaikan tugas utama kita adalah menghasilkan lulusan unggul nah lulusan unggul hanya bisa ditelurkan dihasilkan apabila kita adalah dosen yang unggul sehingga memang pelatihan seperti pekerti atau AA itu merupakan satu keharusan dan kita institusi Universitas Kristian Indonesia akan memfasilitasi sebisa-bisanya semaksimal mungkin kita akan lakukan dan kerjasama dengan Universitas Air Langga pasti akan kita lakukan terus karena saya melihat bahwa memang para instruktur atau narasumber atau fasilitator yang dihadirkan adalah mereka-mereka orang-orang yang luar biasa baik saya tidak akan berpanjang lebar dan saya juga appreciate baik kepada narasumber maupun juga para peserta karena cukup banyak pasti yang sudah nuansanya sudah nuansa libur menuju lebaran apalagi yang memang akan merayakan lebaran tapi tetap konsisten komit terhadap apa yang sudah disepakati bahwa pelatihan pekerti ini harus jalan dan harus benar-benar kita bisa ikuti dengan sebaik-baiknya dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan yang maha puasa dengan ini saya menutup kegiatan pelatihan pekerti tahun 2022 hasil kerjasama antara Universitas Kristian Indonesia dengan Universitas Air Langga kiranya kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua bagi Universitas Kristian Indonesia Universitas Air Langga dan juga bagi bangsa dan negara sekian terima kasih Tuhan memberkati kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Terima kasih Terima kasih Pak Rektor Sebelum kita tutup seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Mada kita lanjut ke penyampaian pengumuman pemenang kegiatan pekerti kepada Prof. Dr. Imade Narsa SEMSI AKCA kami persilakan Mohon izin Pak Rektor terima kasih Bu Adikil Pak Warek Mohon izin kami sudah mengakumulasi nilai kesertaan peserta ini kemudian di ranking di short menurut Excel gitu Pak Rektor jadi semua peserta itu semuanya baik mengikuti kepesertaannya 100% sampai terakhir dan kemarin saya menerima laporan ada yang berhalangan presentasi karena ada kegiatan operasi itu saya izinkan untuk mengganti dengan mengirimkan video Pak Rektor jadi video presentasinya dikirim ke kami dan nanti biar dihubungi dengan Pak Deni baik nah karena ini Excel di ranking kami potong 3 teratas Pak Rektor kami berikan apresiasi berupa sertifikat Pak Deni mohon sertifikatnya disiapkan Pak Deni karena kami ada di ruangan berbeda baik Pak saya akan mulai dari yang terbaik ketiga yang keliru baik yang terbaik ketiga itu kami sampaikan apresiasi kepada dosen bimbingan dan konsling atas nama Bapak Andreas Rian Nubroho SPD MPD wah ini masuk akal logis gitu ya karena beliau sarjana pendidikan magister pendidikan selamat Pak Andreas nanti sertifikatnya kami kirimkan bersama dengan baik yang nomor 2 peserta terbaik kedua ini dari fakultas atau dari ilmu hukum atas nama Bapak Andrew Bethlehem sarjana hukum SKOM MM Doktor selamat Pak Andrew ya terima kasih bro oke dan yang terbaik pertama yang terbaik pertama ini dari teknik elektro dari teknik elektro atas nama Bapak Leonard Lisa Pali Dokteran MSC PhD selamat Pak Leonard terima kasih bro Mbak Denny tolong di spotlight baik saya kira foto bersama dulu bersama Pak Rektor sekalian baik saya hitung satu dua tiga baik baik sudah selamat terima kasih terima kasih semuanya di neurologi di neurologi Pak di neurologi Pak di ini sudah setuju izinnya sudah turun tinggal akreditasinya saja oh iya selamat 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 baik saya pamit Pak Rektor terima kasih semua ujim semua ibu Amigel terima kasih Prof Madi terima kasih Prof Madi terima kasih Pak Rektor terima kasih Pak Rektor sebelum kita tutup dalam doa kita sebentar sebelum kita tutup dalam doa kita akan foto bersama terlebih dahulu untuk itu kami meminta kesedihan dari Bapak Ibu untuk on camera 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih selamat penerangan pelayanan kami terima kasih semuanya terima kasih alamat alamat email tulis alamatnya mau dikirim paket lebaran